Halo gengs, CC kembali mereview salah satu drama yang lagi viral nih, yaitu drama Lighter and Princess atau judul indonesianya Pementik dan Tuan Putri. Drama ini diawali dengan Alur Maju yang mengisahkan tentang seorang perempuan yang bernama Chuyun. Dia lahir di sebuah keluarga yang sempurna, dia disayangi orang tuanya. Dia yang telah selesai menemukan pendidikannya di luar negeri pulang untuk menemui orang tuanya. Dia bersama dengan teman masa kecilnya, yaitu Xiu Chu. Dulu ibu Xiu Chu tidak men-support Chuyun untuk fokus pada percintaan. Sekarang ibunya justru berbanding terbalik dan malah ingin Chuyun memiliki hubungan spesial dengan Xiu Chu. Ya, Xiu Chu memang sangat akar dengan keluarga Chuyun, selain itu dia juga sangat sukses. Maka dari itu ibu Chuyun berharap Chuyun untuk menikah dengan Xiu Chu. Di sisi lain penampakan seorang pria yang baru keluar dari tahanan orang itu adalah Li Xion. Li Xion menghirup aroma kebebasannya. Dan disini ada seorang pria sukses lainnya yang bernama Gao Qianhong. Dia berhasil menjadi seorang komisaris di perusahaan teknologi LNP. Li Xion yang melihat berita itu langsung mengunjungi perusahaan LNP. Dia pun berniat untuk menemui Gao Qianhong. Tidak dipersulit, Gao Qianhong pun bersedia menemui Li Xion. Berawal dengan bahasa basi, Gao tidak terlihat ramah sama sekali. Gao tidak menyambut Li Xion dengan baik. Gao disini ingin memutuskan persahabatan mereka dan Gao meminta Li Xion menyebutkan harga yang diinginkan Li Xion. Li Xion hanya berkanta, seorang pengkhianat pasti nanti akan membayar harganya. Di sisi lain, Chuyun menemui sahabatnya Ren Ti. Ren Ti adalah seorang pemusik yang sukses. Dia selalu mendengarkan keluh kesal Chuyun. Saat Chuyun berjalan pulang, dia merasa ada seseorang yang mengawasinya. Oh iya, FYI disini Li Xion memang suka memainkan pemantiknya ya. Orang yang melihat Chuyun barusan adalah Li Xion. Rupanya setelah Chuyun pergi, Li Xion juga datang menemui Ren Ti. Dia menanggi janji yang pernah Ren Ti ucapkan. Karena Li Xion adalah salah satu investor ban Ren Ti. Karena ban Ren Ti kini sudah terkenal, saatnya Li Xion meminta hasilnya. Ren Ti sempat menyinggung soal Chuyun. Dia pun menggoda Li Xion dengan berkata kalau Chuyun kali ini kembali bersama Xiu-Ciu, kemungkinan keduanya kembali untuk menikah. Selanjutnya Ren Ti meminta bantuan Chuyun untuk menyerahkan cek kepada Li Xion. Tapi Ren Ti tidak jujur, dia malah meminta Chuyun untuk menemui orang yang akan membuat cover lagu barunya dan lain-lain. Sebagai seorang sahabat, Chuyun pun tidak bisa menolak. Chuyun pun menunggu kehadiran orang itu di sebuah kafe. Sesuai arahan Ren Ti, orang yang muncul adalah Li Xion. Li Xion melihat Chuyun yang berada di kafe, dia pun ingin menghampiri Chuyun. Namun dia melihat Xiu-Ciu yang menemani Chuyun. Dia melihat Chuyun tertawa bahagia saat bersama Xiu-Ciu. Akhirnya dia membeli pergi. Namun Chuyun melihat sosok Li Xion dari belakang. Chuyun mengejar Li Xion. Tapi dia kehilangan jejak Li Xion. Malahan Chuyun dihampiri oleh seorang kiriman dari Li Xion. Dia berkata dia datang untuk mengambil uang itu. Chuyun akhirnya tahu rupanya uang ini akan diberikan kepada Li Xion. Namun Chuyun tidak dengan gampang percaya. Alhasil orang itu mengambil uangnya dan kabur. Chuyun dan Xiu-Ciu pun mengajarnya. Orang tersebut pun berhasil ditangkap oleh Chuyun. Akhirnya Li Xion pun harus muncul untuk menyelamatkan temannya. Di sini Chuyun dan Li Xion bertemu lagi. Setelah mereka bertemu, Li Xion dan Chuyun sempat berbicara empat mata. Namun komunikasi yang terjadi sangatlah dingin. Li Xion juga tidak terlihat ramah. Dia selalu menjawab dengan cuek. Chuyun sangat kecewa dengan sikap Li Xion. Li Xion pun memilih pergi. Di sini teman Li Xion mencuri dompet Chuyun. Dan dia menemukan kunci yang memiliki gantungan babi. Kunci inilah yang menjadi penghubung antara keduanya. Di mana mereka sedikit flashback dengan kisah mereka berdua. Keduanya dulu memiliki kenangan bersama saat masa kuliah. Di mana masa-masa itu tidak ada kesedihan sama sekali. Semua diisi dengan penuh canda tawa. Sebenarnya mereka berdua masih belum bisa melupakan satu sama lain. Bahkan Li Xion masih pergi mengunjungi atap tempat di mana mereka berdua sering menghabiskan waktu bersama. Chuyun pun rupanya pergi ke tempat itu. Dia melihat kunci yang tergantung di pintu besi itu. Dan kisah mereka pun dimulai. Di sini kita dibawa flashback tentang kisah mereka berdua saat pertama kali bertemu. Chuyun adalah mahasiswa baru yang memiliki jurusan teknologi. Dia memiliki sahabat yang bernama Feng Shumiao dan Gao Jianhong. Li Xion adalah salah satu murid terpintar di jurusannya yang cukup populer di kampus ini. Apalagi dia datang dengan warna rambut yang super mencolok. Saat Li Xion datang, dia memandang ke arah Chuyun. Chuyun dan Miao Miao berada di kamar asrama yang sama dan di sini perkenalan pertama mereka bersama renti. Chuyun dan Miao Miao mengunjungi kantin kampus. Saat keduanya duduk, Chuyun merasa dia ingin pergi mengambil sup. Tapi di sini Miao Miao malah berpindah kursi. Dia pun pergi sejenak untuk menerima panggilan. Kursi sebelumnya diduki oleh Li Xion yang meletakkan makanannya di atas meja. Chuyun yang tidak tahu terlihat dengan santai duduk dan memakan makanan Li Xion. Li Xion terdiam melihat Chuyun memakan makanannya. Chuyun masih dengan pede mengusir Li Xion untuk pergi karena dia merasa itu tempat duduk Miao Miao. Li Xion tidak berkomentar dan hanya tersenyum tipis. Dia pun bertanya, apa makanannya enak? Miao Miao datang dan bertanya kepada Chuyun, kamu memakan makanan siapa? Akhirnya Chuyun sadar rupanya dia salah makan. Chuyun meminta Li Xion makan makanannya saja atau dia terakhir Li Xion. Li Xion tidak menanggapi Chuyun sama sekali. Chuyun sangat kesal kenapa dia bisa bertemu orang sesombong Li Xion. Li Xion sangat tidak memperdulikan sekelilingnya. Bahkan Gao yang selalu mengajaknya berbicara, dicuekin habis-habisan. Padahal Gao terlihat ingin berteman dengan Li Xion. Chuyun menghampiri Li Xion dan membayar Li Xion perihal makanan di kantin tadi. Li Xion malah memberikan Chuyun sebuah kartu dan menyebutkan angka. Hal ini membuat Chuyun dan Miao Miao berpikiran yang aneh-aneh. Namun Chuyun menitipkan kartu itu kembali kepada teman sekamar Li Xion. Dia meminta Li Xion untuk menghargai diri sendiri. Kesokannya Chuyun dan Miao Miao telah datang ke kelas. Alhasil Chuyun dan Miao Miao harus duduk di dekat Li Xion. Li Xion pun diminta untuk memperkenalkan diri. Dia memperkenalkan dirinya dan membanggakan dirinya yang pintar. Hal ini cukup menarik perhatian Chuyun. Chuyun terus menatap Li Xion. Miao Miao pun terpilih menjadi ketua kelas. Saat Chuyun fokus melihat ke arah Li Xion, Li Xion pun mengerjain dirinya. Chuyun pun auto memperkenalkan diri. Hal ini membuat Chuyun ditetawai oleh teman-teman sekelasnya. Kesokannya mereka memiliki kelas mandiri. Miao Miao sebagai ketua kelas memiliki tanggung jawab untuk kehadiran mahasiswa. Li Xion dan Ren Ti tidak terlihat hadir. Hal ini membuat Miao Miao mencari dan mengirim pesan kepada Li Xion. Saat dia mengirim pesan berkali-kali, akhirnya dia memperolehkan balasan. Semua menjadi heboh dan kepo kalau Li Xion membalas pesan Miao Miao. Karena Li Xion selama ini tidak pernah membalas pesan siapapun. Namun jawaban Li Xion yang singkat membuat seluruh kelas yang penasaran jadi tidak tertarik. Karena begitulah Li Xion super cuek dan songong. Akhirnya Miao Miao meminta bantuan Chuyun untuk berbagi nasib. Dia tidak ingin poinnya dipotong. Karena dia ingin menjadi ketua kelas yang sempurna. Akhirnya dia memohon Chuyun untuk membojuk Li Xion supaya ikut kelas mandiri. Chuyun menolak habis-habisan dan berkata, Aku tidak mungkin berbicara dengan orang ini satu kalimat pun. Setelah Miao Miao memohon, akhirnya Chuyun pun mengikuti Li Xion. Dia ngekor Li Xion kemanapun Li Xion pergi. Sampai-sampai dia melihat momen di mana ada seorang wanita yang menyatakan cintanya kepada Li Xion. Dan Li Xion menolak orang itu dengan sangat cuek. Chuyun masih terus mengikuti Li Xion. Sampai dia bertemu sebuah tempat, yaitu sebuah atap. Chuyun cukup suka dengan tempat itu. Sebenarnya Li Xion sejak awal sudah sadar jika Chuyun sedang mengikuti dirinya. Jadi Li Xion tidak aneh jika dia melihat Chuyun berada di atap. Chuyun langsung ke inti permasalahan. Dia meminta Li Xion untuk kehadir di kelas mandiri selanjutnya. Li Xion melihat Chuyun sangat cerewet. Dia pun memberi tantangan. Dia meminta Chuyun untuk menyelesaikan game ini. Dia memiliki tiga kali kesempatan. Jika dia berhasil, Li Xion akan datang ke kelas mandiri. Chuyun pun menerima tantangan itu. Chuyun mencoba dan gagal. Li Xion meminta Chuyun untuk tidak mengganggunya. Dan dia pun dilarang untuk datang ke atap ini lagi. Chuyun dengan kesal berjalan pergi. Karena omongan Li Xion, Chuyun jadi kepikiran dan menceritahu. Chuyun belajar mati-matian. Chuyun anaknya memang tidak bisa ditantang. Kesokan harinya, mereka masuk ke kelas pemograman. Li Xion terlihat datang terlambat. Saat itu Gao meminta Li Xion untuk duduk di sampingnya. Namun Li Xion memilih untuk duduk di samping Chuyun. Keduanya memang sangat tidak akur. Karena terlihat Chuyun dan Li Xion saling menggeserkan kaki satu sama lain. Hal ini membuat Miao Miao terus memperhatikan keduanya. Karena kegaduhan ini, alhasil Chuyun diminta oleh dosen Lin untuk menjelaskan. Karena Chuyun memang pintar, dia pun bisa menjelaskan dengan sangat baik. Li Xion malah mengejeknya. Karena hal ini juga, Chuyun akhirnya terpilih sebagai wakil kelas. Tapi Chuyun dengan cepat menolak. Dosen Lin tidak mau mendengar alasan Chuyun dan tetap memutuskan Chuyun menjadi wakil kelas. Chuyun mengeluh karena dia sudah tidak ingin menjadi wakil kelas atau apapun. Karena dia benar-benar ingin menikmati masa kuliahnya dengan tenang. Karena dia tidak mau menjadi korban seperti Miao Miao yang dibuat kewalahan oleh tingkah laku Li Xion. Selanjutnya, ibu Chuyun menelpon. Seperti biasa, ibu Chuyun memang suka mengatur hidup Chuyun. Dia pun ingin Chuyun menjadi wakil kelas yang ditawarkan oleh dosen Lin. Keesokannya, Chuyun sudah mendapatkan info jika ibunya sudah menelpon dosen Lin dan menyetujui tentang Chuyun menjadi wakil kelas. Chuyun pun tidak bisa berkata apa-apa. Tapi di sini dosen Lin meminta Chuyun bergabung di grup minat pemograman yang dibentuk oleh Kau. Chuyun pun setuju. Mereka pun menuju ke ruangan yang diberikan oleh dosen Lin untuk grup minat pemograman itu. Dan Chuyun teringat kalau Li Xion belum mengumpulkan tugas yang diberikan oleh dosen Lin. Dia pun pergi menemui Li Xion. Saat Chuyun menanggi tugasnya, Li Xion berkata dia tidak mau mengerjakannya. Chuyun berkata kalau Li Xion tidak berani kumpulkan tugas. Karena Li Xion hanya di luarnya saja terlihat master pemograman. Padahal tidak bisa apapun. Li Xion pun tertantang. Dia langsung mengerjakan di tempat. Chuyun pun mengeluarkan flash disk babinya. Dan Li Xion pun mengejek Chuyun. Setelah mendapatkan tugas Li Xion, Chuyun dengan cepat berlari dan ingin memperlihatkan kepada mereka Gau untuk melihat model kode master pemograman itu. Namun saat mereka membuka tugas Li Xion, malahan isinya adalah virus yang bergambar babi dan ada tulisan bodoh, jangan macam-macam denganku. Alhasil Chuyun membawa ke tempat orang yang bisa membersihkan virus, namun tidak ada yang berhasil. Bahkan sampai memanggil beberapa orang untuk memecahkan permasalahan virus ini, tapi satu pun tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah virus ini. Chuyun sangat frustasi, Gau juga ikut berjuang untuk memecahkan kasus ini. Namun Gau juga tidak berhasil, tapi Gau tidak menyerah. Dia akan berusaha mencari tahu solusi untuk menghilangkan virus ini. Karena memang Chuyun harus mengumpulkan tugas, alhasil Chuyun pergi ke tempat dosen Lin dan menjelaskan mengapa dia tidak bisa mengumpulkan tugas. Dosen Lin yang melihat virus itu, dia merasa syok dan terkejut. Dia pun memanggil Li Xion datang. Awalnya Chuyun mengira Li Xion akan dimarahi oleh dosen Lin. Rupanya dosen Lin malah kagum dengan kehebatan Li Xion yang bisa menciptakan virus itu. Dia malah bertanya trik dan tahap-tahapnya. Chuyun duduk seharian melihat Li Xion dan dosen Lin yang heboh sendiri. Hari pun sudah mulai gelap. Dosen Lin harus segera pulang karena ditelepon oleh istrinya. Dosen Lin meminta Li Xion untuk membantu Chuyun menyelesaikan soal virus yang dibuat oleh Li Xion itu. Chuyun mengejar Li Xion. Li Xion tidak menghiraukannya. Alhasil Chuyun pun memohon dan meminta Li Xion untuk segera membantunya untuk menghilangkan virus itu. Li Xion mengeluarkan kata-kata sarkasnya dan meminta Chuyun untuk belajar lagi. Li Xion memang resek banget. Chuyun tidak pantang menyerah. Dia pun berusaha menggunakan seluruh otaknya untuk menyelesaikan masalah virus ini. Sampai paginya, Chuyun masih tidak bisa menyelesaikannya. Namun Miao Miao mendapatkan pesan dari Gao yang memiliki kode penyelesaian soal virus itu. Alhasil Chuyun berhasil menghilangkan virus itu. Dengan bangganya, Chuyun pergi mengunjungi Li Xion. Dia membawakan minuman dan kebab. Dia pun memamerkan keberhasilan dirinya dan Gao yang bisa menghilangkan virus buatan Li Xion itu. Chuyun pun meminta Li Xion untuk membimbing teman-teman yang bergabung di grup minat pemograman. Sudah jelas Li Xion pasti menolak. Tapi Chuyun tidak menyerah. Dia pun mengeluarkan seluruh kata-kata bujukannya. Chuyun mengira Li Xion akan setuju. Tapi tetap saja Li Xion pada pendiriannya dan menolak dengan tegas. Dia meminta Chuyun untuk pergi jika sudah selesai. Li Xion juga menggoda Chuyun. Dia akan meladani Chuyun jika Chuyun ingin bermalam dengannya di app-app ini. Chuyun malas meladani Li Xion dia pun pergi. Namun ponselnya tertinggal. Dia meminta Li Xion membuka pintunya dan mengembalikan ponselnya. Li Xion malah mengerjain Chuyun. Dia menerima panggilan dari ponsel Chuyun dan berkata Chuyun sedang sibuk. Chuyun pun berkata dia tidak akan pergi sebelum dia mengambil ponselnya. Pagi pun tiba. Li Xion bersiap untuk keluar. Dia melihat Chuyun tertidur di sana. Li Xion pun menghampiri Chuyun. Kesokan paginya, Miao Miao dibuat kaget dengan kehadiran Li Xion di kelas mandiri. Dia dengan cepat menghubungi Chuyun. Chuyun pun terbangun dan dia dengan buru-buru pergi ke kampus. Namun di sini Chuyun masuk dengan menggunakan sebuah baju yang sangat asing di mata Miao Miao. Chuyun yang tidak sadar berkata bahwa itu adalah bajunya. Namun Chuyun akhirnya teringat semalam jika dirinya ketiduran di atap dan baju yang digunakan adalah bajunya Li Xion. Di dalam kelas, Li Xion membuat sebuah pengumuman bahwa dirinya membuat sebuah forum pelatihan untuk pemograman. Jika anak-anak yang tergabung di pelatihannya ini bisa menambah SKS dan tidak perlu mengikuti pelajaran mandiri lagi. Li Xion pun sudah selesai menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Setelah itu, dia dengan sombong langsung pergi. Chuyun sangat kesal padahal dia sampai dikerjain habis-habisan gara-gara meminta Li Xion Dia melemparkan beberapa jarum dat untuk meluapkan kekesalannya. Bahkan Miao Miao juga ikut-ikutan kesal. Selanjutnya, Miao Miao sebagai ketua kelas sedang kebingungan. Dia mencari orang yang bisa mengisi acara di malam-acara malam penyambutan. Setelah berkeliling dan mencari tahu siapa yang bisa ikut kegiatan itu akhirnya Miao Miao memutuskan untuk maju dan dia memaksa Chuyun ikut tampil bersama dirinya untuk melakukan cross talk. Namun mereka berdua terlihat sangat kaku dan tidak ada jiwa di dalam percakapan mereka. Li Xion yang mendengar hal itu masuk ke dalam ruangan. Dia pun mengeluarkan kata-kata sarkasnya lagi. Di sini Li Xion juga memberikan kabar jika dosen Lin memberikan ruangan ini kepada Li Xion untuk ke depannya melakukan pelatihan pemograman. Beberapa omongan yang dilontarkan Li Xion juga sangat pedas. Yang mendengarnya pasti auto sakit hati. Chuyun tidak terima karena Li Xion ingin merebut tempat mereka. Li Xion masih mengejek tentang penampilan Chuyun dan Miao Miao tadi. Chuyun pun menantang Li Xion untuk hadir ke acara malam penyambutan. Dia akan tertampil di sana. Li Xion pun merasa dia diundang dan merasa bahwa Chuyun sangat ingin dia hadir. Chuyun merasa Li Xion sangat kekenakan-kanakan. Chuyun anaknya memang tidak bisa ditantang. Dia pun memutuskan untuk tampil di acara malam penyambutan itu. Dia rela bergadang demi menunjukkan yang terbaik. Malam acara penyambutan pun tiba. Banyak mahasiswa baru yang hadir di acara itu. Di sini juga ada penampilan yang sangat menawan dari seorang wanita yang sedang bermain biola. Sosok Li Xion pun terlihat hadir ke acara itu. Eh, pas Li Xion hadir, dia malam mendapatkan penyataan cinta dari wanita yang memainkan biola itu. Chuyun pun sadar jika Li Xion sudah datang. Li Xion hadir ke acara ini memang hanya ingin melihat apa yang sebenarnya akan ditampilkan oleh Chuyun. Chuyun pun melancarkan aksinya. Dia melakukan cerita di atas panggung. Isi ceritanya ini full menyindir soal Li Xion habis-habisan. Setiap kata yang keluar semua berhubungan dengan Li Xion. Versus pun dimulai. Chuyun semakin bersemangat menceritakan kisah cerita yang sudah dia susun dengan baik. Li Xion pun terus tersenyum tipis mendengar sindiran-sindiran Chuyun. Sindiran-sindiran Chuyun semakin menunjukkan bahwa itu memang tertuju untuk Li Xion. Li Xion kagum dengan kebalanian Chuyun. Chuyun juga sempat menyindir soal warna emas yang luntur. Li Xion pun memberikan tepuk tangan kepada penampilan Chuyun. Setelah Chuyun menyelesaikan penampilannya, Li Xion menghampiri Chuyun. Dia pun mendekat kepada Chuyun dan berkata jika Chuyun sangat memperhatikan dirinya. Bahkan Li Xion dengan terang-terangan berkata kalau kini keduanya bisa berpacaran dengan terang-terangan. Penonton yang melihat itu pun auto heboh. Mereka pun memberikan sorakan yang meriah dan melemparkan pesawat terbang ke arah panggung. Intinya pecah banget dah acara penyambutan ini. Keesokan paginya, Chuyun berhasil menjadi training topik di kampus. Informasi seputar tentang dirinya yang berpacaran dengan Li Xion sudah tersebar di forum karena hal ini membuat Chuyun takut keluar kamar dan takut bertemu dengan fans-fans Li Xion. Bahkan dia harus bersembunyi saat dia ingin pergi mandi karena dia jadi pusat pembicaraan di asramanya. Saat dia ingin mandi, dia juga mendengar pembicaraan wanita-wanita yang sedang membahas tentang dirinya. Bahkan dia takut meminjamkan kartu identitasnya ke orang lain saat orang lain ingin pinjam buat menghidupkan shower. Orang tersebut melihat identitas Chuyun dan dia sadar bahwa Chuyun adalah orang yang sedang heboh dibicarakan saat ini. Chuyun dengan cepat mengambil kartunya dan berlari pergi. Alhasil Chuyun meminta bantuan Miau-Miau untuk menyiram rambutnya. Chuyun pun membuat klarifikasi di sebuah sosial media. Dia menyatakan dirinya sedang lajang dan tidak ada hubungannya dengan Li Xion. Saat Chuyun berangkat ke kampus, ada seorang wanita yang menghampiri dirinya. Chuyun dengan tegas mengatakan bahwa dirinya tidak mungkin bersama Li Xion. Dia juga memperlihatkan klarifikasinya kepada wanita itu. Tapi Li Xion yang super resep malah membalas postingan itu dan membuat kesalahpahaman semakin parah. Akhirnya, cara terakhir Chuyun adalah masuk ke ruangan siaran kampus. Dia pun mengklarifikasi kembali melalui speaker kampus. Kalau dirinya sama sekali tidak ada hubungannya dengan Li Xion, dia berkata kalau Li Xion adalah tamu undangan dalam pertunjukannya. Li Xion dengan sengaja jelas mendengar setiap klarifikasi yang diucapkan Chuyun melalui siaran itu. Kesokan harinya, gosip-gosip pun mulai reda. Chuyun merasa apa yang dilakukan kemarin pun berhasil. Semua akhirnya tidak membicarakan hubungannya dan Li Xion lagi. Tapi hal mengejutkan terjadi di mana Li Xion masuk ke kelas dengan warna rambut yang sudah berubah. Alhasil orang-orang kembali membicarakan soal bulu emas yang sudah luntur. Seperti sesuai dengan apa yang diucapkan Chuyun pada saat di malam penyambutan itu. Karena hal ini pun, Chuyun kembali digosipkan lagi. Chuyun sudah tidak tahan lagi. Dia pun menghampiri Li Xion dan mengajaknya berbicara. Li Xion masih terus-terusan menggoda dia. Chuyun ingin Li Xion menjelaskan dan membantu dirinya menyelesaikan masalah yang ditimbulkan ini. Li Xion dengan tegas menolak. Dia juga berkata kalau dia bukan tamu dalam pertunjukan Chuyun. Chuyun mengejar Li Xion. Dia tetap ngotak minta Li Xion dia juga bertanya soal rambut Li Xion yang berubah. Li Xion merasa Chuyun terlalu percaya diri. Sebenarnya bagi Li Xion tidak ada yang perlu diklarifikasi. Karena tidak akan ada habisnya. Chuyun juga akhirnya tahu jika Li Xion mengubah warna rambutnya karena pemintaan dosen Lin. FYI ya, di sini awal mula kenapa Li Xion bisa menjadi investor band-nya Randy. Li Xion memang sudah berteman baik dengan Randy. Dia pun menyetuji permintaan Randy untuk menjadi investor. Saat Li Xion berada di luar kafe, Randy sempat bertanya soal Li Xion yang kini sudah menjadi anak penerut dan mengubah warna rambutnya. Randy juga awalnya mengira Li Xion itu terpengaruh karena ucapan Li Xion. Li Xion hanya menanggapi ucapan Randy dengan senyuman. Kesokan saat Xion masuk ke ruangan komunitas minatnya, dia dibuat kaget di ruangan itu sudah dipenuhi oleh anggota-anggota klub Li Xion. Dia pun bertanya kepada Li Xion, apakah mereka sudah mendapatkan persetujuan? Li Xion berkata, mereka sudah mendapatkan persetujuan dari dosen Lin. Bahkan di depan sudah tertulis jelas jika ruangan itu adalah ruangan untuk klubnya. Juyun masih tidak menyerah, dia menyeret Miau Miau untuk membelanya. Eh, Miau Miau demi mendapatkan SKS, dia berkhianat. Alhasil, Li Xion berkata, komunitas minat Juyun masih boleh berbagi tempat dengan klubnya. Li Xion mengambil sarapan yang dibawa Juyun dengan ekspresi wajah yang super resep. Juyun tidak menyerah, dia langsung menghampiri Gao. Dia mengajak Gao untuk tetap mempertahankan grup minat mereka. Karena menurut Juyun, dia tidak kalah dari Li Xion, apalagi Juyun juga termasuk pintar di bidang matematika. Gao pun termotivasi, mereka pun kembali ke ruangan dengan niat merebut tempat mereka. Namun, keduanya dibuat kaget dengan banyaknya anggota yang mendaftar di klub Li Xion. Dan orang-orang yang mendaftar mayoritas adalah perempuan. Gao dan Juyun hanya bisa menerima, keduanya pun tetap menjalankan komunitas mereka seperti biasa. Namun, mereka akhirnya terganggu dengan para wanita yang bolak-balik terus-terusan memberikan Li Xion apa yang Li Xion butuhkan. Hal ini membuat Juyun terganggu dan dia menganggap mereka sangat berisik. Li Xion pun memprovokasi yang lainnya seolah-olah Juyun sedang marah dengan yang lainnya. Alhasil Juyun malas meladeni Li Xion. Selanjutnya di keesokan hari, terlihat Gao yang sangat kesal karena Li Xion semau hati membiarkan renti mengambil kursi Gao. Gao pun sangat emosi dengan kelakuan Li Xion. Alhasil Li Xion meminta mereka untuk berhenti belajar dan membebarkan komunitas mereka. Dia pun meremehkan mereka dengan berkata Biar aku yang mengajarkan kalian. Juyun tidak terima. Alhasil Juyun mengajak Li Xion untuk bertaruh. Siapa yang menang harus bubar. Li Xion pun akhirnya menyetujui atas tantangan Juyun. Mereka bertanding dengan seluruh mata pelajaran. Siapa yang bisa mendapatkan nilai paling tinggi yang akan memimpin ke depannya. Tapi di sini pendukung Li Xion sangatlah banyak. Bahkan Miao Miao pun memilih untuk mendukung Li Xion. Gao dan Juyun tidak akan menyerah. Keduanya pun belajar mati-matian untuk mengalahkan Li Xion. Bahkan saat makan keduanya juga terlihat asik berdiskusi. Sedangkan Li Xion masih slow aja sambil menikmati makanannya. Juyun masih terus belajar. Tapi batas untuk menggunakan ruangan perpustakaan sangatlah terbatas. Akhirnya Juyun teringat dan pergi ke atap tempat di mana Li Xion biasanya menghabiskan waktu. Dia bertemu dengan Li Xion. Juyun ngotot mau masuk ke sana karena menurut dia tempat ini bukan milik Li Xion. Dan tidak ada persetujuan bahwa lokasi ini milik Li Xion. Li Xion pun malas meladeni Juyun yang sangat cerewet. Dia pun mengizinkan Juyun untuk masuk. Keduanya bergadang sampai pagi. Namun Juyun masih tidak bisa menemukan solusi dari masalahnya. Alhasil dia bertanya kepada Li Xion. Li Xion pun memberikan sedikit penjelasan. Dia tahu Juyun suka menulis kode yang sangat pendek. Karena perkataan Li Xion, Juyun pun berhasil memecahkan masalah programnya. Dia pun terdiam saat melihat ke arah Li Xion. Juyun pun ikut menghirup udara pagi. Dia memotret pemandangan dan memposting di sosial medianya. Li Xion terlihat mengejek postingan Juyun. Juyun tidak peduli karena dia sedang bahagia. Li Xion pun pergi. Dia memberikan Juyun sebuah kunci. Juyun merasa kini dia boleh datang kapan saja ke atap itu. Keesokannya mereka pun bersiap untuk melakukan ujian praktek. Li Xion yang sangat resep masih menggeser kaki Juyun. Tapi Juyun kali ini tidak membalasnya. Mereka pun fokus mengerjakan ujian ini. Seperti biasa, Li Xion memang master genius soal IT. Jadi hal ini sangatlah gampang bagi dirinya. Dia pun dengan cepat menyelesaikan soal dan keluar ruangan. Selanjutnya hasil pun dibagikan oleh dosen Lin. Juyun, Gao, dan Li Xion mendapatkan skor 100. Li Xion pun masih mengejek Juyun. Dosen Lin memperbolehkan mereka untuk saling komunikasi untuk diskusi jawaban ujian kali ini. Saat ada seseorang teman bertanya kepada Juyun, Li Xion sedikit tersenyum tipis. Juyun tahu kalau Li Xion sedang mengejeknya. Juyun pun melihat kode Li Xion. Keduanya sangat dekat. Bahkan Li Xion memandang Juyun. Dia pun berkata, kalau Juyun tidak akan paham, jangan memaksakan diri. Alhasil Juyun mencatat kode yang dibuat oleh Li Xion. Li Xion pun yang sudah keluar melihat ke arah Juyun. Dia pun tersenyum. Juyun penasaran apa hasil yang dibuat oleh Li Xion. Kenapa kodenya bisa sangat rumit. Juyun terus mencari tahu. Dan dia berhasil. Dia kaget melihat hasil love yang dibuat oleh Li Xion berbentuk 3D dan berbeda jauh dengan hasil yang dia buat. Akhirnya, Gao dan Juyun menyadari kehebatan Li Xion. Li Xion benar-benar dewa. Mereka pun harus mengakui kealahan ini. Bahkan Gao tahu kalau virus yang dipecahkan Gao saat itu karena bantuan Li Xion. Li Xion meminta Wu Mengxi memberikan Gao petunjuk. Keduanya pun harus pasrah membubarkan komunitas mereka. Namun, Juyun tidak akan menyerah dengan nilai ujiannya. Kesokannya, Juyun penasaran dengan nilai ujian olahraga Li Xion. Eh, Li Xion malah tidak ikut ujian dan datang menggunakan surat izin sakit. Juyun pun akhirnya tahu kalau Li Xion tidak mungkin ikut ujian olahraga. Dia mengira Li Xion memalsukan surat sakit itu. Li Xion berkata dia tidak memalsukan surat itu. Masih banyak hal yang tidak diketahui Juyun tentang Li Xion. Namun, di sini Juyun cukup kaget kalau Li Xion rupanya ada sakit. Juyun pun mengajak Li Xion berbicara. Dia berkata kalau mereka sudah membuarkan komunitas mereka. Ruangan itu pun bisa menjadi ruang klub Li Xion seutuhnya. Juyun juga tidak merasa kalah dari Li Xion. Karena menurutnya nilai ujian dia tidak lebih buruk dari Li Xion. Gao yang terlihat cukup sedih melepaskan papan nama komunitasnya. Dia pun menemui Li Xion. Dia memutuskan untuk join dalam klub Li Xion. Gao hampir membatalkan karena tidak dijawab oleh Li Xion. Namun Li Xion akhirnya memberikan tugas kepada Gao. Gao dengan semangat mengerjakan tugas dari Li Xion. Ruangan klub kini diperbaharui. Namun, Juyun malah terlihat pergi berjalan-jalan sendirian. Dia bertemu dengan Ren Ti. Ren Ti melihat Juyun sangat santai. Ya, Juyun merasa ini weekend dan dia tidak ada bergabung di sebuah klub manapun. Jadi dia memilih untuk jalan-jalan. Dia pun mengajak Ren Ti untuk jalan bersama. Namun Ren Ti berkata dia sudah ada janji. Lalu muncullah Li Xion. Setelah Juyun melihat kehadiran Li Xion, Juyun memilih untuk pergi meninggalkan mereka berdua. Ren Ti merasa kini Juyun telah berubah. Juyun adalah salah satu orang yang tidak suka terlibat dengan hal apapun. Namun dia rela bertanding bahkan melakukan stand-up komedi untuk melawan Li Xion. Ren Ti juga merasa Li Xion telah berubah. Li Xion dulunya hanya fokus pada tujuan dan semua yang dia lakukan harus sesuai rencananya. Namun Li Xion malah mau ikut bertaruh dengan Juyun. Li Xion pun tidak mengaku dan menjawab bahwa semua ini sudah sesuai rencananya. Miau-miau di ruangan klub melihat kedekatan Ren Ti dan Li Xion, dia sedikit kesal. Apalagi Li Xion tiba-tiba memasukkan Ren Ti ke dalam proyek tim Miau-miau. Miau-miau protes namun dia tidak bisa berkata apapun karena memang dia belum bisa menyelesaikan proyeknya. Saat pulang ke asrama, Miau-miau sangat kesal karena Ren Ti harus masuk ke proyeknya. Dia pun melampiaskan kekesalannya di depan Juyun. Dia merasa Ren Ti dan Li Xion itu berpacaran karena dia sering melihat mereka berduaan. Juyun kaget, tapi Juyun juga berkata dia juga sempat bertemu dengan Ren Ti dan Li Xion saat pergi jalan-jalan. Saat Ren Ti kembali ke asrama, Miau-miau kesal Ren Ti bisa ikut proyeknya. Dia melakukan debat dengan Ren Ti. Ren Ti anaknya mah cuek bebek. Dia hanya menjawab semua ucapan-ucapan Miau-miau dengan simpel. Dia tidak mau meladeni bacotan Miau-miau. Ren Ti memilih ambil gitar langsung capcus meninggalkan Miau-miau yang sedang sangat kesal. Kesokannya, Juyun melihat banyak barang-barang di depan asrama. Barang itu adalah punya Ren Ti. Dia kaget Ren Ti memilih keluar dari asrama. Dia mengira Ren Ti sakit hati karena ucapan Miau-miau. Padahal Ren Ti berhenti kuliah untuk menggapai cita-citanya. Dia pun bercerita kepada Juyun alasan dia keluar asrama dan dia berhenti kuliah. Juyun yang sangat polos meminta Ren Ti hati-hati saat tinggal bersama Li Xion. Dia minta Ren Ti untuk menjaga diri. Ren Ti kaget dengan ucapan Juyun. Dia tahu kalau Miau-miau yang menyebarkan gosip aneh itu. Akhirnya Ren Ti pun berkata kalau orang yang sebenarnya suka sama Li Xion itu adalah Miau-miau. Karena menurut Ren Ti, ngapain Miau-miau bertahan di klub dengan otak dia yang tidak mampu mengikuti proyek Li Xion. Menurut Ren Ti, Miau-miau tidak akan bertahan. Karena wanita biasa tidak akan bisa mendekati Li Xion. Ren Ti merasa Juyun adalah wanita berani yang sesungguhnya. Hanya saja Juyun masih belum menyadarinya. Selanjutnya Juyun juga berkata kalau Ren Ti berhenti kuliah. Di sini Juyun menjelaskan kepada Miau-miau kalau Ren Ti dan Li Xion tidak berpacaran. Juyun memperhatikan ekspresi Miau-miau yang terlihat bahagia. Miau-miau pun akhirnya mengeluh tentang ujian yang diberikan Li Xion. Juyun bersemangat dan penasaran dia pun ingin membantu Miau-miau mengejarkan tugas dari Li Xion itu. Saat Juyun bertanya bagaimana hasilnya, Miau-miau berkata kalau Li Xion mengatakan program yang dibuat Juyun tidak bisa digunakan. Juyun kesal dia langsung pergi menghampiri Li Xion dan melakukan protes atas nama Miau-miau. Tapi Li Xion tahu ini adalah program yang dibuat Juyun. Dia berkata program yang dibuat Juyun isi dalamnya adalah sampah. Miau-miau pun dengan cepat membunjuk Juyun untuk keluar. Miau-miau menjelaskan jika di klub ini sebenarnya tim inti hanya ada Li Xion dan kau. Juyun tidak bisa tinggal diam, dia pun pergi menemui dosen Lin dan bertanya. Dosen Lin melihat kode-kode Juyun yang sederhana. Pendapat dosen Lin sama seperti Li Xion. Tapi dosen Lin masih menggunakan kata-kata yang enak didengar. Akhirnya dosen Lin bertanya mengapa Juyun masuk jurusan ini. Juyun berkata jurusan ini dipilih oleh ibunya. Dosen Lin meminta Juyun berpikir dengan jelas mengapa dia suka melakukan pengodean. Dia juga menyarankan Juyun untuk bergabung ke dalam klub Li Xion. Dosen Lin memberikan beberapa masukan kepada Juyun. Rupanya di luar sudah ada sosok Li Xion yang menunggu Juyun. Dia berkata sebenarnya modul Juyun ada yang bagus. Dia juga meminta Juyun untuk mengikuti saran dosen Lin. Dia secara pribadi mengundang Juyun. Juyun terlihat senang. Sampai keesokannya Juyun pun datang sebelum jam 7 seperti perminta Li Xion. Namun dia sendirian. Dia menunggu sampai siang baru ada beberapa anggota muncul. Dia aneh bukankah mereka harus datang jam 7. Meng Xion berkata di klub ini bebas, mau datang jam berapa saja bisa. Miao Miao pun kaget rupanya Juyun memutuskan untuk bergabung di klub. Li Xion dengan santai datang dan meminta Miao Miao serta Meng Xion melanjutkan tugas mereka. Sedangkan Juyun tidak mendapatkan tugas apapun. Malah Meng Xion menyarankan Juyun untuk bermain game. Juyun kesal pagi-pagi dia datang hanya untuk main game. Alhasil Li Xion memberikan tugas yaitu membantu Xie Xion untuk mengerjakan PR. Juyun pun membantu Xie Xion mengerjakan tugasnya. Juyun memotret orang yang ada di tugas itu. Orang itu adalah Xiu Xiu, teman masa kecil Juyun yang kini sudah terkenal. Juyun terus memperhatikan Li Xion dan Xie Xion yang berada di belakangnya. Juyun pun telah menyelesaikan tugas Xie Xion. Li Xion pun kembali mengorokan kata-kata sindirannya. Juyun kesal, dia berkata, kamu lupa, kamu yang mengundang aku ke sini lho. Li Xion pun akhirnya meminta perhatian semuanya. Dan berkata kalau dia yang mengundang Kong Choo untuk datang ke klub ini. Dia meminta semua orang menyambut Tuan Putri yang dia undang ini. Dia berkata kalau malam ini dia akan mentraktir semua orang. Akhirnya mereka pun pergi ke sebuah kafe, di mana kafe itu ada renti yang sedang show. Juyun dan Miao Miao melambaikan tangan ke arah renti. Renti yang sudah selesai tampil menghampiri mereka. Miao Miao kembali terlihat kesal melihat kedekatan renti dan Li Xion. Selanjutnya Juyun yang baru keluar dari toilet dihadang oleh dua orang pria. Kebetulan ada teman renti. Dia pun membantu Juyun dan terjadi perkelahian. Li Xion pun datang dan menghajar orang itu. Alah hasil karena keributan ini, renti dan bandnya dipecat dari kafe itu. Juyun merasa bersalah banget. Mereka semua pun pergi. Tersisa Li Xion dan Juyun. Juyun merasa hari ini penuh warna. Li Xion mendengar Juyun bisik-bisik. Dia pun meminta Juyun mengatakan apa yang ada di pikirannya. Juyun berkata kalau Li Xion harus mengerjakan PR pacarnya sendiri, jangan meminta dia mengerjakannya lagi. Kalau tidak, dia akan keluar dari klub. Li Xion berkata kalau Shishi bukan pacarnya. Dia pun tidak mengizinkan Juyun datang dan pergi sesukanya. Dia menyerahkan flash disk kepada Juyun. Saat Juyun di rumah, Juyun membuka dan membaca koreksi-koreksi yang diberikan Li Xion kepada programnya. Juyun akhirnya tahu kalau Li Xion selama di klub sibuk memberikan koreksi terhadap hasil kerjanya. Li Xion mengirim pesan supaya Juyun datang jam 7. Kali ini serius. Juyun pun datang. Dia melihat Li Xion sedang tertidur. Dia ingin menyelimuti Li Xion. Namun Li Xion terbangun. Dia meminta Juyun memajukan kursinya dan mengambil koreknya. Juyun penasaran kenapa Li Xion selalu membawa koreknya. Li Xion merasa Juyun suka kepo dengan dirinya. Li Xion pun memberikan tugas kepada Juyun. Juyun kaget proyek ini akan menghasilkan uang. Li Xion pun mengejek Juyun karena mengira Juyun join klub hanya untuk uang. Juyun tidak mau kalah. Dia pun menyindir Li Xion. Li Xion tidak terima. Dia berdiri dan membuat Juyun terpojok. Juyun mau kabur pun tak bisa. Akhirnya Juyun berkata ada yang akan datang. Li Xion tidak takut. Akhirnya para anggota masuk dan aneh melihat keadaan dalam ruangan yang sangat canggung. Li Xion meminta Tuan Putri untuk membawa barang-barang dan duduk di sampingnya. Li Xion pun secara resmi mengumumkan bahwa Juyun akan masuk ke timnya untuk membuat proyek langguan. Semua kaget mendengarnya. Bahkan Miao Miao kesal dan menunjukkan dia sangat tidak suka dengan kabar itu. Juyun, Gao, dan Li Xion melakukan rapat untuk proyek langguan. Li Xion meminta program ini dibuat ulang. Juyun pun membantu Gao untuk mempertahankan program dan model yang sudah dibuat Gao. Li Xion pun akhirnya luluh dan mengikuti perkataan mereka. Keesokannya, Juyun pergi ke klub sendiri. Karena Miao Miao sudah berada di sana, Juyun tahu Miao Miao marah karena sikap Li Xion terhadapnya. Bahkan sampai Li Xion memanggil Juyun untuk ke tempatnya, Juyun pura-pura tidak dengar. Akhirnya Li Xion menghampiri Juyun dan mengetik laptop Juyun dengan sangat dekat. Hal ini menjadi pusat perhatian para anggota. Miao Miao pun semakin kesal dan cemburu. Juyun meminta Li Xion untuk tidak demikian. Li Xion mengira Juyun tadi tuli. Dia pun kembali ke kursinya. Dia tahu Juyun tidak menghiraukan Li Xion karena menjaga perasaan Miao Miao. Akhirnya pas ingin pulang, Miao Miao kembali meninggalkan Juyun. Li Xion juga menahan Juyun untuk tidak boleh pulang demi mengerjakan proyek. Alhasil Juyun harus bergadang sampai pagi dan dia pun ketiduran di samping Li Xion. Sese pagi-pagi datang membawakan sarapan untuk Li Xion. Li Xion tidak menghiraukan Sese sampai-sampai minuman itu tumpah di atas laptop Li Xion. Li Xion marah besar, Sese pun ngambek dan pergi. Li Xion yang terselur emosi memarahi hasil kerja Miao Miao. Miao Miao merasa kata-kata Li Xion sangat kasar. Juyun membela Miao Miao. Kata-kata yang dilontarkan Li Xion semakin kasar membuat Miao Miao langsung pergi. Juyun mengejar Miao Miao namun Miao Miao malah melemparkan kekesalannya kepada Juyun. Dia memarahi Juyun yang sengaja membantunya untuk menarik perhatian Li Xion. Juyun pun tidak tahan. Dia pun berkata kalau Miao Miao menyukai Li Xion. Miao Miao merasa Gao yang memberitahukan semua ini kepada Juyun. Juyun pun kecewa, rupanya Miao Miao bisa bercerita dengan Gao tapi tidak dengan dirinya. Miao Miao pun takut Juyun marah. Dia membujuk Juyun untuk tidak marah pada dirinya. Dia pun mendeklarasikan bahwa dia tidak akan menyukai Li Xion lagi. Dia meminta Juyun untuk ambil saja. Juyun berkata dia juga tidak menyukai Li Xion. Akhirnya mereka berdua pun berbaikan. Setelah berbaikan, Juyun dan Miao Miao masuk ke dalam klub kembali. Gao merasakan pertemanan mereka cukup unik. Keduanya pun berjanji siapa yang menyukai Li Xion adalah seekor anjing. Selanjutnya, Juyun dan Gao kembali memperlihatkan hasil desain web mereka kepada Li Xion. Gao dan Juyun menjelaskan desain mereka. Namun Li Xion merasa hasil desain mereka terlalu mencolok dan terlalu rame. Namun Gao merasa masa kini memang orang suka yang demikian. Li Xion pun tidak banyak komentar dan menyetujui mereka. Saat Juyun dan Gao berjalan bersama, Juyun merasakan ada hal yang aneh. Karena Li Xion langsung menyetujui begitu saja. Bagi Juyun ini terlihat tidak normal. Namun Gao tidak berpikir demikian. Dia meminta Juyun untuk lebih percaya diri dengan hasil mereka. Kesokannya Gao sudah bersiap untuk melakukan binding di perusahaan Lan Guan. Juyun yang juga sudah muncul. Namun Juyun aneh kenapa Li Xion belum muncul. Gao berkata Li Xion menyerahkan hal ini kepada mereka. Karena Li Xion tidak bisa hadir. Keduanya pun menuju ke tempat tujuan. Juyun masih khawatir dia pun berkali-kali mengecek kelancaran web mereka. Juyun yang cukup tegang bermain laptop dalam mobil. Hal ini pun membuat dia mabuk darat. Keduanya pun masuk dan mendaftar. Namun saat Gao menuliskan namanya, pihak Lan Guan meminta Gao menuliskan nama Li Xion. Gao terlihat sedikit kecewa. Padahal dialah yang akan melakukan binding kali ini. Saat keduanya di dalam ruangan, mereka mendadak gugup. Melihat perusahaan-perusahaan yang besar juga ikut binding. Juyun juga ikutan khawatir apalagi di isan mereka tidak jauh berbeda dengan perusahaan lain. Dia pun segera menghubungi Li Xion. Namun Li Xion tidak bisa dihubungi. Di sini juga nampak seorang pria misterius yang juga mengikuti lelang web Lan Guan itu. Gao semakin tegang, dia sampai membuat kesalahan dan menghapus beberapa kode. Dan kini dia tidak bisa memperbaikinya. Tapi perwakilan universitas mereka sudah wajib melakukan binding. Gao pun mau tidak mau harus maju menjelaskan. Namun Gao semakin tidak percaya diri. Tangannya terlihat gemeteran. Saat dia menampilkan hasil mereka yang masih tidak sempurna, dia pun terkena teguran dari pihak Lan Guan. Tapi di sini Juyun menyedari ada yang aneh, karena penawaran yang mereka serahkan berbeda dengan penawaran yang dipegang oleh pihak Lan Guan. Li Xion tiba-tiba muncul. Li Xion juga berkata kalau desain itu masih setengah jadi dan hasil yang sesungguhnya ada di tangannya. Gao merasa kaget akan kemunculan Li Xion. Li Xion memberikan hasil desain yang diajukan dengan tampilan yang berbeda. Hal ini membuat tim Li Xion berhasil memperoleh proyek Lan Guan ini. Gao sangat kesal, dia pun merasa dipermalukan banget oleh Li Xion. Rupanya Li Xion melakukan semua ini untuk memberi Gao pelajaran karena bagi Li Xion, Gao masih kekanakan-kanakan. Dia ingin Gao menyedari perbandingan dirinya dengan orang lain. Maka dari itu Li Xion diam-diam mengubah semua ini. Hanya saja Li Xion memang tidak bisa menggunakan cara yang lebih halus. Alhasil hal ini membuat Gao sangat sakit hati dan kesal. Juyun yang baik hati pun pergi membujuk Gao dan memberikan Gao sedikit pengertian. Yah, Gao memang sudah terlanjur kesal, jadi menurut dia Li Xion sangat kejam. Saat mereka berada di ruang klub, Li Xion pun mengumumkan jika mereka berhasil memperoleh proyek Lan Guan. Seluruh anggota terlihat sangat senang, tapi Gao tidak terlihat bahagia. Dia justru semakin meluapkan kekesalannya terhadap Li Xion. Membuat suasana ruangan menjadi sangat canggung. Li Xion pun memilih untuk tidak menjawab kekesalan Gao. Dia meminta semua untuk melanjutkan kerjaan. Hal inilah yang membuat Gao semakin kesal dan memilih untuk keluar. Akhirnya, Chuyun pun membujuk Li Xion untuk meminta Gao kembali. Li Xion punya pandangan tersendiri. Dia pun meminta Chuyun untuk tenang. Karena menurut Li Xion, Gao tidak serapuh Chuyun. Li Xion pun mengirim pesan kepada Gao. Keduanya pun bertemu di atap. Li Xion kembali mengajak Gao untuk bergabung dan dia pun memberikan sebuah penawaran yang membuat hati Gao tersentuh. Chuyun akhirnya senang melihat Gao kembali muncul di klub. Gao juga semakin yakin kalau dia ingin menjadi semakin kuat, dia harus bersama Li Xion. Akhirnya, suasana kembali Adam dan mereka pun kembali menjadi rekan satu tim. Mereka pun sangat bersemangat untuk menyelesaikan proyek Lan Guan. Tapi di sini Chuyun ingin pergi. Dia tertangkap basa oleh Li Xion yang tidak mengizinkan Chuyun untuk pergi. Chuyun berkata dia butuh pulang dan istirahat karena kurang tidur dia pun menjadi berjerawatan. Apalagi dia belum mandi sama sekali. Li Xion yang sangat kejam tidak membiarkan Chuyun beristirahat lama. Dia hanya memberikan waktu 30 menit untuk Chuyun pulang mandi. Alhasil Li Xion pun mengantar Chuyun kembali ke asrama menggunakan sepedanya. Li Xion membonceng Chuyun di belakang sepedanya. Keduanya pun semakin lama semakin akur. Pemandangan yang cukup indah. Selanjutnya Chuyun mendapatkan berita jika proyek Lan Guan mereka akan segera dialihkan kepada Chang Xiao Bei. Chuyun pun pergi menanyakan hal ini kepada Li Xion. Li Xion sepertinya sudah tahu keadaan yang sebenarnya. Makanya Li Xion tidak banyak berkomentar dan hanya memberikan Chuyun kerjaan yang harus dilakukan. Chang Xiao Bei dan dosen Lin masuk ke ruangan klub. Mereka secara resmi memberitahukan jika proyek Lan Guan kali ini akan dipegang oleh Chang Xiao Bei dan para senior yang sedang melakukan pasca sarjana. Karena universitas mereka ada kerjasama dengan perusahaan laungan Xiao Bei. Seluruh anggota klub terdiam mendengar kabar ini. Apalagi Chuyun yang menemani mereka keluar semakin kesal. Dia merasa tidak asing dengan muka senior itu. Chuyun tahu mereka berbohong dengan berkata mereka seharusnya ikut binding untuk proyek itu. Hanya karena gak mau bersaing sesama universitas makanya mereka mengalah dengan tim Li Xion. Chuyun sangat tidak terima. Dia pun melakukan protes karena kerja keras mereka akan direbut oleh orang lain. Dia mengajak Li Xion untuk keluar berbicara. Keduanya pun keluar untuk berbicara. Namun Li Xion terlihat masa bodoh. Chuyun meminta Li Xion untuk lebih peduli dengan proyek ini dan usaha keras yang sudah mereka lakukan. Li Xion hanya meminta Chuyun untuk melakukan sesuai jadwal saja. Chuyun tidak terima Li Xion bersikap demikian. Tapi Li Xion punya jalan pikiran sendiri yang membuat Chuyun sulit untuk memahami maksud Li Xion. Li Xion pun banyak mengeluarkan kata-kata yang sulit untuk Chuyun pahami. Selain itu, Li Xion meminta Chuyun untuk tidak melawan Chang Xiaobei karena Chang Xiaobei memiliki kerja sama dengan sekolah. Akhirnya, karena keputusan Li Xion seperti itu, Chuyun pun memutuskan untuk keluar dari klub. Chuyun yang terbawa emosi memarahi Li Xion yang meminta Gao untuk mengambil barangnya. Seluruh anggota terdiam melihat Chuyun yang membentak Li Xion. Chuyun pun curhat kepada Ren Ti. Ren Ti seperti seseorang yang bisa membaca pikiran Chuyun. Ren Ti yakin sebenarnya Chuyun itu bukan kesal sama proyek Lan Guan, tapi kesal untuk Li Xion. Ren Ti sepertinya menyadari Chuyun sudah memiliki perasaan kepada Li Xion. Ren Ti yang cukup memahami Li Xion, dia tahu kalau Li Xion pasti sudah memikirkannya dengan matang solusi ini. Bukan karena dia ketakutan dengan Chang Xiaobei, karena Ren Ti yakin kalau Li Xion bukanlah orang yang sudah takut akan hal sepele seperti ini. Pasti cara ini sudah paling efisien dan cekatan. Kesokannya, Miao Miao terlihat terburu-buru untuk pergi ke klub. Karena mendapatkan panggilan dari Xiaobei yang meminta seluruh anggota untuk berkumpul. Miao Miao juga memberitahukan kalau Li Xion masih menulis nama Chuyun dan membuat absen Chuyun selalu hadir. Selanjutnya, Xiaobei mengumumkan jika kini dia menjadi ketua dari proyek Lan Guan dan Chen Kang menjadi ketua klub. Semua terdiam dan terkejut dengan keputusan sepihak Xiaobei ini. Xiaobei meminta seluruh anggota klub untuk terus hadir dan mengerjakan proyek. Dia juga meminta mereka mengumpulkan jadwal kuliah mereka serta nilai mereka. Chuyun terlihat mengunjungi keruangan klub. Tapi dia memutuskan untuk pergi dan tidak masuk. Namun tiba-tiba Xiaobei bertanya siapa yang bertanggung jawab untuk desain. Miao Miao berkata jika Chuyun yang biasanya membuat user interface-nya. Tapi Chuyun tidak hadir karena Miao Miao berkata Chuyun sedang ada kelas. Xiaobei mulai curiga. Dia meminta Miao Miao menunjukkan jadwal Chuyun. Jika memang Chuyun absen klub karena kuliah. Miao Miao mau tidak mau harus membuka daring jadwal Chuyun. Ketegangan pun terjadi. Li Xion dengan cepat membuat kode dengan jari-jarinya. Alhasil Li Xion berhasil membuat jadwal Chuyun berubah dan Miao Miao pun memperlihatkan kepada Xiaobei. Akhirnya mereka pun lolos. Saat Miao Miao kembali, Chuyun bertanya ada apa dengan jadwal kelasnya. Miao Miao merasa jika Li Xion sangat berani. Dia juga memperlakukan Chuyun sangat berbeda. Chuyun merasa Li Xion melakukan itu supaya anggota klub tidak dibuat kesulitan oleh Xiaobei. Tapi menurut Miao Miao harusnya Li Xion tidak sampai meretas situs web. Hal ini sampai membuat Li Xion harus menulis intropeksi diri. Miao Miao mengeluh tentang betapa lelahnya mereka disiksa oleh Xiaobei. Miao Miao juga tidak yakin apakah nama Li Xion akan ditulis di proyek itu. Jian Kang mengajak Chuyun untuk bertemu. Dia meminta data kepada Chuyun. Dia berkata jika Xiaobei yang meminta karena Xiaobei akan melakukan wawancara dengan pihak langguan. Chuyun semakin tidak terima dan Chuyun akhirnya mengetahui bahwa memang sedari awal Xiaobei tidak pernah ikut binting dalam proyek ini. Dia mencuri proyek langguan dari Li Xion dengan mengatasnamakan sekolah. Chuyun pergi menemui Li Xion. Li Xion memberikan kertas kerjaan Chuyun. Chuyun melihat kerjaan itu masih belum ada perubahan sama sekali. Chuyun aneh kenapa Li Xion seyakin itu kalau dia akan kembali. Li Xion merasa Chuyun tidak akan berani. Chuyun yakin Li Xion pasti akan membalas Xiaobei. Pasti Li Xion sudah menyiapkan balas dendam. Li Xion tidak menjelaskan secara detail. Dia hanya memberikan sedikit pemahaman kepada Chuyun. Chuyun pun mulai paham maksud Li Xion. Li Xion meminta Chuyun tidak pernah berpikir untuk mengundurkan diri lagi. Jika Chuyun begitu lagi, dia akan membuat Chuyun pergi selamanya. Tapi di sini cara Li Xion lebih lembut. Soalnya Li Xion tidak berani kasar sama Chuyun. Di sini Xiaobei menghampiri Chuyun. Dia meminta Chuyun mengubah tampilan webnya dengan sesuai request dia. Namun menurut Chuyun permintaan Xiaobei tidak masuk akal. Karena permintaan ini akan membuat semua kode harus dirubah total. Xiaobei memang bawaannya rese. Tidak peduli gimana mereka kerjakannya. Intinya harus mengikuti permintaannya. Sampai di ruangan klub, Chuyun kembali ditelepon oleh Xiaobei. Tapi Chuyun miutkan HPnya. Xiaobei lagi-lagi meminta Chuyun untuk mengubahnya lagi. Chuyun pun tak kuat. Dia meminta bantuan Li Xion untuk memindahkan dia di proyek yang lain. Dia akan melakukan apapun untuk Li Xion jika Li Xion membantunya. Li Xion yang mendengar permintaan-permintaan Xiaobei semakin tidak masuk akal. Akhirnya Li Xion berkata kepada Xiaobei jika pihak Lan Guan meminta untuk bertemu. Xiaobei yang tidak punya banyak waktu lagi alhasil tidak meminta Chuyun untuk mengubahnya. Dia menggunakan rancangan yang dibuat Chuyun yang sekarang. Chuyun berterima kasih kepada Li Xion. Tapi Li Xion menanggi janji Chuyun. Mereka pun pergi menemui pihak Lan Guan. Xiaobei juga turut hadir. Terlihat Xiaobei sibuk berbicara dengan pihak Lan Guan. Sedangkan trio ini sibuk dengan laptop masing-masing. Tapi Chuyun malah sibuk gosip dengan anggota klub. Chuyun kepo apa yang dilakukan Gao dan Li Xion. Proyek Lan Guan pun selesai. Mereka merayakan dengan minum dan makan di kafe. Tapi disini Jian Kang mencurahkan seluruh isi hatinya dengan mengangis merauk-raung. Rupanya Jian Kang terpaksa melakukan semua ini. Dia sangat malu menghadapi Li Xion dan yang lainnya. Karena dia mendapatkan tekanan dari Xiaobei. Akhirnya Chuyun dan Li Xion pun tahu kenapa Jian Kang tidak bisa menolak Xiaobei. Mereka pun melupakan semua itu. Karena mereka sudah menyelesaikan proyek itu. Dan terbebas dari tekanan Xiaobei. Li Xion dan Chuyun pun menikmati musik yang dimainkan oleh band Rendi. Tapi kedua orang ini malah berulang-ulang kali saling bertatap-tatapan. Kini mereka sudah terbebas dari jeratan Xiaobei. Nampak raut muka Chuyun yang sangat menikmati malam itu sampai jingkrak-jingkrak. Alhasil semuanya mabuk berat termaksud Chuyun. Rendi pun meminjam troli untuk membawa Chuyun kembali. Chuyun yang mabuk parah tiba-tiba berdiri di atas troli. Tidak lama kemudian dia tiba-tiba menjatuhkan diri di pelukan Li Xion. Rendi tidak akan melewatkan kesempatan ini. Dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan memotret mereka. Li Xion pun pelan-pelan menurunkan Chuyun yang sudah mabuk dan tak sadarkan diri. Mereka pun memutuskan membawa Chuyun nginap di studio Rendi. Chuyun pun sudah tertidur pulas. Namun dia tiba-tiba terbangun dan ingin muntah. Saat dia selesai memuntahkan mabuknya, dia ingin kembali ke kamar. Namun dia salah memasuki ruangan dan terpidur di sana. Rupanya itu adalah kamar Li Xion. Li Xion aneh kenapa tiba-tiba ada Chuyun di atas kasurnya. Dia berniat mengambil bajunya. Saat dia memasang bajunya dan ingin membangunkan Chuyun, eh Chuyun malah menarik Li Xion dan Li Xion pun terjatuh. Chuyun kembali ingin muntah. Li Xion dengan cepat mendorong Chuyun untuk masuk ke dalam kamar mandi. Saat Chuyun keluar dari kamar mandi, dia aneh kenapa dia bisa berada di kamar ini. Dia pun kepo apa yang sedang dibuat oleh Li Xion. Li Xion tidak ingin memberitahukan Chuyun. Chuyun pun berniat keluar. Namun Chuyun dengan cepat menghampiri Li Xion kembali dan dia pun membaca kata Lan Guan. Chuyun akhirnya mengetahui apa yang Li Xion lakukan. Li Xion dan Chuyun berbicara di luar. Li Xion menjelaskan kalau dia membuat program ini untuk dijual kepada pihak Lan Guan. Karena pada Li Xion, web yang mereka buat untuk Lan Guan sudah ketinggalan zaman. Intinya aplikasi ini akan menjadi lebih efisien untuk Lan Guan. Chuyun merasa kalau Xiaobai pasti mempersulit mereka. Apalagi menurut Chuyun kalau Li Xion tidak peduli kepada mereka dan anggota klub. Li Xion merasa tidak demikian. Sebenarnya dia tidak peduli kalau yang lainnya. Namun bagi Li Xion hal ini berbeda untuk Chuyun. Baginya Chuyun sangat mempengaruhi dirinya. Saat Li Xion asyik berbicara dan ingin mengungkapkan sesuatu. Eh, Chuyun malah ketiduran. Chuyun terbangun. Dia tidak melihat sosok Li Xion. Dia dengan cepat pergi ke ruangan klub. Dia kembali ingin membahas soal aplikasi yang sedang dibuat Li Xion. Menurut Chuyun, Li Xion harusnya memberikan penjelasan tentang web Lan Guan yang mereka buat. Namun Li Xion tidak ingin membahas di depan anggota klub. Li Xion pun mengajak Chuyun untuk berbicara di depan. Chuyun bertanya, kenapa Li Xion tidak berdiskusi dengan mereka? Bukankah kerja keras selama ini yang mereka lakukan jadi sia-sia? Harusnya mereka bisa membuat lebih baik jika menurut Li Xion web yang mereka buat ketinggalan zaman. Li Xion pun memberikan penjelasan. Menurut Li Xion, yang mereka buat sudah bagus dan sudah memenuhi kualitas tinggi. Namun Li Xion harus berputar otak untuk mencari uang. Karena Li Xion tidak mau anggota klub mati-matian berusaha hanya untuk memperkaya orang lain. Chuyun mendengar Li Xion membahas uang melulu, membuat Chuyun berpikir jika Li Xion sama saja dengan Xiao Bei yang fokus hanya pada uang. Li Xion tidak terima. Dia meminta Chuyun mengatakannya sekali lagi. Karena menurut Li Xion, alasan komputer mereka bisa memiliki jaringan yang cepat dan memiliki keunggulan lain itu pasti ada penyebabnya. Kamu pikir sekolah membiayai klub ini? Atas dasar apa sekolah melakukan itu? Atas dasar kamu berparas cantik. Chuyun pun bertanya. Kamu merasa aku cantik. Li Xion auto savage. Chuyun pun tersenyum. Chuyun pun mengulang kata-kata yang pernah diucapkan Li Xion sebelumnya. Dia menghapal setiap kata-kata itu. Li Xion pun tersenyum dan berkata, Bagus jika kamu ingat. Chuyun kesal dan mendorong Li Xion. Li Xion kaget dan malah ingin membalas. Aduh konyol banget deh mereka berdua di sini. Selanjutnya Li Xion mengajak Chuyun dan Gao untuk rapat di gunung. Tapi Li Xion tidak muncul. Dia meminta kedua orang itu untuk naik ke puncak gunung. Gao dan Chuyun berusaha mati-matian untuk memanjat ke puncak. Rupanya Li Xion berkata, Ngapain manjat? Kan ada kereta untuk menuju ke puncak ini. Gao dan Chuyun merasa dikerjain. Akhirnya Li Xion memperlihatkan aplikasi mereka untuk dijual kepada Lan Guan. Rupanya Gao dari awal sudah tahu rencana Li Xion. Mereka ingin Chuyun bergabung di proyek ini. Chuyun merasa ajakan mereka sangat tulus. Bagaimana jika dia tidak setuju? Li Xion merasa sebenarnya tidak masalah sih. Paling sia-sia aja kamu naik ke atas ini. Alhasil Chuyun mengamati fungsi-fungsi yang ada di aplikasi itu. Li Xion juga menjelaskan pengembangan yang akan dia lakukan. Dan menurut dia aplikasi ini akan lebih efisien untuk Lan Guan. Dan dapat dipastikan Lan Guan akan membeli aplikasi ini yang dibuat Li Xion ini. Chuyun juga memberikan beberapa ide untuk ditambahkan. Li Xion pun menyetujui ide dari Chuyun. Alhasil mereka pun meresmikan pembentukan tim untuk proyek Lan Guan selanjutnya. Mereka mengabadikan momen ini dengan berfoto bersama. Li Xion terlihat memandang Chuyun. Chuyun bertanya apa yang dilihatnya. Li Xion berkata, Lihat dirimu. Tidak boleh. Chuyun pun diam dan dia diam-diam melakukan selfie bersama Li Xion. Mereka pun melakukan rapat perdana mereka di atas puncak gunung ini. Selanjutnya Chuyun pergi ke sebuah studio cuci foto. Dia mencetak fotonya bersama Li Xion. Dia pun meletakkan foto itu di dalam dompetnya. Di sini saat Chuyun ingin pergi ke klub, dia melihat Xiaobai menemui Li Xion. Xiaobai terlihat sangat marah. Karena Li Xion Lan Guan ingin memutuskan proyek web ini. Xiaobai merasa dirugikan oleh Li Xion. Dia mengancam Li Xion. Li Xion tidak takut. Alhasil Xiaobai meminta Li Xion untuk menjual aplikasi itu kepadanya. Li Xion tentu saja menolak. Alhasil Xiaobai membahas masalah Li Xion. Dia merasa ini akan menjadi berita heboh di kampus. Jika seorang juara satu memasukkan dokumen. Li Xion berkata dia tidak memasukkan dokumen. Dia tidak takut atas ancaman Xiaobai. Chuyun mendengar semua percakapan mereka. Dia sangat terpengaruh oleh pembicaraan Xiaobai dan Li Xion. Bahkan di ruang klub, Chuyun terus memperhatikan Li Xion. Chuyun yang masih kepikiran memilih ke tempat renti dan curhat. Dia kesel Li Xion diperlakukan demikian oleh Xiaobai. Dia tidak suka Li Xion menunduk pada siapapun. Dia tidak mengizinkan hal itu. Akhirnya Chuyun pun pergi menemui Xiaobai. Dia menawarkan diri untuk bekerja dengan Xiaobai. Dia berkata kalau dia bisa membuat aplikasi seperti yang Li Xion buat. Xiaobai pun setuju dan memberikan Chuyun masa percobaan satu bulan. Xiaobai pergi menemui Li Xion. Dia kembali mengajak Li Xion untuk bekerja sama dan menyerahkan aplikasi itu. Tentu saja Li Xion menolak. Xiaobai pun tidak mempermasalahkan dan dia sengaja berkata kepada Li Xion jika Chuyun bekerja untuknya untuk proyek languan. Li Xion pun dengan cepat pergi menemui Chuyun. Namun Chuyun sengaja tidak mengangkat panggilan Li Xion. Alhasil Li Xion menelpon Miau-Miau. Miau-Miau pun meminta Chuyun untuk menemui Li Xion. Chuyun masih tidak menghiraukan Li Xion. Alhasil Li Xion kembali menelpon dan meminta Chuyun untuk segera turun menemui dirinya. Chuyun akhirnya harus turun menemui Li Xion. Li Xion meminta Chuyun untuk mengundurkan diri dari perusahaan Xiaobai. Chuyun menolak. Dia merasa Li Xion tidak ada hak menarangnya. Karena hubungan mereka hanyalah teman sekelas. Chuyun juga berkata kalau dirinya kini sudah satu kantor dengan Jian Kang. Kesokannya Li Xion pergi menemui Ren Ti. Ren Ti mengira jika Li Xion menindas Chuyun. Akhirnya Li Xion tahu jika Chuyun mendadak kerja dengan Xiaobai karena Chuyun mendengar percakapannya dengan Xiaobai saat itu. Li Xion pun menemui Chuyun kembali. Dia berkata kalau Xiaobai akan tahu jika Chuyun sedang membodohinya. Tapi Chuyun malah semakin percaya diri akan tindakannya. Dia pun merasa lucu. Rupanya Li Xion bisa kehilangan kendali juga. Saat Chuyun masuk ke ruangan, suasana menjadi sangat tegak. Jian Kang berkata kalau Xiaobai dimarahi oleh pihak Lan Guan. Xiaobai yang datang dalam keadaan emosi menyiram Chuyun menggunakan segelas air. Setelah Chuyun dimarahin oleh Xiaobai, Xiaobai melaporkan kelakuan Chuyun dengan dekan kampus. Xiaobai meminta dekan menghukum Chuyun karena Xiaobai menganggap Chuyun merusak kerjasama dan mencoreng nama sekolah. Hal ini terdengar oleh Li Xion. Li Xion mendengar penjelasan miau-miau dan apa yang dialami Chuyun. Li Xion pun menemui Jian Kang. Dia meminta Jian Kang untuk meminta maaf dengan Chuyun. Li Xion yang tidak ingin Chuyun dihukum menyerahkan aplikasinya kepada Xiaobai. Dia pun berkata Xiaobai akan menyesalinya suatu saat nanti. Chuyun mengetahui Li Xion menyerahkan aplikasinya. Dia pun pergi mencari Li Xion. Setelah dia bertemu Li Xion, dia bertanya berapa kamu jual ke Xiaobai aplikasi itu. Li Xion merasa dia bisa membuat aplikasi itu dengan mudah. Li Xion juga berkata kalau dia tahu jika Chuyun mendengar percakapan dirinya bersama Xiaobai waktu itu. Chuyun menegaskan, Aku memang bukan Tuan Putri, tapi aku tidak bodoh. Kita lihat saja. Li Xion pun bertemu Gao. Gao terlihat tidak senang. Dia merasa Li Xion tidak bertanya padanya dulu saat mengambil keputusan menyerahkan aplikasi itu kepada Xiaobai. Li Xion memberikan penjelasan kepada Gao bahwa mereka tidak boleh terlalu lama terikat dengan Xiaobai. Gao masih kesal. Dia pun berkata, ini kali terakhirnya karena untuk menyelamatkan Chuyun. Chuyun memikirkan sebuah ide. Dia akhirnya memberanikan diri untuk melaporkan hal ini kepada ibunya. Dia berkata kalau ada senior yang menindasnya dan membuatnya sibuk. Sehingga nilainya turun drastis karena mengerjakan sebuah proyek. The power of orang tua. Keluarga Chuyun pun menemui Xiaobai berserta atasan perusahaan Xiaobai. Xiaobai pun meminta maaf atas perilaku yang dia perbuat selama ini terhadap Chuyun. Tapi ayah Chuyun merasa perbuatan Xiaobai yang menyiram muka Chuyun sangat tidak beradab. Xiaobai pun akhirnya menyiram dirinya untuk menyesali perbuatannya. Chuyun menemui rendi. Dia tidak merasa senang sama sekali setelah merundung Xiaobai. Dia tidak ingin membalas Xiaobai dengan cara seperti ini. Karena bukan menggunakan kekuatannya sendiri. Apa bedanya dirinya dengan Xiaobai? Namun yang penting permasalahan sudah selesai. Saat di club, Li Shun merasa jika Chuyun benar-benar seorang tuan putri. Li Shun meminta Chuyun untuk tidak melakukan hal sia-sia dan memberitahukannya jika ada hal seperti ini lagi. Chuyun juga meminta Li Shun melakukan hal yang sama. Chuyun akhirnya protes dan dia tidak mau Li Shun memanggilnya dengan sebutan tuan putri. Gau pun di sini kembali dibuat kaget karena aplikasi mereka berhasil diambil kembali. Miau-Miau pun berpendapat. Wajar jika Gau kesal. Karena Gau tidak tahu apapun. Tapi Chuyun berkata dia sudah meminta maaf kepada Gau. Miau-Miau merasa orang yang ikut dengan club Li Shun harus rela melepaskan semua harga diri mereka. Itulah alasan dia keluar dari club. Di sini Jian Kang pergi menemui Chuyun dan meminta maaf. Dia pun memutuskan untuk keluar dari kerjaannya dan meneruskan kerjaan orang tuanya. Dia sudah bersiap untuk pergi. Chuyun pun sudah memaafkan semua yang terjadi. Jian Kang pun bisa pergi dengan tenang. Club terlihat sepi. Chuyun sibuk mengerjakan kerjaan kampus. Li Shun yang iseng pun mengganggu Chuyun. Dia berkata kalau Chuyun harus mengerjakan kerjaan club saat berada di club. Chuyun iri kenapa yang lain dikasih libur sedangkan dirinya tidak ada libur. Li Shun bertanya, Kamu mau aku perlakukan dirimu seperti yang lain? Tentu saja Chuyun tidak mau. Li Shun iseng akhirnya berinisiatif pergi dan mengajak Chuyun pergi makan siang. Rupanya ibu Chuyun datang ke kampus untuk melihat-lihat kampus dan ingin pergi menemui Chuyun. Ibu Chuyun merasa melihat sosok Li Shun. Dia pun pergi menemui dosen Chuyun dan dia bertanya kepada dosen itu, Apakah Chuyun ada dekat dengan seorang pria dan lain-lain? Li Shun yang kembali ke ruangan club dengan iseng mengganggu Chuyun dan melempar Chuyun menggunakan roti. Saat Chuyun ingin mengambil minuman, Li Shun meminta Chuyun untuk mengambilkan untuk dirinya juga. Dia meminta air dingin. Chuyun pun memasukkan air panas. Saat Li Shun meminumnya, Li Shun langsung kepanasan. Chuyun pun pura-pura menghapal pelajarannya. Li Shun langsung menghampiri Chuyun dan mengganggu Chuyun. Dia merasa Chuyun cari mati. Tiba-tiba Li Shun mendekat dan memandang muka Chuyun tanpa gedip sama sekali. Dia meminta Chuyun untuk tidak bergerak. Tiba-tiba ibu Chuyun datang ke ruangan club. Keduanya kaget. Chuyun dengan cepat menghampiri ibunya. Dia pun menemani ibunya pergi makan siang di kantin. Nah, disinilah ibu Chuyun bercerita tentang masalah Li Shun. Dimana dulu ibu Chuyun pernah mengeluarkan Li Shun dan temannya karena ketangkap basah menyontek saat ujian. Disinilah awal mula permasalahan mereka. Setelah mendengar semua cerita ibunya mengenai masalah Li Shun, menurut Chuyun hal itu masih belum jelas. Karena Li Shun berhasil menjadi nomor satu di kampusnya saat ujian penerimaan siswa. Bahkan dosen berkata Li Shun adalah jenius pemograman. Namun ibunya tidak percaya karena menurut dia salah tetap salah. Apalagi dia berbakat dan tidak menggunakan bakatnya dengan baik. Intinya ibu Chuyun punya pandangan sangat jelek terhadap Li Shun. Chuyun pun mengantar ibunya kembali. Ibunya meminta Chuyun untuk menjauhi Li Shun. Karena ibunya merasa mereka tidak cocok. Saat Chuyun kembali ke ruangan klub, Li Shun terlihat tidak menghiraukan Chuyun. Sifat Li Shun mendadak berubah drastis. Chuyun bertanya soal masalah Li Shun. Chuyun yakin pasti Li Shun ada alasan dibalik masa lalu itu. Namun Li Shun menjawab Chuyun dengan sinis. Dia bertanya, Li Shun merasa tidak semua orang seperti Chuyun yang beruntung. Jian Kang mati-matian melawan Xiaobei. Namun Chuyun bisa dengan gampang membuat Xiaobei meminta maaf padanya. Li Shun merasa ibu Chuyun benar. Kita berdua orang yang berbeda. Li Shun meminta Chuyun menjauhinya. Padahal Chuyun masih berusaha membela Li Shun di depan ibunya. Tapi Li Shun malah mendorong Chuyun untuk menjauh. Li Shun pun terlihat mengingat masa lalu yang kelamnya. Saat dia mengunjungi rumah Chuyun, dia melihat sosok Chuyun pertama kali yang sedang merayakan ulang tahunnya. Li Shun pun diusir oleh ibu Chuyun. Chuyun sempat keluar mengampiri Li Shun dan ingin memberikan Li Shun sebuah payung. Inilah ingatan Li Shun tentang keluarga Chuyun pertama kali. Li Shun terlihat curhat dengan renti. Namun Li Shun tidak ingin menjadi orang yang menyedihkan. Dia merasa dia tidak butuh cinta. Dia juga tidak ingin punya kelemahan. Saat di club, Li Shun masih cuekin Chuyun. Chuyun berusaha mendekati dan mengajak Li Shun berbicara. Bahkan dia membantu mengisi air untuk Li Shun. Tapi Li Shun masih terlihat cuek dan tidak ingin banyak berbicara dengan Chuyun. Dia juga sengaja tidak membawa Chuyun dalam membuat aplikasi mereka. Chuyun di kelas terus berpikir sebenarnya kenapa dengan Li Shun. Dia merasa semakin dekat dirinya dengan Li Shun, semakin sulit dia memahami jalan pikiran Li Shun. Akhirnya dia pergi menemui Li Shun di atap. Dia pun memberitahukan jawaban dia yang diminta menjauhi Li Shun. Chuyun berkata tidak pada ibunya. Chuyun masih berusaha bertanya soal tugas dirinya dalam membuat aplikasi. Li Shun malah berkata tidak membutuhkan Chuyun. Dia meminta Chuyun untuk pergi. Chuyun merasa dia bukan orang sembarangan yang bisa dipanggil dan diusir sesuka hati Li Shun. Dia pun berkata kalau Li Shun tidak akan bisa mengusirnya. Chuyun dan Li Shun menghadiri sebuah kelas voli. Li Shun masih terlihat cuek dan pura-pura tidak kenal Chuyun. Tapi di sini ada seorang senior yang terlihat mendekati Chuyun. Li Shun terus memperhatikan. Dia pun kesal melihat senior itu sok perhatian dan memegang tangan Chuyun. Apalagi senior ini menawarkan diri mengantar Chuyun ke UKS. Bau-bau keceburuan. Saat Chuyun dan senior itu berada di ruangan UKS, Li Shun pergi melihat mereka berdua. Chuyun menyadari Li Shun sedang memperhatikan mereka. Chuyun pun keluar ruangan. Senior itu mengejar Chuyun dan meminta berteman di WeChat. Saat Chuyun ingin scan kontak itu, Li Shun datang dan menabrak dan membuat ponsel senior itu terjatuh. Dia berkata kalau ponselnya rusak, cari dirinya di jurusan komputer. Chuyun pun tersenyum melihat tingkah Li Shun yang sedang cemburu. Keesokannya mereka kembali mengikuti kelas foli. Di sini mereka diminta untuk berpasangan. Senior pun dengan cepat mengajak Chuyun untuk menjadi pasangan mainnya. Chuyun ragu-ragu dan susah untuk menolak. Akhirnya Li Shun maju ke depan dan berkata dia akan berpasangan dengan senior itu. Alhasil senior itu menyetujui dan mereka pun berlatih. Senior itu terlihat sengaja membuat Li Shun kesulitan. Dia memukul bola dengan sangat kuat, sehingga membuat Li Shun sulit untuk menangkap bola itu. Chuyun tidak terima. Dia masuk ke lapangan dan berkata dia akan satu tim dengan senior itu. Li Shun yang kesal dan pergi meninggalkan lapangan. Chuyun pun pergi mengampiri Li Shun. Dia meminta Li Shun untuk tidak melawan seniornya. Karena ini bidang senior itu, jadi Li Shun tidak akan bisa mengalahkan senior itu. Li Shun kesal, dia merasa Chuyun mengagumi senior itu. Tapi bakatnya memang di sini. Li Shun tidak terima. Dia pun bertanya kepada Chuyun. Dia makin mendekati Chuyun dan memegang tangan Chuyun. Dia pun minta Chuyun untuk mengaku kalah. Chuyun berkata dia sudah kalah telak. Li Shun pun berkata, coba saja sembarangan ngobrol dengan orang lain. Chuyun merasa dia tidak mau ngobrol sembarangan. Dia pun meminta Chuyun untuk ikut dirinya ke ruang pelatihan. Saat Chuyun kembali ke kamarnya, Miao Miao mengajak Chuyun untuk menemani dia bertemu dengan seorang yang dia kenal dari online. Orang itu ngotot meminta Miao Miao mengajak teman sekamarnya. Sedangkan di sisi lain, Miao Miao mengajak Mengshi. Mengshi pun bertanya pendapat Li Shun mengenai pakaiannya. Li Shun mengetahui kalau Miao Miao ngotot mengajak Miao Miao dan Chuyun menemani dia kencan. Alhasil keesokan harinya Chuyun kaget. Rupanya orang yang Miao Miao temui adalah seniornya. Miao Miao berkata senior ini yang ngotot meminta Chuyun temani mereka jalan. Alhasil Miao Miao dan Li Shun muncul untuk ikut meramaikan perjalanan mereka. Li Shun memang sudah menyadari kalau senior ini yang punya ide. Saat mereka bersiap untuk jalan, Chuyun memilih untuk duduk di belakang. Li Shun dan senior itu pun dengan cepat duduk di belakang juga. Alhasil Miao Miao lah yang harus menyupir. Mereka pergi ke tempat bermain balap mobil. Saat selesai main, Chuyun terlihat mabuk. Senior itu pun terus memberikan perhatian kepada Chuyun. Dia ingin memberi Chuyun minum. Li Shun meminta Chuyun untuk tidak meminumnya. Alhasil minuman yang diberikan senior itu dilempar oleh Li Shun. Dan Li Shun memberikan minumannya kepada Chuyun. Dia pun menepuk pundak Chuyun dan meminta Chuyun untuk memuntahkannya saja. Saat senior itu tiba, Chuyun sudah tidak tahan. Dia pun memuntah di baju senior itu. Saat mereka berjalan pulang, Li Shun mengantar Chuyun ke asrama. Dia meminta Chuyun mengembalikan baju senior itu tanpa dicuci. Chuyun merasa itu kurang pantas. Namun bagi Li Shun, siapa suruh dia mendekati gadis imut di jurusan kita? Chuyun bertanya, siapakah gadis imut itu? Li Shun menjawab, feng shu miau. Gengsi Li Shun memang sangat tinggi. Kesokannya Chuyun menyerahkan surat izin sakit. Jadi Li Shun tidak perlu hadir di kelas foli lagi. Li Shun tidak terima kalau Chuyun berkata dirinya tidak bisa mengalahkan senior itu. Dia pun ngotot akan tetap ikut kelas foli ini. Di sini Li Shun melakukan latihan foli. Dia benar-benar tidak mau dianggap remeh lagi. Sejujurnya, Chuyun menyesal memilih olahraga ini untuk Li Shun. Padahal dia hanya berniat membuat Li Shun sedikit bergerak. Karena menurut dia Li Shun terlalu banyak duduk untuk melakukan pemograman. Li Shun pun sudah menerima niat baik Chuyun. Chuyun pun memilih untuk menemani Li Shun berlatih. Kesokannya mereka melakukan ujian. Chuyun yang pertama melakukan tes. Seperti biasa, seniornya memberikan bola yang lambat. Dan hal ini mempermudah Chuyun untuk lulus ujian. Selanjutnya Li Shun yang melakukan ujian. Senior itu mulai mengeluarkan seluruh tenaganya untuk membuat Li Shun kesulitan. Namun Li Shun sudah berlatih semalaman. Dia pun bisa menangkis bola yang diberikan senior itu. Li Shun tidak tamak. Dia melakukan sesuai nilai yang dibutuhkan saja. Dia yang penting lulus ujian saja. Setelah itu Li Shun memilih selesai melakukan ujian dan segera pergi. Chuyun pun mengikuti Li Shun untuk pergi. Namun Li Shun tiba-tiba terjongkok dan pingsan. Chuyun dengan cepat membawa Li Shun ke rumah sakit. Di sini Chuyun bertemu dengan seorang wanita yaitu kakaknya Li Shun. Chuyun baru tahu rupanya Li Shun memiliki seorang kakak perempuan. Di sini Chuyun dan kakak Li Shun berbicara sambil makan mie instan. Kakak Li Shun terlihat menyalahkan diri sendiri. Dia merasa semua ini terjadi karena dirinya. Makanya punggung Li Shun bisa cedera. Kakak Li Shun pun memilih untuk tidak menemui Li Shun. Karena menurut dia Li Shun pasti tidak ingin melihatnya. Dia meminta Chuyun untuk menjaga Li Shun. Chuyun penasaran sebenarnya apa masalah mereka. Akhirnya kakak Li Shun menceritakan masalah Li Shun. Dimana saat ibu mereka sakit Li Shun yang masih muda mencari uang untuk penghormatan ibunya. Dia melakukan taruhan dengan teman-temannya dan memperoleh uang dari hasil kejeniusannya tentang komputer. Li Shun saat masa sekolah memiliki sahabat yang bernama Yi Chou. Yi Chou sangat menyukai tari latin. Ayahnya mengancam dia untuk pergi ke Inggris jika dia tidak lulus ujian kali ini. Dia pun meminta Li Shun untuk membantunya untuk nilai ujian kali ini. Karena dia tahu ibu Li Shun sedang sakit dan membutuhkan biaya. Ayahnya akan membayar Li Shun jika nilai Yi Chou naik untuk ujian. Li Shun awalnya menolak karena dia tidak ingin berbuat hal yang buruk. Dia meminta Yi Chou untuk tidak mengungkit soal ibunya. Namun di sini ibu Li Shun benar-benar butuh perawatan dan obat yang sangat mahal. Abang iparnya pun tidak mau membantu keuangan mereka. Li Shun pun tidak punya pilihan. Dia pun membantu Yi Chou. Dia meminta Yi Chou mengubah sendiri nilai ujiannya. Dan Li Shun meminta dibayar sesuai dengan jumlah yang dia inginkan. Saat Li Shun bersama ibunya, Yi Chou datang dengan ekspresi yang cukup panik. Saat Li Shun selesai membawa ibunya kembali ke ruangan, Yi Chou berkata, Apa yang mereka perbuat telah diketahui oleh sekolah. Sekolah meminta Direktur Li untuk menyelidiki hal ini. Hal ini membuat keduanya dikeluarkan dari sekolah. Saat Li Shun dan Yi Chou menuju ke rumah sakit, Li Shun mendapatkan kabar jika ibunya sudah tiada. Bahkan Li Shun tidak bisa melihat ibunya mengebuskan nafas terakhirnya. Abang Iparnya juga keterlaluan. Di mana Li Shun dan kakaknya sedang berduka. Abang Iparnya malah membahas soal guci dan uang. Li Shun sakit hati dengan omongan suami kakaknya ini. Dia memukulnya. Namun Li Shun terjatuh dan membuat punggungnya cedera. Karena hal ini, punggung Li Shun cedera parah dan harus melakukan operasi. Li Shun yang tahu mereka sedang tidak memiliki biaya, dia memilih untuk tidak melakukan pengobatan dan pergi. Li Shun dan kakaknya sudah lama tidak saling bertemu. Kesokan harinya, Chuyun melihat Li Shun sudah kembali membuat program lagi. Chuyun meminta Li Shun untuk melakukan pengobatan dan operasi. Karena resikonya kecil jika Li Shun melakukan operasi sekarang. Namun Li Shun tidak mau. Dia memilih untuk mati daripada dia cacat ke depannya. Li Shun kesal karena Chuyun terlalu ikut campur masalahnya. Chuyun juga sudah tidak bisa memaksa lagi. Saat Li Shun pergi, dia meletakkan sesuatu di atas laptop Chuyun. Chuyun bertanya kepada mongsi. Lupanya Li Shun yang memberikan tiket nonton konser. Tiket ini diberikan untuk kakaknya. Karena Li Shun tahu kakaknya sangat ngefans dengan penyanyi satu ini. Li Lan dan Chuyun sangat menikmati konser ini. Setelah selesai Li Lan terlihat sangat bahagia, dia tahu semua ini pasti dari Li Shun. Karena Li Lan tahu Li Shun pura-pura tidak peduli. Padahal sebenarnya hatinya sangat peduli. Dia juga meminta Chuyun untuk tidak boleh tertindas oleh Li Shun. Taksi pun datang. Kak Li Lan pun kembali pulang. Rupanya di seberang jalan Li Shun melihat hal itu. Chuyun menghampiri Li Shun. Menurut Chuyun, apa yang dikatakan kak Li Lan semuanya benar. Chuyun juga teringat kembali dengan kata-kata kak Li Lan dan dia tersenyum. Li Shun juga sadar kalau punggungnya dibiarkan akan semakin bahaya. Tapi dia tidak mau melakukan operasi karena dia tidak mau menerima resiko apapun. Chuyun juga merasa aneh jika melihat Li Shun menggunakan kursi roda. Chuyun menyerahkan Li Shun untuk terus bergerak dan melakukan terapi di klinik sekolah. Li Shun pun menuruti perkataan Chuyun. Sedikit cerita, alasan mengapa pada saat kemunculan awal Li Shun rambutnya berwarna kuning terang. Karena dia ingin berpenampilan berbeda dari yang lainnya dan dia tidak ingin menyerah pada hidupnya. Dia berusaha mati-matian menggunakan kejeniusannya untuk memperoleh kesuksesannya sendiri. Itulah kenapa dia harus sukses dan bisa membiayai kakaknya. Ini janji hidupnya. Li Shun melakukan terapi namun dia kehilangan pemantiknya. Chuyun membantunya mencari pemantik itu namun tidak ditemukan. Tiba-tiba Chuyun mendapatkan sebuah panggilan jika pemantiknya sudah ditemukan. Namun saat ditemukan rupanya pemantiknya rusak. Chuyun pun bertanya soal arti dari pemantik itu dan kenapa Li Shun selalu membawanya. Li Shun pun menceritakan jika pemantik itu peninggalan ayahnya sebelum meninggal. Dimana ayah Li Shun adalah seorang pecandu rokok. Dia memilih berhenti rokok ketika Li Shun lahir. Namun ayah Li Shun meninggal dalam kecelakaan. Dan Li Shun menganggap dirinya saat dewasa nanti harus bisa melindungi ibu dan kakaknya. Chuyun pun semakin mengetahui tentang cerita masalah Li Shun. Karena Li Shun kini sudah makin terbuka. Saat mereka berada di dalam klub, Li Shun asik mengerjakan program. Chuyun pun bermain game. Namun Chuyun selalu gagal dalam menyelesaikan permainan yang dibuat Li Shun itu. Seperti biasa, Li Shun memang suka mengejek Chuyun. Gao datang dan bertanya soal perubahan aplikasi yang dibuat Li Shun. Ya seperti itulah Li Shun memang tidak bisa menggunakan kata-kata yang baik. Setiap kata-kata yang dikeluarkan Li Shun selalu menyakitkan hati. Apalagi di sini Gao tidak setuju dengan ide Li Shun. Gao pun terselur emosi. Chuyun berusaha menenangkan mereka berdua. Gao yang kesal memilih untuk pergi dan tidak mau melanjutkan perdebatan mereka. Chuyun dan Li Shun pergi makan bersama. Chuyun memberikan beberapa masukan kepada Li Shun. Menurut Chuyun, Li Shun harus membagi tugasnya dan Gao dengan jelas. Dan biarkan Gao menampilkan kehebatannya juga. Akhirnya Li Shun mengangkat Chuyun sebagai komisaris politik. Karena menurut Li Shun, Chuyun sangat pandai mengerti sifat orang. Kini Li Shun menugaskan Chuyun untuk fokus mencemaskan masalah dan Li Shun akan bertugas sebagai orang yang menyelesaikan masalah. Chuyun pun setuju dengan ide Li Shun. Chuyun juga menawarkan diri untuk menemani Li Shun pergi menemui Lan Guan. Li Shun pun berkata terserah yang artinya dia menyetujui hal itu. Selanjutnya Chuyun dan yang lain telah menyelesaikan ujian mereka, Li Shun pun mentraktir mereka pergi makan. Saat mereka pergi makan bersama, Gao tiba-tiba berkata dia akan keluar dari klub. Otomatis semua kaget dan keputusan Gao yang mendadak itu. Seperti biasa, Chuyun selalu menghampiri Gao. Dan Gao tahu Chuyunlah yang selalu datang membujuknya. Gao kini ingin terlepas dari bayang-bayang Li Shun. Saat Li Shun mengajaknya di balkon, dia memang sangat ingin membuat aplikasi sendiri. Namun Lan Guan ini memang milik Li Shun. Tapi suatu saat, dia ingin terbebas dan menciptakan aplikasi yang memang muncul dari dirinya sendiri. Dia merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Chuyun pun meminta maaf perihal masalah aplikasi sebelumnya yang tidak mereka diskusikan dengan Gao. Namun Gao tidak keberatan karena mereka bersahabat. Tapi kini Gao sudah bisa bernapas dengan lega. Dia sudah memantapkan keputusannya. Selanjutnya di klub sisa Li Shun dan Chuyun. Chuyun bertanya soal logo aplikasi mereka. Li Shun baru teringat jika pihak animasi tidak menyerahkan itu padanya. Li Shun mendadak frustasi. Chuyun pun mengajak Li Shun untuk pergi ke galeri seni. Karena teman masa kecilnya Xiu-Jiu sedang melakukan pameran. Dia mengajak Li Shun ke sana untuk mencari inspirasi. Li Shun menolak dan berkata tidak ada waktu. Chuyun ngotot besok mereka harus pergi. Kesokan harinya Li Shun tiba-tiba menelpon dan dia mengajak Chuyun untuk pergi ke galeri seni itu. Chuyun masih setengah sadar. Chuyun kaget dan dengan cepat berlari menemui Li Shun. Dia kaget melihat Li Shun berdandan dengan sangat rapi. Li Shun merasa Chuyun tidak menganggap Xiu-Ciu hebat. Karena Chuyun muncul dengan penampilan yang biasa saja. Chuyun aneh kenapa Li Shun malah berpenampilan tampan. Padahal itu kan teman sepermainannya Chuyun. Chuyun ingin pulang dan berganti pakaian. Li Shun menarik Chuyun dan meminta Chuyun masuk ke dalam taksi. Saat mereka tiba di galeri, Chuyun terlihat sedikit ngambek. Dia tiba-tiba berkata harusnya Li Shun jangan mendadak mengajaknya seperti ini. Setidaknya dia bisa bersiap-siap karena ini kencan pertama mereka. Li Shun pun mengejek Chuyun. Bukannya Tuan Putri sangat mampu menahannya selama ini. Kenapa sekarang malah melontarkannya? Chuyun pun berusaha mengalihkan pembicaraan. Chuyun berhenti di sebuah lukisan. Saat dia ingin memotret lukisan itu, Li Shun menghalangi dan tidak mengizinkan Chuyun untuk memotret lukisan itu. Apalagi lukisan itu dibuat oleh Xiu Ju, sahabat masa kecilnya. Chuyun pun memuji Xiu Ju dan membandingkan Xiu Ju dan Li Shun. Li Shun pun membanggahkan dirinya. Chuyun pun menyindir Li Shun dengan kata-kata yang pernah diucapkan oleh Li Shun sendiri. Li Shun tidak terima, dia pun mendekat dan mengganggu Chuyun. Keduanya membuat kehebohan di dalam galeri seni itu. Keakrapan kedua orang ini pun terlihat oleh Xiu Ju. Saat keduanya menunggu taksi, Li Shun meminta Chuyun untuk pergi tunggu di dalam. Chuyun pun menurut. Namun Chuyun berlari keluar lagi. Dia ingin menunggu bersama Li Shun. Li Shun pun membebaskan Chuyun melakukan hal yang disukainya. Saat keduanya tiba di kampus, Li Shun dengan cepat berlari keluar. Karena kedinginan, Chuyun masih sempat mengejek Li Shun yang berpakaian cukup minim. Alhasil Li Shun benar-benar kedinginan. Saat mereka tiba di klub, Li Shun pun terkena flu dan minum banyak sekali obat flu. Dalam hati Chuyun berkata, siapa suruh sok keren. Saat menelpon ibunya, dia berbohong kalau dia harus menemani Miau-Miau dua hari lagi karena ada kerjaan kampus yang harus mereka selesaikan. Ibunya pun memberikan izin. Namun ibunya merasa ada yang tidak betul. Karena menurut dia Chuyun tidak biasanya seperti ini. Dia yakin Chuyun pasti lagi dekat dengan Li Shun. Saat keesokannya, Chuyun menyerahkan hasil desainnya. Seperti biasa, Li Shun tidak pernah memuji hasil buatan Chuyun. Chuyun merasa Li Shun makin parah flu-nya. Chuyun pun pergi membelikan obat. Namun dia mendapatkan kabar jika ayahnya kini akan menjemputnya. Karena Xiu-Ciu dan ibunya akan makan malam di rumah mereka. Chuyun diminta membereskan barang-barangnya. Saat Chuyun kembali ke klub, rupanya sudah ada ayahnya di sana. Ayahnya pun terlihat tidak membenci Li Shun. Dia pun membiarkan Chuyun untuk berbicara dengan Li Shun. Chuyun pun berkata jika ada urusan mendadak di rumahnya. Jadi dia harus pulang. Dia pun menyerahkan obat itu kepada Li Shun. Dia meminta Li Shun untuk semangat menyelesaikan proyek ini. Chuyun meminta Li Shun memberitahukan dirinya jika sudah ada hasil dari proyek langguan ini. Chuyun mengambil barangnya dan pergi. Li Shun pun meminta Chuyun untuk menghubungi dirinya jika sudah sampai. Chuyun pun pulang dengan ayahnya. Mereka bekerja bersama untuk membuat jawaban yang sama ketika ditanya ibu Chuyun. Ayah Chuyun tidak membenci Li Shun. Justru dia memiliki pandangan yang berbeda terhadap Li Shun. Dia justru bangga dengan Li Shun. Chuyun dan keluarganya pun melakukan makan malam bersama dengan keluarga Xiu Chuyun. Chuyun terlihat mengirim pesan kepada Li Shun. Dia terus-terusan melihat ponselnya dan menunggu balasan dari Li Shun. Ibu Chuyun menyadari Chuyun terus-terusan melihat ponselnya. Ibu Chuyun pun bertanya. Chuyun ngeles dengan berkata dia mengecek nilai ujian. Ibu Chuyun berkali-kali meminta Chuyun untuk diskusi dengan Xiu Chuyun soal sekolah di luar negeri. Ibunya memang ngotot dengan Chuyun bersama Xiu Chuyun. Saat Chuyun berada di kamar, Chuyun masih menunggu balasan dari Li Shun. Alhasil Chuyun memutuskan untuk menelpon Li Shun. Dia bertanya soal keadaan Li Shun. Rupanya Chuyun salah memberikan obat. Akhirnya Li Shun berkata dia meminta Liu Shishu untuk mengantarkan dirinya obat yang benar. Chuyun kesal mendengar Liu Shishu yang membantu Li Shun. Li Shun pun memantikan ponselnya. Chuyun semakin kesal. Kesokannya Chuyun jalan-jalan dengan Xiu Chuyun. Chuyun mencari orang yang bisa memperbaiki pemantik Li Shun. Dia pun rela membayar mahal asalkan pemantik itu bisa segera diperbaiki. Xiu Chuyun aneh kenapa Chuyun mau mengeluarkan biaya besar untuk pemantik ini. Sepertinya bukan teman biasa. Chuyun menghubungi Li Shun. Dia basa-basi bertanya soal aplikasi Lan Guan. Namun Chuyun mendengar suara seorang wanita. Li Shun pun berkata kalau dia pulang bersama Liu Shishu menggunakan bus. Li Shun langsung mematikan telpon mereka. Chuyun makin penasaran apalagi sesuai mengupdate status WeChatnya. Dan terdapat gambar seorang pria dan pria itu adalah Li Shun. Chuyun berusaha mengamati siapa orang yang dipotret sesuai. Chuyun masih sangat penasaran namun dia tidak mendapatkan jawaban sama sekali. Saat Chuyun ingin menonton, dia melihat sosok seseorang sedang menunggu di depan rumahnya. Chuyun menebak itu pasti Li Shun. Untuk memastikan Chuyun menelpon Li Shun, dia pura-pura bertanya soal Li Shun dan Sese. Li Shun berkata, kau dapat gosip dari mana aku pulang bersama Sese. Akhirnya Chuyun senang. Rupanya Li Shun lah orang yang sedang berada di depan rumahnya. Dia pun bergegas untuk keluar. Dia mencari alasan namun gagal maning. Alhasil dia malah harus menemani orang tuanya bermain kartu. Chuyun terus-terusan mengirim pesan dan bertanya kepada Li Shun. Chuyun seketika panik, Li Shun menjawab kalau dia hampir mati kedinginan. Saat Chuyun memiliki alasan untuk keluar, Li Shun berkata, salju lebat. Kau keluar untuk menggali mayat. Rupanya Li Shun sudah pergi dan nginap di hotel dekat rumah Chuyun. Chuyun merasa dia garis baik-baik. Dia tidak akan pergi ke sana. Rupanya kebalikannya, dia malah berdandan dan bersiap untuk pergi. Dia berlari dengan sangat kencang untuk segala bertemu Li Shun. Saat tiba, rupanya Li Shun sedang main kartu dengan orang tua. Li Shun pun menghentikan permainan dan mengajak Chuyun untuk ke kamarnya. Chuyun berkata, kalau aku pergi apakah kamu akan malu? Li Shun berkata, ya sudah kamu pikir saja dulu pelan-pelan. Saat masuk ke dalam ruangan, Li Shun meminta Chuyun untuk duduk. Chuyun sudah mikir yang aneh-aneh. Dia kira mau diajak tidur. Kecanggungan terjadi, Chuyun bertanya soal Liu Shusei. Li Shun menyadari jika Chuyun melihat momen WeChat Shisei. Dia berkata kalau mereka hanya di satu stasiun yang sama. Li Shun pun mendekat dan ingin memberikan sesuatu. Chuyun panik dan ingin pergi. Rupanya Li Shun ingin memberikan angpau dari hasil kerja keras mereka mengerjakan proyek Langguan. Li Shun pun berkata kalau passwordnya adalah ulang tahun dirinya. Chuyun senang dengan hadiah ini. Namun Li Shun memberikan hadiah yang sesungguhnya. Chuyun pun melihat gaun yang indah itu. Dia pun mencoba memakai gaunnya. Li Shun berkata, Tuan Putri memang harus memakai gaun. Chuyun berkata dia ingin bermain kembang api. Li Shun pun pergi membelinya. Dia memanggil Chuyun untuk keluar. Di sini Li Shun gemas melihat cara Chuyun menggambarkan kembang apinya. Saat Li Shun ingin meminjam korek api, Chuyun pun memberikan Li Shun sebuah kotak hadiah. Dan di dalamnya terdapat pemantik Li Shun yang sudah berhasil diperbaiki. Li Shun senang dan merasa Tuan Putrinya sangat perhatian. Li Shun pun menghidupkan kembang api itu. Keduanya sangat senang dan bahagia. Mereka pun saling menguncapkan selamat tahun baru untuk satu sama lain. Selanjutnya, di sini terlihat Li Shun yang sudah tertidur. Chuyun pun memperhatikan Li Shun dengan sangat seksama. Alara pun berbunyi menandakan Chuyun harus segera pulang. Chuyun tidak ketahuan sama sekali. Ibunya juga tidak menyadari jika dia baru pulang. Selanjutnya, Chuyun bertemu dengan Shuchu. Dia pun memberikan kode yang sangat keras. Dan untungnya kode itu diterima Shuchu dengan baik. Shuchu sudah hafal banget dengan jalan pikiran Chuyun. Shuchu pun berkata dia ingin berkeliling di kampus Chuyun. Ibu Chuyun meminta Chuyun untuk menemani Shuchu. Chuyun pun mengeluarkan sedikit skill acting dia yang tidak rela meninggalkan ibunya. Shuchu pun memuji kehalian Chuyun. Shuchu dan Chuyun pun tiba di kampus. Chuyun berkata kalau dirinya tidak sempat menemani Shuchu. Dia ingin mentraktir Shuchu dikati. Kebetulan Li Shun pun muncul dan menyapa Chuyun. Di sinilah pertemuan pertama antara Li Shun dan Shuchu. Pesan pertama pertemuan Li Shun dan Tian Shuchu berlangsung sangat canggung. Apalagi Shuchu bertanya apakah ini teman biasa yang kamu bilang itu. Chuyun berusaha memperkenalkan mereka. Li Shun tidak mau dengar dan berjalan pergi. Chuyun dengan cepat mengejar Li Shun. Chuyun bertanya soal proyek selanjutnya. Li Shun yang kepo bertanya siapa pria tadi. Chuyun tidak jujur dan berkata jika itu adalah supirnya. Li Shun jelas tahu kalau Chuyun berbohong. Dia pun minta Chuyun menyimpan koper dan segera ke klub. Saat Chuyun menyeret kopernya, kesialan terjadi di mana roda kopernya terlepas. Apalagi ditambah Li Shun yang menelpon. Dia meminta Chuyun segera ke klub. Chuyun terlihat kelelahan. Dia pun segera ambil minum. Li Shun masih sempat mengejeknya. Li Shun yang sedikit cemburu tiba-tiba memberikan Chuyun waktu liburan sehari untuk menemani supirnya. Akhirnya Chuyun pun jujur dan berkata jika itu adalah anak teman ibunya yang memang teman sepermainan dia saat kecil. Li Shun pun melakukan wawancara. Chuyun menjawab dengan jujur. Alhasil Li Shun pergi dan mengambil ponselnya. Chuyun pun menghampiri Li Shun. Li Shun berkata Kalau kau berani berbohong lagi, kau akan menanggung akibatnya. Chuyun sempat bertanya bagaimana dengan cowok perhatian itu. Li Shun meminta Chuyun menyuruh orang itu segera kembali. Selanjutnya sesuai janjinya Chuyun mengajak Xiu-Ju untuk makan. Dia berkata dia akan mentraktir Xiu-Ju dengan gaji yang dia hasilkan. Tanpa banyak basa-basi, Chuyun meminta Xiu-Ju untuk segera pulang karena dia tidak sempat menemani Xiu-Ju untuk berkeliling. Xiu-Ju akhirnya tahu rupanya dia benar-benar dimanfaatkan. Namun Xiu-Ju orangnya sangat lapang dada. Dia juga sudah tahu dari awal jika keduanya memiliki hubungan yang tidak biasa. Xiu-Ju di sini memberikan sedikit saran dan berkata jika Li Shun tidak cocok untuk Chuyun. Tapi Chuyun membanta dan sedikit tidak senang dengan ucapan Xiu-Ju. Namun akhirnya Chuyun sadar jika dia terlalu terbawa emosi dan dia meminta maaf. Keduanya pun sudah selesai melakukan makan malam. Chuyun mengantar Xiu-Ju. Chuyun meminta Xiu-Ju untuk bekerja sama jika ibunya menelpon. Xiu-Ju memang sangat bijak. Dia mengerti apa yang harus dia lakukan. Kesokannya Mio Mio berkata jika Li Shun berada di ruangan dosen Lin. Namun saat Chuyun ke sana, Li Shun dengan cepat menarik Chuyun dan berkata meminta Chuyun ikut saja. Rupanya di sini dosen Lin meminta Li Shun untuk mengikuti sebuah kompetisi untuk menjadi perwakilan universitas. Chuyun setuju dong dengan ide dosen Lin. Namun Li Shun menolak dengan berkata jika dirinya sedang mengerjakan sebuah proyek. Dosen Lin sangat marah. Dia merasa hal ini sangat bagus dan dia juga sudah susah payah memperoleh kuota untuk kompetisi itu. Apalagi itu bagus untuk mereka melatih diri. Tapi menurut Li Shun, Gou sudah ikut kompetisi itu mewakili universitas jadi sudah cukup. Tapi dosen Lin berkata mereka semua harus ikut. Karena dosen Lin merasa Gou tidak akan sanggup sendirian. Namun Li Shun malah meminta dosen Lin untuk tidak perlu menjaga muka. Hal ini membuat dosen Lin semakin emosi dan marah dengan Li Shun. Li Shun pun memilih untuk kabur. Alhasil Chuyun mendengar keluh kesah dosen Lin. Dia pun meminta Chuyun untuk membujuk Li Shun. Saat di klub, Chuyun berusaha membujuk Li Shun. Li Shun tetap tidak mau ikut. Chuyun menempelkan syarat-syarat kompetisi di laptop Li Shun. Li Shun masih tidak menghiraukan dan terus mengetik kode di laptopnya. Namun Chuyun tidak menyerah. Dia pun membujuk dan berkata, Anggap saja kamu menemaniku ikut ke forum. Li Shun terdiam melihat muka membelas Chuyun. Chuyun masih mengeluarkan ekspresi yang sangat berharap. Akhirnya pertahanan Li Shun pun runtuh. Dia perlu dengan bujukan Chuyun. Chuyun senang jika Li Shun akhirnya setuju. Hari H keberangkatan. Di mana Li Shun terlihat duduk diam dan tertidur. Chuyun diam-diam terus memandangi Li Shun. Li Shun pun tersenyum melihat tingkah Chuyun. Saat mereka tiba, Li Shun meminta Gao untuk mendaftarkannya dan Chuyun. Rupanya Li Shun datang karena memang ada urusan kerjaan. Chuyun pun bergumam. Li Shun merasa mereka satu tim. Jadi Chuyun harus menuruti apa yang diperintahkan Li Shun. Saat Gao masuk dan mendaftar, dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Nana. Nana ini cukup mengenal tim Gao. Dia bahkan tahu Li Shun dan Chuyun. Nana mengenal nama mereka karena dirinya juga salah satu perserta. Dia juga tahu kalau tim Gao yang menciptakan aplikasi Lan Guan. Selanjutnya saat Gao di kamar hotel, dia mendapatkan pesan dari Nana yang mengajak dirinya untuk makan malam bersama. Gao pun setuju dan pergi menemui Nana. Mereka pun makan di sebuah restoran. Nana orangnya sangat humble dan ceria. Dia pun terus-terusan mengajak Gao untuk berbicara. Keduanya pun terlihat akrab, apalagi mereka melakukan foto bersama. Tapi di sini Nana kembali bertanya soal Li Shun. Di mana Nana merasa kagum akan kehebatan mereka yang berhasil membuat aplikasi Lan Guan yang sangat canggih. Bahkan Nana juga mengunduh aplikasi itu. Nana pun curhat soal alasan dirinya ikut kompetisi. Dia pun memperlihatkan aplikasi yang dia buat. Gao memberikan beberapa masukan. Nana terus memperhatikan Gao. Karena hal itulah, Gao sepertinya jadi suka dengan Nana. Jatuh cinta pada pandangan pertama Gao di sini dengan Nana. Saat Gao pulang, dia masuk ke kamar. Li Shun melihat Gao sepertinya tersenyum-tersenyum sendiri. Aura kesemaran Gao pun sangat terpancar. Kesokannya Nana mengunjungi Gao. Dia pun memberikan makanan kepada Gao sebagai imbalan. Dia kembali memperlihatkan aplikasinya kepada Gao. Gao kembali memberikan sedikit makan. Tiba-tiba Li Shun pun masuk ke kamar. Nana yang tahu kejeniusan Li Shun memperkenalkan dirinya. Li Shun tidak menghiraukan Nana sama sekali. Tapi Nana memperlihatkan dan meminta pendapat Li Shun soal aplikasinya. Li Shun yang super jujur langsung belak-belakan berkata jika Nana ini membeli atau mendapatkan aplikasi ini dari orang lain. Gao meminta Li Shun untuk tidak seperti itu. Namun Nana tidak tersinggung sama sekali. Dia masih meminta pendapat Li Shun. Li Shun menyarankannya untuk membuat ulang kembali. Nana pun masih berusaha bertanya dan mengejar Li Shun. Li Shun sangat cuek dan tidak peduli. Nana pun kembali meminta bantuan Li Shun untuk melihat lagi aplikasinya ketika dia sudah revisi. Li Shun menolak dan berkata dia tidak punya waktu. Gao melihat Nana diperlakukan demikian. Dia meminta Nana untuk tidak ambil hati. Nana malah bahagia dan merasa Li Shun sangat hebat. Kesokannya terlihat para peserta yang lulus ke babak selanjutnya. Gao disini juga menjadi salah satu peserta yang lolos. Disini ada salah satu sosok yang bernama Fang Cucing. Dia adalah salah satu orang yang mendapatkan penghargaan khusus. Gao sangat suka dengan kehebatan Fang ini. Dia pun meminta pertemanan di WeChat. Alah hasil orang ini juga bertanya tentang Li Shun. Sebenarnya Gao agak enek juga orang-orang terus-terus bertanya soal Li Shun dengan dirinya. Disini Gao menghampiri Nana. Berhubung mereka bermasa malolos, Nana pun meminta kepada Gao untuk menyuruh Li Shun menerima pertemanan WeChatnya. Gao nampak sedikit kecewa. Disini terlihat Nana mentraktir semua orang yang ikut kompetisi untuk makan malam bersama. Nana pun menghampiri Li Shun. Dia mengucapkan terima kasih kepada Li Shun yang dia anggap telah membantunya. Li Shun merespon Nana dengan sangat cuek. Nana pun memperkenalkan diri dengan Cuyun. Dia anaknya memang sangat humble. Dia meminta pertemanan WeChat dengan Cuyun. Tidak lama kemudian muncul sosok Fang Cucing. Dia bertanya kenapa dia tidak diundang di acara ini. Fang Cucing melihat Cuyun. Dia menyapa Cuyun dengan sebutan teman lama. Cuyun cukup shock melihat Cucing. Dia hanya terdiam. Cucing pun shock akrab banget dengan Cuyun. Li Shun terus memperhatikan mereka berdua. Cuyun tidak mau bagaimana merespon Cucing. Dia bertanya kenapa Cuyun tidak ikut kompetisi. Nana merasa mereka adalah pembuat aplikasi Lan Guan. Jadi tidak perlu ikut kompetisi. Cucing menyapa Li Shun juga. Dia mengajak Li Shun berkenalan. Cucing juga sedikit menghina aplikasi Lan Guan. Li Shun hanya sedikit membalas perkataan Cucing dan dia pun sudah sekamat. Cucing yang memang suka menyembungkan diri berkata sangat sayang sekali mereka tidak bisa beradu skill. Cucing tahu dia tidak begitu disambut. Dia pun memilih untuk pergi. Namun Cuyun mengejarnya dan memanggilnya. Cuyun menyebutkan sebuah nama kepada Cucing. Cucing pasti ingat orang ini. Namun Cucing memilih untuk tidak membahasnya. Tiba-tiba muncul sesosok wanita. Rupanya orang itu adalah pacarnya Cucing. Cucing memperkenalkan mereka berdua. Cucing pun pergi bersama pacarnya. Dia berkata kompetisi kali ini dia pasti menjadi jualan satu. Cuyun terlihat termenung dan sedih. Li Shun menghampirinya dan bertanya. Li Shun pun mengajak Cuyun untuk pergi. Cuyun menahan Li Shun. Dia pun merebahkan dirinya di pelukan Li Shun. Li Shun hanya terdiam dan mengelus kepala Cuyun untuk menenangkannya. Rupanya sosok wanita yang disebutkan Cuyun adalah sahabat masa SMA-nya. Dia pun menjadi murung. Saat di club Cuyun tiba-tiba mengajak Li Shun untuk ikut pertandingan. Li Shun meminta alasannya. Namun Cuyun tidak ingin menjelaskan. Li Shun berkali-kali meminta alasan dia harus ikut pertanding. Cuyun masih memilih untuk diam. Alhasil Li Shun memutuskan untuk tidak ikut. Cuyun pun cuma bisa pasrah. Cuyun pergi ke tempat rendi untuk curhat. Menurut rendi, setiap tindakan yang Li Shun lakukan pasti sesuai rencananya. Rendi merasa Li Shun seperti ini karena dia ingin membangun perusahaannya sendiri. Dia tidak mau menggunakan investor karena dia tidak mudah percaya dengan orang. Rendi pun bertanya alasan Cuyun ikut bertanding. Cuyun rupanya tidak ingin Cucing menjadi juara dalam kompetisi itu. Cuyun membenci Cucing. Rupanya mereka punya kisah lama yang sangat pahit. Dimana Cuyun memiliki sahabat yang bernama Xiaoyan. Rupanya Xiaoyan dekat dan berpacaran dengan Cucing. Tapi gosip ini tersebar luas. Karena gosip ini, Cucing mendapatkan kecaman dari sekolah. Cucing anak berprestasi, dia selalu masuk tiga besar. Dia takut gosip ini akan mempengaruhi prestasinya. Alhasil Cucing melempar semua kesalahan ini kepada Xiaoyan. Dia menyebarkan gosip jika Xiaoyan yang terus-terusan mengganggu dan mengejarnya. Xiaoyan pun menjadi camohan satu sekolah. Xiaoyan sangat sedih. Cuyun sebagai sahabat meminta Cucing untuk menghibur Xiaoyan. Cucing jelas menolak. Karena bagi dia ini bukan waktu yang tepat. Dia tidak ingin rekomendasi dia dicabut. Dia rela mengorbankan Xiaoyan untuk kepentingannya sendiri. Xiaoyan mendengar pembicaraan mereka. Rupanya Xiaoyan pun meminum obat tidur dalam dosis yang tinggi. Sehingga Xiaoyan tidak bisa terselamatkan lagi. Cuyun pun meminta pertanggung jawaban Cucing. Cucing tidak mau disalahkan. Dia merasa ini semua pilihan Xiaoyan. Bukan dia yang memintanya. Karena hal inilah membuat Cuyun benci dengan Cucing. Karena Cucing berpura-pura tidak tahu. Dia tidak ingin Cucing menerima hadiah di atas panggung. Dia tidak terima jika itu terjadi. Cuyun pun menemui Gao. Dia berkata dia ingin bergabung dengan Gao untuk ikut kompetisi. Gao tentu saja setuju. Cuyun dan Gao pergi menemui dosen Lin. Mereka pergi konsultasi dan meminta dosen Lin menganalisis lawan mereka nanti. Menurut dosen Lin tidak ada yang perlu dianalisis. Karena yang ikut kompetisi tidak ada yang begitu hebat. Namun dosen Lin teringat dengan salah satu perserta dari Universitas Sains Teknologi Informasi. Yang kemungkinan aplikasi yang dia buat bisa dibeli dan dijadikan hak faten. Cuyun langsung bertanya. Apakah orang itu adalah Fang Cucing? Belum sempat menyelesaikan dosen Lin sudah dipanggil. Setelah itu Cuyun berbicara dengan Gao. Menurut Cuyun mereka harus mengajak Lishun. Gao agak keberatan. Dia meminta Cuyun untuk percaya diri sama kemampuan mereka. Cuyun merasa mereka akan menang jika ada Lishun. Gao pun malas berdebat dan meminta Cuyun untuk membujuk Lishun sendirian. Cuyun dan Gao terlihat berjuang untuk menyempurnakan aplikasi mereka. Namun gagal dan gagal lagi. Cuyun pun keluar menemui Lishun. Dia bertanya kepada Lishun apakah dia bisa membuat aplikasi keamanan USB. Lishun aneh kenapa sudah lama tidak muncul. Cuyun malah bertanya demikian. Lishun awalnya mengira Cuyun mendapatkan sebuah kerjaan. Dia ingin Cuyun mematok harga yang tinggi. Rupanya Cuyun ingin membayar Lishun untuk mengerjakan aplikasi yang hebat dari aplikasi kompetitor mereka. Dia pun memberikan kartu ATM-nya dan dia berkata itu sebagai jaminan. Dia juga berkata dia akan mencicilnya setiap bulan. Dia rela bekerja dengan Lishun tanpa diganji sama sekali. Asalkan Lishun setuju untuk ikut bersamanya ke kompetisi. Melihat perhitungan Cuyun dan tekad Cuyun. Lishun pun menandatangani perjanjian utang itu. Akhirnya Cuyun berhasil mengajak Lishun. Gao dan yang lainnya senang akhirnya dia berhasil menyempurnakan jaringannya. Dia memperlihatkan hal itu kepada Cuyun. Namun saat Lishun kembali ke klub, dia meminta Gao untuk memasukkan namanya ke kompetisi. Gao tidak mau. Dia merasa hal ini dia yang sudah susah payah buat. Kenapa dia harus seenak hati masuk ke dalam kompetisi? Lishun pun membuka laptopnya dan langsung membuktikan bisa menyerang jaringan yang dibuat Gao dengan sangat mudah. Menurut Lishun masih banyak kekurangan dari aplikasi yang dibuat Gao ini. Lishun belak-belakan berbicara dengan jujur. Dia pun sedikit meremehkan kemampuan mereka. Apalagi menurut Lishun kekuatan sesungguhnya itu dilihat dari babak final. Lishun berkata, apakah kalian pikir kalian bisa membodohi juri? Hal ini tidak akan bisa membuat kalian menang. Gao pun memutuskan untuk berkonsultasi dengan dosen Lin. dosen Lin memberikan beberapa pengertian. Gao akhirnya bertanya, apakah aku tidak bisa menang jika tanpa dia? Dosen Lin meminta Gao untuk tidak terlalu memikirkan siapa menang dan siapa kalah. Sebenarnya siapapun yang ikut sama saja. Gao, Chuyun, dan Lishun pun bertemu. Lishun meminta semua kode ditulis ulang. Chuyun masih berusaha memberikan titik tengah. Lishun tetap ngotot harus tulis ulang. Karena menurut dia pasti kedepannya akan jadi masalah. Gao berkata dia sudah menghapus yang lama, jadi tulis ulang saja. Lishun dan Chuyun sempat terkejut dengan keputusan Gao. Saat Gao berjalan pergi, Chuyun bertanya tentang perasaan Gao. Gao berusaha tersenyum. Sebenarnya Chuyun sadar jika Gao tidak terlihat semangat sama sekali. Saat Chuyun dan Lishun mengerjakan perencanaan mereka, Chuyun terlihat lelah, Lishun pun memintanya untuk tidur. Chuyun merasa dia tidak akan bisa tidur karena waktu mereka sudah tidak banyak. Lishun pun membuatkan tempat yang nyaman untuk Chuyun tertidur. Saat Chuyun baring, dia berkata Lishun harus menang. Lishun pun minta Chuyun untuk tenang. Karena dia sudah dibayar untuk melakukan hal ini. Chuyun berkata jika selesai pertandingan ini, dia akan melakukan apapun untuk Lishun. Lishun yang mendengar hal itu meminta Chuyun untuk menuliskannya di kertas. Chuyun pun menuliskan janjinya. Lishun mengembalikan kartu ATM dan surat hutang Chuyun. Lishun merasa jika tunggu itu lunas akan sangat lama. Dia hanya mau janji ini saja. Chuyun pun berkata dia tidak bercanda dengan Lishun. Dia berjanji akan mensupport semua pilihan dan apapun yang dilakukan Lishun. Hati Lishun sangat tersentuh dengan ketulusan Chuyun. Lishun, Chuyun, dan Gao tiba di lokasi kompetisi untuk babak selanjutnya. Dan di sini terlihat Gao menemui Nana. Dia memberikan hadiah sebagai balasan Nana telah menterakhirnya. Nana pun mengajak Gao untuk menemani dia berbelanja. Setelah keduanya selesai berbelanja, Gao pulang ke hotel. Dia melihat ada sebuah paper bag. Dan di sana terdapat not. Rupanya itu hadiah dari Nana untuk Lishun. Awalnya Gao mengira Nana ingin membelikan dirinya hadiah itu. Rupanya dia salah sangka. Selanjutnya terlihat Chuyun yang dihampiri oleh Fang. Fang berusaha mendekati Chuyun dan meminta nomor ponsel Chuyun. Chuyun pun malas banget meladani Fang. Fang berkata dia sangat penasaran bagaimana kehebatan Lishun. Saat di hotel, Chuyun ragu-ragu mau mengirim file yang telah diikut sertakan dalam babak final. Lishun masuk dan melihat Chuyun yang masih ragu dan ingin diuji ulang. Lishun akhirnya membantu Chuyun untuk mengunggah hasil kerja mereka. Di sini terlihat Gao dan Nana pergi ke sebuah kafe. Gao melihat Fang sedang berbicara dengan salah satu sponsor kompetisi. Di mana Fang mengajak sponsor itu untuk mengajukan penghargaan khusus untuk dirinya. Fang sepertinya takut kalau dia akan kalah terhadap Lishun. Dia menjanjikan pembagian penghasilan jika hak patent atas aplikasi yang dibuat itu sudah berhasil. Sponsor itu pun tergiur dan menyetujui ide Fang. Namun di sini Gao melihat mereka dan merekam semua percakapan mereka. Nana yang baru kembali dari toilet melihat Fang bersama salah satu sponsor itu juga. Nana pun menyebarkan apa yang dia lihat kepada seluruh perserta kompetisi. Lishun dan Chuyun pun mendengar kehebohan itu. Nana menganggap Fang melakukan kecurangan. Padahal bertemu dengan pihak sponsor saat kompetisi itu dilarang. Nana juga berkata kalau pemenang dari babak final itu sudah keluar. Chuyun cukup terkejut pemenang dari babak final sudah ditentukan. Fang dan pacarnya pun lewat. Nana semakin kesal, dia menyindir Fang menggunakan kata-kata pedasnya. Fang tidak terima, dia pun membalas kata-kata Nana. Fang juga kembali menghina kemampuan Nana. Fang pun memilih pergi setelah dia selesai berbicara. Chuyun tidak terima dengan cara kotor Fang. Dia pun bertanya apakah yang diucapkan Nana barusan itu benar. Fang tahu jika Chuyun ikut kompetisi untuk melawannya. Dia juga ingin bersaing dengan Lishun. Namun dia berkata sudah tidak ada kesempatan lain kali saja. Bagi dia produk dia disukai para juri dan menurut dia Nana juga menggunakan cara dengan sumber daya yang dia punya. Jadi mereka tidak berhak mengatakan dia menggunakan trik. Jadi dia memilih untuk mengabaikan omongan Nana dan dia bisa menang telak. Bagi dia jika dia terus berhasil, orang akan menjadi pengagum dia dan menjadi penggemar fanatiknya. Saat kembali ke hotel, Chuyun terlihat sangat murung. Lishun masuk dan bertanya. Apakah kamu sangat membenci Fang Chuching? Lishun pun mengerti. Chuyun berkata, kamu tidak bertanya alasannya. Kamu punya solusi. Lishun berkata, tidak. Ada saatnya kita harus berhenti dan jangan membuang waktu dengan sia-sia. Chuyun akhirnya meminta Lishun untuk keluar. Keesokannya, Chuyun dan Gao melakukan video call dengan dosen Lin. Chuyun terlihat tidak semangat dan melamun. Dia juga bertanya soal pemenang dari kompetisi itu. Apakah sudah ditentukan? Dosen Lin berkata, memang benar adanya. Dan tim Fang Chuching mendapatkan penghargaan khusus. Setelah selesai video call, Chuyun bertanya soal Lishun. Gao berkata, jika Lishun sudah berhari-hari tidak kembali, Chuyun memilih kembali untuk istirahat. Gao yang memang tahu butik kecurangan Fang, dia memilih untuk menghapusnya. Gao memang sengaja melakukan hal itu. Dia tidak mau Lishun semakin menonjol. Hari H pengumuman tiba, di mana Fang kembali membuat Chuyun emosi dengan berkata dia tidak bisa menandingi tim Chuyun. Dan mereka hanya mendapatkan penghargaan khusus. Bahkan kesempatan untuk bertanding juga tidak ada. Kecewa kan? Chuyun kesal, tapi dia tidak mau meladeninya. Acara pun dimulai, di mana tim Universitas Nanhu memenangkan kompetisi ini. Gao maju dan menerima penghargaan. Setelah itu, tim Fang pun dipuji, dan bahkan produk mereka sudah mendapatkan tanda tangan kontrak oleh perusahaan. Tim Fang pun diminta maju untuk menerima penghargaan. Dan Fang diminta untuk mengucapkan beberapa pidato. Saat Fang melakukan beberapa pidato dan berusaha memperbaiki nama baiknya dari rumor yang tersebar, muncullah Lishun yang berkata bahwa sampah buatan Fang tidak pantas mendapatkan penghargaan ini. Chuyun kaget dan bertanya ke mana Lishun beberapa hari ini. Lishun naik ke atas dan berkata, USB produk Fang tidak ada apa-apanya dan tidak pantas untuk mendapatkan penghargaan ini. Keduanya pun taruhan. Di mana Fang berkata, jika Lishun bisa membobel USB terenskripsi ini, dia tidak akan menerima sepersen pun dari hak paten itu. Tapi jika gagal, Lishun harus minta maaf pada dirinya. Lishun berkata, untuk lebih adil mereka harus menggunakan laptop penitia. Mereka pun memulai taruhan mereka. Lishun dengan percaya diri berkata kalau dirinya bisa membobel USB ini hanya dalam waktu 1 menit. Lishun pun beraksi. Lishun memang sangat ahli. Dia pun berhasil membobel USB ini. Dan yang mengujudkan, Lishun berhasil menemukan AI Fang Cucing. Yang rupanya adalah seorang playboy. Semua tercengang terutama pacar si Fang ini. Fang pun mulai panik. Dia dengan cepat menghapus file foto itu. Bagi Lishun, ini belum selesai. Lishun kembali memperlihatkan kehebatannya dalam membobel USB ini. Dia berhasil merestore kembali foto-foto yang sudah dihapus Fang. Lishun melontarkan kata-kata yang membuat Fang tidak bisa menjawab. Orang-orang pun mulai memberikan sorak-sorakan untuk Lishun. Fang ingin segera pergi. Namun Lishun menahannya. Karena mereka belum menyelesaikan taruhan mereka. Waktu pun sisa 5 detik. Tiba-tiba Lishun menghancurkan USB itu dengan kencang. Fang mengira Lishun menyerah. Namun Lishun memberikan penjelasan dan jawaban yang sudah pasti dengan cara fisik ini akan dengan otomatis berhasil membobel keamanan USB itu. Fang pun kalah telak. Di sini Lishun juga tidak lupa memperlihatkan satu hal. Yaitu video tentang pertemuan Fang bersama sponsor kompetisi. Awalnya Fang beralasan jika dia bertemu dengan sponsor kompetisi itu hanya untuk mengembrol santai di kafe. Dia berkata kalau Lishun melakukan fitnah kepada dirinya. Namun Lishun memperbesar suara video itu. Dan disinilah terdengar semua isi percakapan mereka. Dimana Fang meminta diberikan penghargaan khusus. Fang benar-benar dipermalukan di acara ini. Dia kesal banget dan dengan cepat memilih untuk pergi. Pihak juri pun bertanya mengapa Lishun melakukan ini. Lishun berkata semua ini demi cinta. Dia pun memandang ke arah Chuyun. Chuyun sangat bahagia Fang dipermalukan. Dia juga merasa balas dendamnya sudah tersalurkan. Nana dengan semangat meneriaki Lishun. Gao pun makin kesal dan cemburu melihat Nana yang begitu kagum terhadap Lishun. Setelah acara tadi Fang yang masih kesal menghalangi Lishun. Lishun berkata memang pemenanglah yang akan diakui. Namun kamu terlalu cepat menganggap dirimu sebagai seorang pemenang. Fang yang super kesal menarik baju Lishun. Dia berkata masalah ini belum selesai. Lishun tidak takut sama sekali dengan ancaman Fang. Selanjutnya, terlihat Lishun dan Chuyun berbicara. Di mana Chuyun terlihat sangat bahagia. Lishun memintanya memberikan dirinya sebuah senyuman yang lebar. Dengan senang hati Chuyun pun melakukannya. Chuyun juga bertanya sebenarnya bagaimana orang bisa disebut sebagai tuan putri. Menurut Lishun, orang bisa disebut sebagai tuan putri jika dirinya memiliki mata yang jernih. Saat keduanya asik ngobrol, muncul Shulina yang tiba-tiba mencium Lishun. Dia meminta Lishun untuk menemuinya jam 10 di danau. Chuyun bertanya apakah kamu akan menemuinya besok. Lishun meminta Chuyun kembali istirahat. Chuyun masih tidak terima Lishun tidak menolak Nana. Lishun merasa dia sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk menolak. Chuyun tidak tenang. Ia menelpon renti dan curhat ke renti soal wanita yang sekarang sedang mendekati Lishun. Saran dari renti, Chuyun harus segera bergerak cepat. Karena Lishun banyak yang incar. Dan Lishun cukup lemah jika sudah menyangkut soal perasaan. Sebelum kamu terlambat lho. Kesokan harinya Chuyun pergi ke sebuah salon untuk menata rambut dan merias wajahnya. Dia seniat itu. Sampai di hotel, renti pun datang menyerahkan gaun yang diminta Chuyun. Chuyun dengan cepat mengubah pakaiannya. Dia sudah menjadi putri sesungguhnya. Dia pun bergegas untuk pergi. Sebelum pergi, dia masih bertanya kepada renti soal dirinya dan Lishun. Seperti mendapatkan kekuatan penuh, Chuyun dengan cepat berlari. Dia sampai merebut taksi orang lain. Namun dia menemui sebuah rintangan di mana jalanan sedang macet parah. Dia tidak sanggup menunggu lagi. Dia memutuskan keluar dari taksi itu dan berlari dengan cepat ke danau. Dia berusaha menghubungi Lishun. Namun saat dia tiba di danau, dia tidak melihat sosok Lishun sama sekali. Dia sedih dan kecewa. Apakah Lishun dan Nana sudah bersama? Banyak pertanyaan yang terlintas di otaknya. Namun Lishun muncul. Dia mendekati Chuyun yang sedang bersedih. Saat Chuyun berbalik, Lishun langsung mencium Chuyun dengan sangat mesra. Chuyun pun berkata, Pilihlah aku. Aku tidak akan mengkhianatimu. Lishun meminta Chuyun memeluknya. Biasalah Lishun tidak sah jika tidak menggoda Chuyun. Chuyun pun memotret danau yang indah itu dan mempostingnya. Lishun pun kembali meledek Chuyun. Tiga tahun berlalu, Chuyun terlihat mengikuti ujian untuk rekomendasi S2-nya. Dia melihat Lishun tidak hadir dalam ujian itu. Chuyun pun menuju ke rumah Lishun. Tapi Chuyun mendapatkan sebuah panggilan di mana rendi berkata jika dia sudah selesai mengurus sewa kantor dan lain-lain. Saat Chuyun masuk ke rumah Lishun, dia bertanya kenapa Lishun tidak hadir di ujian. Lishun merasa dia tidak ingin melanjutkan S2. Dia ingin fokus berbisnis. Chuyun kesel. Meskipun dia menjadi kekasih Lishun, dia masih tidak tahu apa yang direncanakan Lishun. Bahkan dia harus tahu dari mulut orang lain. Chuyun ingin Lishun melibatkan setiap rencana hidupnya dengan dirinya. Karena Chuyun ingin tahu dan selalu membantu Lishun untuk sukses. Apakah permintaan ini berlebihan? Lishun pun menggelengkan kepalanya. Chuyun pun ngambek. Lishun pun mengejar Chuyun. Dia berusaha membujuk Chuyun. Chuyun merasa Lishun selalu menggunakan trik yang sama. Chuyun pun masih berusaha menunjukkan dirinya yang ngambek. Lishun pun pura-pura kesakitan. Chuyun akhirnya panik. Alhasil Lishun memaksa Chuyun harus ikut dirinya nanti. Dia meminta Chuyun harus menemannya pergi makan. Chuyun pun lulu deh. Gak bisa dia marah lama-lama dengan Lishun. Lishun menutup mata Chuyun. Dia membawa Chuyun ke sebuah tempat. Yaitu kantor baru Lishun. Chuyun kaget melihat Lishun menyewa ruangan kantor yang sebesar ini. Dan rupanya Chuyun juga dimasukkan Lishun sebagai pemegang saham yang setara dengan dirinya. Lishun meminta Chuyun ke ruangan peralatan untuk mengambil ala-alat. Saat Chuyun ke ruangan itu, dia melihat sebuah pelang nama yang bertuliskan LNP. Dia pun membawanya dan bertanya apa maksud dari nama ini. Lishun berkata nama itu memiliki arti Lucky and Power. Chuyun kecewa. Dia protes dengan nama itu. Padahal dia mengira nama ini memiliki arti Lighter and Princess. Lishun meminta Chuyun untuk tidak terlalu pede. Chuyun tidak terima dan dia meminta ke depannya dia yang akan menjelaskan ke orang-orang soal nama itu. Lishun pun menjahili Chuyun. Keduanya asik mengganggu satu sama lain. Kebeseraan ini janganlah cepat berlalu ya, gengs. Kesokannya, Chuyun bertemu dengan seorang pria aneh yang mencari keberadaan Lishun. Chuyun pun membawa orang itu bertemu Lishun. Rupanya dia adalah sahabat Lishun saat SMA. Oh, Yijou bangga Lishun kini sudah semakin sukses. Dia pun ingin memperkenalkan dirinya ke Chuyun. Lishun dengan cepat menghempaskan tangan Yijou. Lishun tidak mau berbicara panjang lebar dengan Yijou. Dia berkata kalau mereka sudah tidak ada hubungan lagi semenjak keduanya dikeluarkan dari sekolah. Lishun pun mengajak Chuyun pergi. Chuyun kembali ngambak lagi karena dia tidak tahu apapun soal masalah Lishun dan Yijou. Lishun terkesan menutupi. Chuyun ingin Lishun mengkomunikasikan apapun yang terjadi dengan dirinya. Lishun akhirnya luluh dan setuju untuk pulang dan berkomunikasi dengan Chuyun. Saat di rumah, Lishun menceritakan segalanya. Dimana dia menghasilkan uang pertama kali dari Yijou. Tapi keduanya dikeluarkan dari sekolah. Dimana Yijou sudah tidak diperbolehkan menari. Lishun juga tidak lulus ujian. Sisanya Chuyun sudah tahu ceritanya. Lishun juga menceritakan jika ayah Yijou ingin melakukan investasi terhadap perusahaan Lishun. Dia ingin mencari orang yang bisa dikendalikan. Mendengar hal itu, Chuyun meminta Lishun untuk tidak menerimanya. Lishun pun gemes banget terhadap ekspresi Chuyun. Tapi meskipun demikian, Lishun yang terlihat cuek dan tidak ingin membantu Yijou memutuskan mencari cara bagaimana membantu temannya supaya bisa terus menari. Chuyun pun menyadari jika Lishun memang berhati baik dan orang yang tidak tegaan. Dia pun diam-diam tersenyum. Lishun meminta Chuyun memanggilnya dengan sebutan kakak laki-laki. Dia akan bersikap baik dengan Chuyun. Chuyun tidak mau melakukannya. Selanjutnya terlihat Chuyun menemui Yijou. Dia melihat penampilan Yijou. Setelah selesai, Yijou menghampiri Chuyun. Dia meminta bantuan Chuyun. Dengan imbalan, dia akan menceritakan masalah Lishun yang tidak diketahui Chuyun. Chuyun pun menolak awalnya. Tapi dengan bujukannya Yijou, akhirnya Chuyun pun luluh. Yijou bercerita bagaimana awal mula mereka bisa bertemu dan mengapa Lishun membutuhkan banyak biaya. Chuyun mendengar semua kisah masa lalu yang pahit yang dijalankan Lishun. Meskipun mulut Lishun sangat pedas, Yijou tetap bisa merasakan ketelusan Lishun. Meskipun Lishun selalu mencari uang menggunakan kecerdasan dia, namun dia tidak pernah merugikan orang lain. Dia hanya membantu orang-orang yang kehilangan barang dan meretasnya kembali. Yijou pun ingin membantu Lishun. Dia menyerahkan amplop uang. Dan dia berkata semua ini tidak ada hubungannya dengan ayahnya. Yijou tahu Lishun membutuhkan modal. Maka dari itu dia mengajak Chuyun untuk bertemu. Karena Yijou yakin Lishun yang super sombong itu tidak akan menerima bantuan orang. Namun Chuyun sudah tahu ketelusan Yijou. Dia mengembalikan amplop itu. Karena dia tahu Lishun tidak akan menerimanya. Lishun tetap akan pada prinsipnya. Lishun akan lebih tenang jika semuanya menggunakan kerja kerasnya sendiri. Jadi dia tidak akan menerima investasi dari manapun. Yijou pun mengantar Chuyun. Yijou meminta Chuyun untuk terus mengawasi Lishun. Karena meskipun Lishun yang seperti itu, dia pasti memiliki kelemahan. Namun kini Yijou sudah sedikit tenang karena ada Chuyun yang berada di sampingnya. Saat di asrama Chuyun menerima panggilan dari ibunya. Seperti biasa, ibunya akan selalu kepo tentang perkuliahan Chuyun. Chuyun tidak jujur kepada ibunya. Dia malah berkata, pengumuman belum keluar. Miao Miao yang sudah kembali bertanya kepada Chuyun. Apakah kamu tidak mau melanjutkan rekomendasi S2mu? Chuyun merasa tekadnya sudah bulat. Dia kali ini akan mengambil keputusan sendiri tentang kehidupan dan masa depannya. Selanjutnya, terlihat Gao mengajak Nana untuk makan malam bersama. Saat keduanya berada di sebuah restoran, di mana restoran ini menjadi tempat pertama kali mereka bertuah pergi makan. Gao memberanikan diri menyatakan perasaannya. Hati Nana hampir tersentuh dengan ketulusan Gao. Namun Nana akhirnya memilih menolak Gao. Awalnya Gao ingin menunggu. Namun Nana berkata, jika sebenarnya dia menyukai Li Shun. Jadi dia tahu bagaimana perasaan Gao. Dia tidak bisa menerima cinta Gao. Di sisi lain, Chuyun mengajak Li Shun untuk pergi jalan-jalan karena dia merasa bosan. Dia meminta Li Shun untuk jangan terus-terusan membuat program. Li Shun pun membawa Chuyun untuk keluar jalan dan berbelanja. Li Shun membelikan Chuyun bunga. Chuyun sangat senang karena ini pertama kalinya dia menerima bunga mawar. Keduanya pun memandang langit yang dipenuhi kembang api bunga. Mereka teringat kembali akan pertama kali keduanya bermain kembang api pertama kali. Tidak terasa keduanya sudah bersama begitu lama. Chuyun pun mengucapkan selamat tahun baru. Keduanya pun ciuman dengan sangat mesra kembali. Aduh, gemoy banget sih. Setelah itu Li Shun berjanji, ke depannya saat mereka berdiri di posisi ini, Chuyun akan melihat sebuah tulisan yang tidak asing. Yaitu tulisan nama perusahaan LNP. Li Shun bukan orang. Chuyun berkata, kini Li Shun tidak sendirian. Dia akan mendukung Li Shun dan dia meminta Li Shun untuk tidak melindungi diri sendiri lagi. Karena Chuyun akan selalu ada buat Li Shun. Chuyun memutuskan melepaskan rekomendasi S2-nya. Li Shun pada prinsip awalnya, dia membebaskan Chuyun melakukan apapun tentang kemasa depannya. Selanjutnya, mereka melakukan acara perpisahan karena mereka kini sudah lulus dan atas pebuaran klub. Jian Kang juga datang ikut meramaikan. Jian Kang kini sudah semakin sukses. Dia juga sangat terbantu akan web yang dibuat Li Shun. Dimana Gao curhat tentang pandangan dia terhadap Li Shun. Dia tahu betapa keras perjongan Li Shun. Dia memberikan saran, Li Shun boleh tidak punya siapapun, tapi dia tidak boleh tidak ada Chuyun. Chuyun tentu saja tidak akan meninggalkan Li Shun. Li Shun pun datang. Dia memberikan Gao minuman. Li Shun menceritakan rencana dia ke depannya. Li Shun pun menceritakan rencana dia ke depannya. Dia mengambil dari pengalaman ibunya, dimana dia ingin menciptakan sebuah aplikasi yang bisa membantu orang-orang yang memiliki penyakit kanker. Supaya mendapatkan penanganan dan dokter yang memadai. Dia menjelaskan secara detail rencananya kepada Chuyun dan Gao. Gao merasa rencana Li Shun sangat keren. Li Shun mengajak Gao untuk bergabung dan menyerahkan semua syaratnya kepada Gao. Gao merasa rencana Li Shun sangat luar biasa. Namun dia memutuskan untuk pergi ke luar negeri. Dia sudah menyiapkan segalanya. Dia juga menceritakan dimana dia ditolak sama Nana karena Nana menyukai Li Shun. Dia juga merasa jika dia seperti ini terus, nama Gao Jianhong tidak akan dikenal selamanya. Jadi dia memutuskan ingin mencari jalannya sendiri. Li Shun 100% mendukung keputusan Gao. Dia berharap Gao segera sukses dan bertemu jalannya. Dia berkata jika LNP akan selalu menyisakan kursi partner untuknya. Di dalam ruangan pun terdapat kehebohan, di mana Miao Miao mabuk dan berteriak nama Li Shun. Miao Miao yang sedang mabuk tiba-tiba menyatakan cintanya kepada Li Shun. Semua tertawa melihat kelakuan Miao Miao. Rendih dengan semangat merekam hal itu. Di sisi lain Womongsi adalah salah satu orang yang perhatian dengan Miao Miao. Dia sebenarnya menyukai Miao Miao. Dan Miao Miao sadar itu. Namun Miao Miao meminta Womongsi untuk mencari orang lain saja. Begitu juga Renti. Chuyun sadar jika Renti akhir-akhir ini memberikan perhatian lebih kepada Liu Tzu. Renti masih mengelak. Namun Renti tersentuh mendengar Liu Tzu memainkan sebuah lagu yang tidak asing di teringannya. Acara pun selesai. Mereka sudah pada mabuk dan berjalan pulang. Miao Miao heboh sendiri dan membahas masa depan mereka. Mereka berharap setiap dari diri mereka akan segera sukses. Kebahagiaan ini benar-benar terasa. Mereka pun sangat menikmati kebersamaan yang masih tersisa. Li Shun melihat sesuatu yang tidak asing bagi dirinya. Saat di rumah Chuyun menghampiri Li Shun dan mengeluh bahwa dia merasa sangat lelah. Li Shun pun meminta Chuyun untuk berbaring sejenak. Dia memanjakan Chuyun. Chuyun juga sempat mengajak Li Shun yang membuncit. Li Shun meminta Chuyun menebak apa yang dia lihat di kampus. Chuyun masih mengejak Li Shun bertemu dengan Liu Shishi. Li Shun berkata kalau dia melihat sebuah pengumuman pertandingan jaringan yang akan diadakan di kampus mereka. Dan daftar nama perserta yang tertera terdapat nama yang tidak asing bagi Chuyun. Chuyun merasa kenapa Fang Chuching ini selalu muncul di saat dia ingin melupakannya. Selanjutnya terlihat Gao menemui Li Shun. Gao datang dengan muka yang cukup panik. Dia berkata kalau dia bertemu Fang yang sedang berbicara dengan panitia acara. Mereka sedang membahas soal pertandingan mereka tiga tahun yang lalu. Kali ini Gao memohon untuk menjauhi Fang dan jangan memicu Fang. Karena dia memasukkan surat kemenangan mereka untuk mempermudah rekomendasi Gao untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri. Li Shun meminta Gao untuk tenang. Karena dia tidak punya waktu untuk mengurus Fang. Gao sangat berharap ini dapat berjalan lancar untuknya karena dia tinggal sedikit lagi bisa lolos. Setelah tiga tahun akhirnya Li Shun kembali dipertemukan lagi dengan Fang di sebuah ruangan aula universitas Nanhu. Li Shun menyerahkan sesuatu kepada Pak Lin. Pak Lin meminta Li Shun meng-inputnya. Li Shun berkata dia sibuk. Akhirnya Fang menawarkan diri untuk membantu dosen Lin. Dosen Lin tetap ngotot ingin Li Shun yang membantu. Namun Li Shun meminta dosen Lin menerima bantuan Fang saja. Agar dia tidak melihat sesuatu yang tidak boleh dia lihat. Tapi dosen Lin masih tidak menyerah. Dia masih tetap ingin Li Shun berpartisipasi untuk memeriksa semua laptop. Li Shun sudah tidak bisa menolak lagi. Dia pun membantu dosen Lin. Dosen pun meminta Fang untuk memaklumi sifat Li Shun. Dosen Lin juga menciptakan planning Li Shun ke depannya. Dia membangga-banggakan Li Shun di depan Fang. Muka Fang sudah terlihat tidak begitu senang. Sampai di toilet, Fang malah menghina-hina Pak Lin. Saat Fang keluar dari toilet, Li Shun mendengar suara Fang yang sedang menelpon. Li Shun pun bertanya kepada Fang apa yang dia rencanakan dengan panitia penyelanggara. Dia meminta Fang untuk berhenti melakukan hal licik. Fang merasa hal ini tidak ada urusannya sama Li Shun. Li Shun malah semakin curiga kalau ini pasti berhubungan dengan dirinya. Fang tahu jika Li Shun begitu peduli dengan Gao. Karena Gao sedang menunggu surat pernyataannya keluar. Fang berjanji tidak akan membuat masalah asalkan Li Shun meminta maaf kepadanya. Dan meminta Li Shun untuk meminta maaf di depan umum. Dan berkata kalau dia sengaja memfitnah Fang pada saat itu. Permintaan maafmu ditukar dengan masa depan Gao tidak keterlaluan kan? Li Shun berkata, Galaupun aku harus meminta maaf, aku tidak meminta maaf kepadamu. Tapi meminta maaf kepada penyelanggara dan para perserta. Karena dia melanggar dan mengacaukan kompetisi. Dia sekali lagi meminta Fang untuk tidak berbuat curang lagi. Sebelumnya aku sudah melakukannya. Jika kali ini aku mengetahui kecuranganmu lagi, aku bisa menghancurkan dirimu sepenuhnya. Hari H pembukaan kompetisi keamanan jaringan di Universitas Nanhu pun dimulai. Di mana Li Shun tiba-tiba maju ke depan. Dia pun menyampaikan permintaan maafnya tentang kejadian tiga tahun lalu. Dia sadar bahwa dia melakukan pelanggaran. Dia merusak kelancaran acara. Sehingga merugikan para perserta dan panitia. Dia dengan seterus hati meminta maaf dan membungkukan badannya. Gao berterima kasih Li Shun tidak mengacau. Namun salah satu panitia maju ke depan. Mereka sudah mendiskusikan hal ini. Karena tindakan Li Shun tiga tahun lalu, mereka pun memutuskan untuk mencabut pemenang atas nama Gao, Chuyun, dan lain-lain. Hal ini membuat Gao langsung panik. Fang pun merasa senang karena rencananya berhasil. Li Shun menghampiri Fang. Dia berkata kalau Fang tidak akan pernah sukses. Kemanapun Fang pergi, dia akan memantaunya. Li Shun pun pergi menemui Gao. Li Shun merasa bersalah atas kejadian ini. Dia meminta Gao join di perusahaannya. Gao yang merasa kesal karena dia tidak bisa mendapatkan surat pernyataannya. Dia pun berkata kalau dia sudah memohon kepada Li Shun untuk menjauhi Fang. Bukankah Fang memberimu syarat untuk meminta maaf kepadanya? Kenapa tidak kamu turuti? Aku tahu kau sombong dan angkuh. Tapi tidak bisakah mengalah untuk kali ini saja? Apakah semua ini sudah kamu rencanakan supaya membuat aku tidak bisa pergi untuk menghindarimu? Li Shun merasa dia sudah melakukan yang terbaik. Dia akan mengingat hutang dia kepada Gao. Dia akan membalasnya berkali-kali lipat. Dia masih menganggap Gao sebagai temannya. Dia pun masih berharap Gao bersedia untuk menjadi teman seperjuangannya. Li Shun meminta maaf kepada Gao. Selanjutnya di sini orang tua Chuyun melihat sebuah berita di mana ibu Chuyun menyadari berita itu menayangkan Li Shun yang sedang diwawancara. Dan terdapat Chuyun di sana. Ibu Chuyun yakin itu adalah putrinya. Li Shun terlihat lesu setelah gagal membujuk Gao. Chuyun pun akan membantu Li Shun untuk membujuk Gao juga. Tapi di sini Chuyun dibuat kaget akan berita yang ternyata ada dia di sana. Dia yakin ibunya pasti sudah melihat berita ini. Dia harus segera pulang dan membuat pengakuan. Namun Li Shun berkata, kakak Li Lan akan datang melakukan operasi. Setelah masa penyembuhan, dia akan membawa kakak Li Lan bertemu Chuyun. Chuyun merasa senang Li Shun akan mempertemukan dia dan keluarganya. Mengisyaratkan Li Shun tidak akan mengganti pasangan lagi. Li Shun pun malu-malu. Chuyun memeluk Li Shun. Li Shun mengungkapkan rasa cintanya. Chuyun kaget Li Shun bisa melakukan hal itu. Dia ingin Li Shun mengucapkannya sekali lagi. Li Shun pun menunjukkan rasa cintanya dengan mencium Chuyun. Chuyun terlihat tidak rela meninggalkan Li Shun. Li Shun pun meminta Chuyun menikmati waktunya bersama orang tuanya. Chuyun tiba di rumah. Saat mereka makan bersama, suasana begitu hening. Sangat canggung. Akhirnya Chuyun mengakuk pada orang tuanya. Ibu Chuyun akhirnya meminta Chuyun untuk segera melanjutkan pendidikannya di luar negeri. Ayah Chuyun berusaha melerai perdebatan ini. Ibu Chuyun merasa Li Shun tidak baik. Dia sengaja melibatkan Chuyun untuk membalas dendam kepada ibunya. Ibu Chuyun terus-terusan menjelek-jelekkan Li Shun. Chuyun sudah tidak tahan dan memilih ingin pergi. Orang tuanya segera menahannya. Ibunya masih terus-terusan ngeoceh dan menjelek-jelekkan Li Shun. Namun ayah Chuyun meminta mereka berbicara dengan kepala dingin. Semua ada solusinya. Akhirnya ibu Chuyun marah dan meminta Chuyun tidak boleh pergi dan introveksi diri. Di sini terlihat Li Shun membawa kakaknya untuk makan malam di sebuah restoran. Li Shun menyadari ada sebuah bekas pukulan di leher kakaknya. Dia meminta kakaknya untuk bercerai. Dia akan mengurus anak kakaknya. Kakaknya yang mendengar hal itu langsung menangis. Li Shun pun berjanji bahwa dia akan memberikan yang terbaik untuk kakaknya dan anak kakaknya. Kakak Liulan pun setuju. Li Shun meminta Liulan jika sudah sembuh untuk bertemu seseorang. Liulan sudah tahu siapa yang dimaksud Li Shun. Fang menemui Gao. Dia meminta Gao bekerja sama dengannya. Gao menolak karena merudia Li Shun tetap temannya. Namun Fang sengaja mendesak dan mempervakasi Gao dengan berkata. Apakah kamu mau terus mengukuti Li Shun? Bahkan wanita saja tidak bisa kamu dapatkan. Gao kesal dengan kata-kata Fang. Dia berkata kalau dia tidak akan mengkhianati Li Shun. Dia yakin Li Shun akan memantau Fang. Setelah Li Shun menyelesaikan urusannya dengan kakaknya, dia akan mengurus Fang. Apalagi final sudah dekat. Dapat dipastikan Li Shun akan menyulitkan Fang. Selanjutnya terlihat Kak Liulan sudah menyelesaikan operasinya dan sedang masa penyembuhan. Li Shun pun menyewakan kamar di hotel untuk kakaknya beristirahat. Namun saat kakaknya ingin pergi seharapan, Fang mengampiri Liulan dengan triknya. Dia pun berpura-pura baik dan membantu Kak Liulan. Dia juga sengaja mengatakan kepada Kak Liulan kalau hotel dan restoran di sini sangatlah mahal. Membuat Kak Liulan yang tidak suka boros merasa ini terlalu mahal. Kak Liulan berkata, apakah di sini bisa dibatalkan? Fang pun berkata tentu saja bisa jika ingin pindah hotel yang lebih murah. Di sini terlihat Kak Liulan di bawah untuk pindah hotel. Fang yang merencanakan hal busuk sengaja membawa Kak Liulan pindah di lokasi yang cukup jauh. Kak Liulan tidak menyimpan curiga sedikitpun. Saat Kak Liulan berusaha menelpon Li Shun, namun Li Shun tidak mendengar panggilan ponselnya. Karena Li Shun sedang konsentrasi dengan kerjaannya di rumah sakit. Fang yang licik mencari lokasi hotel yang susah sinyal. Supaya Li Shun tidak bisa menemukan kakaknya. Setelah Li Shun menyelesaikan pekerjaannya, dia mencoba menelpon kakaknya kembali. Namun tidak bisa dihubungi. Kak Liulan yang bangun dari istirahatnya, dia melihat ada sebuah mie instan. Bagi dia ini sangat mahal. Kak Liulan pergi membeli makanan di sebuah supermarket. Dia juga tidak lupa membelikan anaknya mainan. Ponsel Kak Liulan pun berbunyi. Rupanya Li Shun yang menelpon. Saat terhubung, Li Shun bertanya ada di mana. Kak Liulan berkata dia pindah ke tempat yang lebih murah. Li Shun pun ingin menjemput kakaknya. Kakaknya pun melihat nama jalan di sekitar. Namun matanya kurang jelas. Dia pun mendekat untuk melihat. Namun kakaknya tidak sadar kalau dia sudah di tengah jalan. Dan ada supir truk yang sedang mengantuk. Alhasil Kak Liulan pun tertabrak. Li Shun kaget mendengar suara teriakan Kak Liulan. Li Shun pun terus memanggil. Chuyun yang mendengar kabar itu langsung segera berlari. Dia sampai tidak menghiraukan panggilan orang tuanya. Kak Liulan pun tak terselamatkan. Gao kesal dan terus memarahi Fang. Dia merasa Fang hanya takut Li Shun mengacaukan babak final. Makanya dia sengaja membawa Kak Liulan pergi jauh. Suami Kak Liulan menyalahkan semuanya pada Li Shun. Li Shun diam dan tak membalas apapun. Li Shun pun mengambil abu kematian Kak Liulan. Li Shun membongkar seluruh barang-barang kenangan Kak Liulan. Li Shun sangat kehilangan dan sedih. Dia pun menceritakan semua kenangannya bersama Kak Liulan kepada Chuyun. Dia juga mengingat pertama kali dia memberikan sebuah hadiah kepada Kak Liulan. Dia sangat sayang dan peduli dengan Kak Liulan. Namun apadah ya? Supir pun sudah mengaku salah. Fang yang sebagai dalang dari semua ini tidak bisa terseret hukum. Chuyun berharap Li Shun tidak sedih berkepanjangan. Karena masih ada dia yang akan setia menemani Li Shun. Keduanya berjalan sejenak. Salju pun turun. Chuyun bersemangat untuk menangkap salju itu. Tidak lama Li Shun bertanya apa impian Chuyun. Chuyun berkata dia ingin hidup selamanya dengan cinta pertamanya. Li Shun kembali bertanya lagi. Apa yang akan kamu lakukan jika aku menyimpang jalan? Aku akan mencincangmu dan melemparkanmu ke dalam neraka. Li Shun meminta Chuyun untuk terus mengingat kata-kata ini. Yang berkhianat akan masuk neraka. Chuyun pun setuju. Li Shun berusaha membahagiakan Chuyun. Keduanya pun asik bermain salju. Chuyun mengira ini adalah hari yang paling membahagiakan bagi dirinya. Namun ini malah menjadi akhir dari kebahagiaan. Li Shun dan Chuyun pergi mengunjungi tempat peristirahatan Kak Leulan. Setelah keduanya kembali ke perusahaan, Li Shun meminta Chuyun untuk mentransfer seluruh sahamnya kepada Li Shun. Tanpa bertanya, Chuyun pun langsung setuju. Namun saat Chuyun pergi, Chuyun sebenarnya merasa ada sedikit keanehan. Selanjutnya, di sini Chuyun mengetahui kalau Li Shun akan mengunjungi tempat lama mereka. Namun Chuyun bertanya kenapa Li Shun memperbaiki kursi rusak itu. Padahal Li Shun menyukai bunyi denyitan kursi itu. Setelah itu keduanya berbicara mengenai orang tua Chuyun. Li Shun pun mengajak Chuyun untuk menemui orang tuanya. Li Shun tahu jika orang tua Chuyun tidak menyukainya. Namun bagaimanapun mereka harus menghadapinya. Li Shun pun dengan percaya diri meminta Chuyun membawanya untuk menemui orang tuanya. Karena Li Shun merasa Chuyun lah kini satu-satunya yang dia miliki. Kesokannya, Shulina pergi ke Universitas Nanhu. Dia bertemu dengan Gao di ruangan klub. Gao bertanya kenapa Nana kemari. Nana pun berkata jika dia diundang oleh Li Shun. Li Shun pun tiba. Dia mengajak Nana untuk mengobrol di luar. Dia meminta Gao tunggu karena ada hal yang ingin dia bicarakan. Miau-miau yang kebetulan lewat melihat Li Shun berbicara dengan Nana. Dia pun menelpon Chuyun. Karena dia tahu Chuyun ada janjian bertemu orang tuanya bersama Li Shun. Miau-miau pun memberitahukan apa yang dia lihat. Setelah menyelesaikan urusannya, Li Shun mengunjungi rumah Chuyun. Muka ibu Chuyun sudah terlihat tidak senang. Namun berbeda dengan ayah Chuyun yang cukup menyambut Li Shun dengan ramah. Saat Li Shun tiba, ayahnya mengajak Li Shun untuk berbicara. Ayah Chuyun pun berkata, dia akan berkata dengan terus terang kepada Li Shun. Dia meminta Li Shun untuk ikut Chuyun pergi ke luar negeri bersama. Dia akan menanggung biayanya. Dia tidak ingin Chuyun ikut uji coba tentang masa depannya. Yang masih merintis bersama Li Shun. Bagi mereka itu masih belum jelas. Apalagi menurut ayahnya, jika mereka tidak memiliki restu dari ibunya, mereka tidak akan bahagia. Karena ini anak perempuannya satu-satunya yang mereka miliki. Ayahnya meminta Li Shun untuk lebih mengerti. Chuyun penasaran apa yang mereka bicarakan. Ibunya pun meminta Chuyun untuk membereskan meja. Chuyun ngotot, dia tidak akan keluar negeri. Dia akan merintis karirnya bersama Li Shun. Ibunya merasa tidak ada yang tahu masa depan. Karena bagi ibunya, Chuyun hanya sedang bersemangat saat ini. Belum tentu ke depannya. Ibaratkan hanya cinta monyet gitu deh. Ayah dan Li Shun sudah selesai berbicara. Mereka pun turun untuk makan bersama. Suasana agak canggung. Akhirnya ibu Chuyun memulai bertanya-tanya kepada Li Shun. Li Shun pun mengucapkan terima kasih atas undangan orang tua Chuyun. Dia juga menjelaskan planningnya. Dan dia meminta orang tuanya mempercayai atas pilihan Chuyun. Bukan berarti dia memilih tidak keluar negeri berarti dia keras kepala. Ayah Chuyun merasa omongan Li Shun salah. Mereka berbuat demikian juga sudah dipertimbangkan dengan baik. Mereka seperti ini juga untuk melindungi putri mereka. Apalagi ibunya malah berpikiran nething jika Li Shun punya maksud buruk. Chuyun berusaha membela dan menjelaskan kepada orang tuanya. Ibu Chuyun terus mendesak Li Shun. Akhirnya Li Shun pun berkata kalau memang orang tua Chuyun ingin mereka sukses. Li Shun meminta ayah Chuyun untuk membantu mereka. Karena Li Shun tahu ayah Chuyun bekerja pada bidang alat medis. Pasti punya banyak kenalan. Ayah Chuyun yang cukup tersinggung dan menyimpulkan jika Li Shun datang hanya untuk sponsor. Li Shun semakin mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati orang tua Chuyun. Chuyun pun berusaha menghentikan Li Shun. Ibu Chuyun merasa Li Shun datang hanya untuk balas dendam kepada dirinya. Ayah Chuyun juga sudah terlanjur tersinggung. Dia pun meminta Li Shun untuk segera pergi. Mereka tidak menyambutnya. Ibunya juga berkata bahwa mereka tidak akan memberikan persetujuan atas hubungan mereka. Li Shun pun semakin membabi buta. Dia sudah tidak peduli sama sekali. Li Shun pun memilih untuk pergi. Chuyun dengan cepat mengejar Li Shun. Chuyun pergi mencari Li Shun. Dan dia menemukan Li Shun sedang berada di kantornya. Chuyun meminta penjelasan kepada Li Shun. Li Shun menjawab Chuyun dengan sangat ketus. Dia berkata dia tidak suka cara pandang keluarga Chuyun dan lain-lain. Dia habis-habisan berkata yang tidak baik tentang orang tua Chuyun. Chuyun pun tersulut emosi dan tidak tahan mendengar setiap ucapan Li Shun. Padahal dia hanya meminta penjelasan dan permintaan maaf dari Li Shun saja. Karena ini kali pertama Li Shun bertemu orang tuanya. Sikap Li Shun membuat Chuyun jadi curiga kalau Li Shun punya niat buruk. Li Shun pun meminta Chuyun untuk pergi. Chuyun berkata jika aku pergi belum tentu aku akan pulang lagi. Li Shun tidak peduli. Chuyun pun pergi dari sana. Alhasil Chuyun pergi menemui Renti. Chuyun merasa dia tidak mengenali Li Shun. Renti merasa ada yang aneh. Kemungkinan Li Shun berlaku demikian pasti ada alasan di belakangnya. Mendengar ucapan Renti, Chuyun dengan cepat berlari untuk menemui Li Shun. Dia kembali ke kantor. Dia beralasan ingin mengambil nametagnya. Akhirnya dia pun berbicara dengan Li Shun. Dia meminta maaf karena terlalu emosi tadi. Dia bertanya kepada Li Shun kembali. Apakah Li Shun ada hal yang disembunyikan? Dia juga bertanya siapa yang Li Shun temui tadi. Karena Miao Miao ada cerita tentang keberadaan Li Shun sebelumnya. Tiba-tiba muncul sosok Nana. Chuyun terdiam. Dia bertanya kenapa ada Nana. Nana pun mendekat dan memegang lengan Li Shun dan berkata, ini bukan salah paham. Chuyun pun akhirnya pergi dari sana. Kesokannya Renti menerima telpon dari Nana yang mengajak Chuyun untuk bertemu. Chuyun pun pergi menemui Nana. Keduanya saling mengungkapkan ketidaksukaan mereka kepada satu sama lain. Nana juga menceritakan jika dia tertarik dengan perusahaan LNP. Dia akan melakukan investasi. Soalnya orang tua Chuyun tidak mau. Tapi syarat yang diberikan Nana adalah Chuyun harus mundur. Menurut Chuyun, Li Shun tidak akan setuju. Namun Nana sudah memperoleh persetujuan dari Li Shun. Bagi Nana, ternyata Li Shun tidak menceritakan semuanya kepada Chuyun. Chuyun merasa Nana tidak perlu mengujinya. Karena menurut aku, Li Shun tidak mudah untuk didekati dan dikendalikan. Namun Nana merasa Chuyun tidak begitu mengerti Li Shun. Karena untuk mengembangkan LNP sangat membutuhkan modal besar, Li Shun juga sangat membutuhkan biaya. Jadi bagi Nana, Chuyun sudah dimanfaatkan saja. Apalagi Nana berkata dia dan Li Shun akan segera berangkat menemui ayahnya. Chuyun pun melihat Li Shun akan pergi dengan Nana. Chuyun masih meminta penjelasan. Li Shun masih menjawab dengan sangat tidak ramah. Sikap Li Shun terhadap Chuyun seperti Li Shun memperlakukan orang lain. Bahkan saham Chuyun akan diberikan ke orang yang mau berinvestasi. Bagi Li Shun, Chuyun sudah tidak ada hak atas saham itu. Dia meminta Chuyun untuk pulang menemani orang tuanya. Chuyun pun berkata, jika kau melangkah lagi, hubungan kita benar-benar akan berakhir. Li Shun sempat terdiam dan tidak menjawab. Chuyun menghampiri Li Shun lagi. Dia sangat yakin pasti ada hal yang disembunyikan oleh Li Shun. Chuyun sangat sedih dan kecewa. Dia sampai merobek foto yang selalu dia bawa kemana-mana. Dia juga membuang kunci yang berlambang gantungan babi itu. Chuyun sangat sedih dan menangis karena diperlakukan seperti ini. Sedangkan di sisi lain, rupanya Nana dan Li Shun hanya berakting supaya Chuyun menjauh dan meninggalkan Li Shun. Namun di sini Nana menggunakan kesempatan ini. Dia mengungkapkan dirinya bisa menjadi Chuyun. Dia rela melupakan kemewahannya, asalkan Li Shun mau memberikan dia kesempatan. Memang Nana sudah lama menyukai Li Shun, namun Li Shun tidak bisa menerima Nana. Dia meminta Nana mencari orang yang lebih baik darinya. Chuyun yang sudah membawa barang-barangnya untuk pergi, malah menemukan kembali kunci babi yang sudah dia buang. Dia pun memungutnya. Di sisi lain, Li Shun menitipkan sahamnya kepada Gao. Gao khawatir Chuyun akan marah jika tidak mengetahui rencana Li Shun. Li Shun berkata kalau Chuyun akan keluar negeri. Li Shun sudah tidak punya keluarga dan teman. Dia juga merasa bersalah karena masalah pembatalan juara yang dialami Gao. Jadi dia hanya bisa memberikan ini untuk Gao supaya bisa menetap. Dia juga yakin Gao bisa menjalankannya dengan baik. Jadi saat ini hanya Gao lah yang bisa Li Shun percaya. Semua ini memang sudah masuk ke rencana Li Shun. Karena dia akan menghukum Fang. Gao penasaran bagaimana cara Li Shun akan menghukum Fang. Li Shun sudah merencanakan semuanya dengan sangat matang. Chuyun pun dijemput ayahnya dan bersiap untuk pulang. Namun Chuyun melihat postingan membuat dia teringat akan sesuatu. Dia meminta ayahnya menghentikan kendaraan. Chuyun menelpon Gao. Gao tidak menjawab. Chuyun berlari dengan sangat cepat ke ruangan aula. Chuyun melihat Li Shun berjalan ke atas panggung. Dia pun berteriak. Li Shun pun dengan brutal memukul Fang. Sampai-sampai Fang tidak bisa melawan. Semua orang heboh melihat hal ini. Namun Gao di sini malah senang dengan kejadian ini. Gao adalah salah satu provokatornya. Akhirnya beberapa hari kemudian Chuyun terlihat seperti mayat hidup. Dia mencari ponselnya. Ayah ibunya meminta Chuyun untuk tidak menghubungi Li Shun. Ayah ibunya masih berkomentar tentang Li Shun. Hal ini membuat Chuyun ingin pergi menemui Li Shun. Ayah Chuyun menahannya. Dia berkata Chuyun akan segera keluar negeri. Chuyun memberontak. Ayahnya sangat marah. Chuyun adalah salah satu orang yang paling memikirkan Li Shun. Dia tidak peduli dengan Fang atau yang lainnya. Ayahnya pun menampar Chuyun. Chuyun berkata, Apapun yang terjadi dengan Li Shun, dia akan tetap menemui Li Shun. Akhirnya Chuyun pun tidak diizinkan keluar sama sekali. Sedangkan Li Shun sudah masuk penjara. Dia harus menerima hukuman akan kesalahan yang telah dia perbuat. Li Shun harus mendekam di penjara untuk menebus kesalahan yang telah dia perbuat. Karena Fang harus mengalami cacat di bagian mata kirinya. Sedangkan di sisi lain, Chuyun tidak makan berhari-hari. Karena hal ini kesehatan Chuyun jadi memburuk. Bahkan dokter merasa depresi yang dialami Chuyun sangat parah. Jadi dia butuh pengawasan yang ketat. Ayah dan ibunya sangat sedih melihat keadaan Chuyun seperti ini. Ayahnya sudah mengatur urusan luar negeri. Kapanpun Chuyun ingin pergi, mereka akan mengaturnya. Ibunya sudah pasrah dengan keegoisannya. Mereka tidak ingin melihat Chuyun seperti ini. Akhirnya ibunya pun membebaskan Chuyun mengambil keputusan apapun. Chuyun pun bangun dan memanggil ayah dan ibunya. Dia berkata, apakah kalian bisa menyetujui satu hal? Chuyun datang mengunjungi Li Shun di penjara. Awalnya Chuyun ingin membantu Li Shun. Li Shun menolaknya. Chuyun bertanya soal rencana Li Shun yang sengaja mengenjahuinya supaya bisa membalaskan dendam pada Fang. Li Shun malah berkata memang semua ini sudah direncanakan. Li Shun merasa Chuyun dan Fang itu sama saja. Dan Li Shun menjelaskan jika dia selama ini mendekati Chuyun karena memang ada maksud. Dia memang sengaja memanfaatkan Chuyun. Chuyun sangat kecewa dan sedih mendengar hal itu. Chuyun juga mengucapkan janji mereka di mana seseorang pengkhianat akan masuk neraka. Bagi Li Shun, dia memang seorang pengkhianat. Dia juga sudah terbiasa dengan neraka ini. Dia meminta Chuyun untuk segera pergi. Kenangan yang sudah mereka bangun selama ini hancur dan runtuh dengan sekejap saja. Hubungan mereka kini benar-benar berakhir. Sebenarnya Li Shun masih sangat sayang kepada Chuyun tapi dia tidak mau Chuyun terlibat dengan dirinya yang sedang di dalam keadaan ini. Kelulusan pun tiba di mana Chuyun tidak datang untuk foto bersama karena memilih melanjutkan pendidikannya ke luar negeri. Namun mereka tetap menyediakan tempat untuk Chuyun dan Li Shun karena mereka harus meninggalkan formasi yang lengkap sebelum mereka akan benar-benar mencar-mencar nantinya. Sejujurnya Miao-Miao dan Ren Di sangat sedih banget. Ren Di pun menghubungi Chuyun. Dia meminta Chuyun untuk segera kembali. Mereka semua akan selalu menunggunya. Chuyun pun jadi teringat kenangan bersama mereka di mana mereka membahas mimpi-mimpi yang akan mereka capai ke depannya. Dosan Lin pun ke ruangan klub yang kini sudah bubar. Dia juga sedih dengan keadaan ini. Dia melihat kenangan yang ditinggalkan di mana ada sebuah gambar hati yang sedang bersinar yang pernah dibuat oleh Li Shun. Di sisi lain, Gao memecat semua karyawan yang pernah direkrut oleh Li Shun. Dia pun menjual sistem yang diciptakan oleh Li Shun. Dia mengubah seluruh konsep perusahaan. Li Shun yang dari awal menolak investor, Gao malah kini membuka dan menerima bantuan investor. Dia mengubah seluruh konsep ini menjadi perusahaan yang dia inginkan. Dia juga lebih mengutamakan keuntungan. Dia juga membentuk pasukan baru. Setelah itu Gao pergi menemui Li Shun. Dia menceritakan Chuyun telah pergi ke luar negeri. Li Shun meminta ke depannya Gao hanya perlu membahas pekerjaan dan tidak usah membahas masa lalu. Gao pun tersenyum. Dia mengeluarkan sifat aslinya. Bagi dia, jika begitu tidak ada alasan lagi aku untuk datang jika tidak membahas masa lalu. Dia pun mengeluarkan semua unek-unek yang dia rasakan selama ini. Li Shun akhirnya tahu rupanya Gao selama ini merasakan demikian. Dia pun tahu Gao rupanya ingin balas dendam kepadanya. Gao pun memperlihatkan kalau dia sudah menjual sistem yang dibuat oleh Li Shun. Dia merasa persaitan dengan satu person yang Li Shun buat. Karena Li Shun tidak punya kuasa dengan LNP sekarang. Li Shun masih berusaha tenang. Namun Gao memancing emosi Li Shun dengan berkata kalau dialah yang memberitahukan Fang soal keberadaan kakak Li Shun. Mendengar hal ini, Li Shun sangat emosi dan ingin segera menghantam Gao. Gao pun meninggalkan tempat itu dan tersenyum. Dia berkata dia menunggu Li Shun untuk keluar. Gao memang super licik. Tiga tahun kemudian, Li Shun pun keluar dari penjara. Dia memiliki seorang sahabat seperjuangan dengan dirinya. Mereka berdua pergi mengunjungi makam kak Liulan. Dia kini tidak membutuhkan uang dan perusahaan. Yang dia butuhkan saat ini adalah kehormatan. Saat Li Shun mengunjungi perusahaan LNP, Fang melihat sosok Li Shun. Hal ini membuat Fang sangat terkejut. Fang merasa khawatir melihat Li Shun yang sengaja datang ke perusahaan LNP. Dia merasa takut kalau Li Shun akan mengganggu perusahaan mereka mendapatkan izin IPO. Gao meminta Fang untuk tenang. Meskipun dia sangat hebat, dia sudah tiga tahun di penjara. Perkembangan industri internet begitu pesat. Dia sudah ketinggalan jauh. Namun bagi Fang, semua bisa dipelajari. Karena Li Shun itu spesial. Gao merasa perusahaan mereka memiliki sumber daya yang cukup memadai. Bahkan Gao merasa mereka lebih hebat dari Li Shun. Jadi Li Shun tidak akan bisa mengusik mereka. Fang hanya bisa berharap Gao akan menang melawan Li Shun. Karena mereka sedang berada di satu kapal yang sama. Di sisi lain terlihat Miao Miao, Ren Di, dan Cuyun reuni. Kini Miao Miao sudah menjadi pengacara hebat. Miao Miao tidak berubah sama sekali. Dia masih sering gonta ganti pasangan. Dan dia pencinta pria tampan. Mereka bertiga membahas masa lalu. Di mana Miao Miao dan Ren Di bertanya bagaimana perasaan Cuyun ketika kembali bertemu Li Shun. Cuyun merasa tidak ada yang spesial. Apalagi dia juga akan segera kembali ke luar negeri. Jadi dia berusaha terlihat cuek dan tidak peduli. Ketiganya masih bersahabat dengan baik dan saling menghibur satu sama lain. Terlihat pancaran raut bahagia dari mereka bertiga. Selanjutnya Shuchu dan Cuyun ingin kembali ke rumah ibunya. Namun di sini Shuchu merasa Li Shun sengaja mengambil kunci itu untuk mengenang tempat lama. Sedangkan dia memilih meninggalkan kunci itu lagi untuk merelakan masa lalunya. Intinya Shuchu menjelaskan kepada Cuyun bahwa Li Shun kini sudah tegas merelakan Cuyun dan kenangannya untuk pergi. Tidak lama mereka berhenti sejenak. Cuyun melihat berita LNP. Namun akhirnya Cuyun berpikir seharusnya Li Shun adalah pemegang saham di LNP. Kenapa dia harus pergi meminjam uang kepada Ren Di? Cuyun penasaran. Dia pun membuka daftar nama pemegang saham. Rupanya tidak ada nama Li Shun sama sekali. Bahkan Cuyun kaget kenapa ada nama Fang. Hal ini tidak masuk akal. Li Shun tidak mungkin kerjasama dengan Fang. Cuyun pun penasaran. Dia pun memutuskan untuk perusahaan LNP untuk mencari tahu. Gao datang menyambutnya. Gao pun membawa Cuyun untuk berkeliling dan menjelaskan sekeliling perusahaan. Gao masih terlihat sangat ramah terhadap Cuyun. Dia pun memperlakukan Cuyun dengan sangat baik. Cuyun pun to the point bertanya kenapa Fang masuk ke dalam daftar pemegang saham. Gao akhirnya tahu rupanya Cuyun datang untuk menginterogasinya. Bagi Gao, perusahaan ini bukan punya Li Shun. Karena Li Shun sudah menyerahkan seluruh sahamnya. Dia merasa dialah yang membawa LNP ke titik sekarang. Apalagi dia sudah lama menjual sistem yang dibuat oleh Li Shun. Perusahaan ini milikku. Aku yang memegang kendali. Dan menurut aku, Fang memang layak menjadi pemegang saham. Bukan hanya pemegang saham, dia bahkan menjadi wakil dan partnerku. Dia pun sengaja menikam Li Shun. Padahal dia tahu Li Shun tidak menyukai Fang. Namun Gao tidak peduli. Cuyun merasa Li Shun tidak akan melepaskannya. Bagi Gao, rasa sakit yang dia rasakan selama 4 tahun ini tidak sebanding dengan apa yang Li Shun rasakan sekarang. Gao juga tidak takut. Bagi dia Li Shun bukan sebuah ancaman. Karena dia memiliki orang-orang jenius di sekitarnya. Cuyun merasa, memang banyak orang jenius. Tapi ingat, Li Shun hanya ada satu. Cuyun yang mengetahui masalah Li Shun dan Gao. Akhirnya dia meminta bantuan Seo Chuyun untuk membantunya mengelur waktu. Karena dia ingin menyelesaikan masalah yang ada di LNP. Ini adalah mimpi dia dan Li Shun. Dia tidak mau hal ini hancur begitu saja. Siu Chu sudah tebak kalau Cuyun akan seperti ini. Dia tidak mau mengantar nyawa untuk menemui orang tua Cuyun. Akhirnya dia memikirkan sebuah ide. Dimana dia berkata dia akan bertemu temannya dan membawa Cuyun serta dengannya. Cuyun merasa ide Siu Chu sangat brilian. Dia meminta Siu Chu menelpon ibunya. Kesokannya Cuyun mengajak renti ke sebuah konferensi internet. Dimana Cuyun yakin Li Shun akan hadir di sana. Karena acara ini diadakan oleh perusahaan LNP. Dimana ada Fang dan Gao, Li Shun pasti akan hadir. Disini Cuyun bertemu sepasang orang yang menawarkan mereka sebuah produk. Dimana ada seorang yang bernama Xiao Qian memperkenalkan tempat kerja mereka. Yaitu di Fei Yang. Dan kebetulan Fei Yang juga sedang merekrut kerewan. Namun Cuyun tidak banyak bicara karena Xiao Qian rupanya mengenal renti. Daripada buat kehebohan, Cuyun dengan cepat mengajak renti untuk pergi. Disini Cuyun dan renti dibuat kaget rupanya Nana kini telah menjadi istri Gao. Padahal dulu Nana begitu tergila-gila dengan Li Shun. Bagaimana mungkin bisa menjadi istri Gao? Konferensi pun dimulai. Saat Fang maju ke depan berbicara, Li Shun terlihat muncul memasuki ruangan konferensi. Cuyun melihat seorang Li Shun yang dengan gagah jalan ke depan dan langsung duduk di samping Gao. Nana terlihat sangat terkejut juga kalau Li Shun akan muncul. Gao bertanya berapa yang diminta Li Shun. Li Shun berkata, dia mau semua yang dimiliki Gao. Dia datang bukan untuk meminta. Namun Gao harus mengembalikannya. Li Shun dengan yakin dia akan mengambil kembali nama LNP ini. Li Shun masih meminta Gao untuk memohon maaf. Mungkin dia akan mempertimbangkan untuk tidak mengganggu Gao. Ini kesempatan terakhir yang diberikan Li Shun kepada Gao. Gao masih tidak menyerah dan menyembongkan diri. Li Shun hanya membalasnya dengan senyuman. Saat Li Shun keluar, perusahaan Fei yang ingin merekrutnya. Li Shun dengan senang hati berkata dia akan menghubungi Xiao Chien. Gao pun mulai meremehkan Li Shun yang dia anggap sangat impulsif. Gao membahas Chuyun yang masih membela Li Shun mati-matian. Gao pun dengan sombong menawarkan diri untuk membantu Li Shun. Dia merasa sendirian tidak akan bisa mendaki gunung. Li Shun malah berkata, kau harus ingat kata-kata ini. Aku tidak perlu mendaki. Di mana aku berada, disitulah puncak gunung. Chuyun dan Ren Ti pun mengejar Li Shun, namun mereka kehilangan jejak. Tapi kebetulan sekali Chuyun juga mendapatkan tawaran dari perusahaan Fei Yang. Mereka yakin Li Shun akan ke perusahaan itu. Chuyun pergi menemui Xiao Chuyun. Dia pun berkata kalau dia sudah mengundurkan diri dari perusahaannya di luar negeri. Dia tidak akan kembali. Xiao Chuyun tidak bisa berkata apa-apa. Dia pun membantu Chuyun lagi dengan berkata kalau dia masih ada kerjaan di Tiongkok dan tidak akan kembali. Hal ini akan membantu Chuyun menghindari omelan ibunya. Chuyun merasa bersalah dengan Xiao Chuyun. Xiao Chuyun merasa bagaimanapun dia juga ada kerjaan. Dan dia bisa merasa lebih nyaman dan santai saat bersama Chuyun. Selanjutnya disini terlihat Chuyun berdiskusi dengan Ren Ti dan Miau-Miau. Bahwa Chuyun akhirnya memutuskan untuk bergabung di perusahaan Fei Yang. Meskipun dengan gaji yang sangat minim. Namun Chuyun yakin perusahaan ini adalah pilihan Li Shun. Jadi dia akan ke sana untuk membantu Li Shun juga. Bahkan Ren Ti dan Miau-Miau tidak bisa berkata apa-apa. Melihat Chuyun yang melepaskan semua kerjaannya di luar negeri. Keesokannya Chuyun ingin melakukan wawancara, dia mencari letak kantor itu. Namun disini sesuai dugaan dia, dia melihat sosok Li Shun yang memang akan datang ke perusahaan ini. Li Shun kaget mendengar suara Chuyun yang sedang menelpon. Keduanya pun menuju kantor yang sama. Li Shun duluan melakukan wawancara. Disana ada seorang manajer yang selalu meledak-ledak. Dia pun protes dengan orang yang dicari Xiao Jian. Chuyun dan Li Shun langsung diminta bersamaan untuk melakukan wawancara. Saat melihat CV Chuyun, dia berkata Chuyun adalah seorang penipu. Li Shun adalah seorang preman. Chuyun tidak terima dia dikatakan penipu. Alhasil, Chuyun pun sat-set-sat-set memberikan ceramahan kepada HFD perusahaan ini. Sampai-sampai HRD-nya bingung harus menjawab apa. Akhirnya HRD sadar kalau mereka berdua saling mengenal. Li Shun yang reseh masih seperti biasa, setiap kata-katanya pasti ada sedikit menyindir Chuyun. HRD pun berkata dia sudah cukup memahami mereka berdua. Li Shun pun meninggalkan ruangan. Tidak lama, Chuyun diberikan sebuah ujian untuk mengenal game yang mereka buat. Chuyun pun mengeluarkan pengetahuannya. Salah satu pemograman di sana dengan cepat menarik HRD untuk segera tanda tangan karyawan. Karena ini kesempatan mereka untuk memperoleh karyawan yang berpotensi dengan bayaran yang murah. Mereka sangat mendapatkan banyak keuntungan. Tapi HRD merasa Li Shun itu adalah mantan Nabi. Menurut Zhao Teng, bukankah direktur kita juga seorang mantan Nabi? Zhang Fang merasa sudah cukup satu, jangan tambah satu lagi. Akhirnya Zhang Fang luluh dan mengikuti saran Zhao Teng. Tapi dengan syarat kalau Li Shun masuk ke perusahaan ini, Chuyun harus membayar gaji Li Shun. Chuyun dengan gampang menyetujuinya. Keduanya pun berhasil diterima di perusahaan ini. Saat Chuyun turun, rupanya Li Shun menunggu. Dia pun langsung bertanya maksud dan tujuan Chuyun. Dia meminta Chuyun menjauhinya. Chuyun berkata karena mereka berdua memiliki tujuan yang sama, jadi alangkah baiknya jika mereka bekerja di perusahaan yang sama juga. Namun menurut Li Shun tidak ada alasan Chuyun untuk merebut Nabi. Tapi berbeda dengan pendapat Chuyun, menurut Chuyun dia wajib memperjuangkan Nabi karena ada kerja keras dia di sana. Dan dia ada hak untuk itu. Chuyun pun berkata, ini tidak ada sangkut pautnya dengan masa lalu atau hubungan mereka sebelumnya. Li Shun masih berusaha mendorong Chuyun untuk menjauh darinya. Chuyun tidak peduli. Setelah dia melihat struktur kepemilikan saham di LNP, tekat dia semakin besar untuk merebut LNP kembali. Kesokannya Chuyun terlihat bersiap-siap untuk berangkat. Dia pun make up dengan sangat cantik. Dia bertemu dengan seorang supir yang menurut dia tidak layak mobil semahal ini dijadikan untuk menarik penumpang. Tapi Chuyun tidak mau ambil pusing karena dia fokus untuk berangkat kerja saja. Namun orang yang menjadi supir itu sangat santai dan memberikan beberapa saran untuk Chuyun. Changfang pun sok-sokan memperkenalkan diri dan jabatannya. Li Shun pun datang. Mereka diperselahkan memilih tempat duduk masing-masing. Mereka pun merakit komputer sendiri. Changfang cukup kaget dengan kehebatan Li Shun merakit komputer yang sangat cepat. Li Shun masih sempat menyindir Changfang. Di mana model komputer di kantor ini masih sangat jadu. Changfang meminta Li Shun merakit untuk Chuyun. Dia menolak. Tidak lama, terdengar keributan. Dan ada sesosok pria yang penampilannya seperti seorang preman. Dia cukup ditakuti di tempat itu. Rupanya orang ini adalah Direktur Dong alias Big Bossnya. Chuyun kaget rupanya supir tadi adalah bosnya di kantor. Direktur Dong pun diperkenalkan dengan Chuyun dan Li Shun. Dia berusaha mengajak Li Shun berbicara. Tapi ya begitulah Li Shun masuk percuek. Direktur Dong terlihat berbeda saat menjadi Direktur dan Supir. Keramahannya pun berbeda. Dia seperti mengevakuasi kelakuan-kelakuan karyawannya di kantor. Changfang terlihat begitu takut dengan Direktur Dong. Chuyun pun bertanya kepada Zhao Thang. Apakah Direktur Dong itu seorang mafia Tiongkok? Karena mereka melihat di dalam ruangan Direktur, Changfang sedang mendengar ceramahannya. Zhao Thang pun mengejek keadaan itu. Akhirnya Direktur Dong meminta untuk rapat. Di dalam rapat Direktur Dong mengomel-ngomel dengan game mereka yang tidak ada perkembangan sama sekali. Li Shun yang mendengar rapat ini tidak ada isinya. Dia memilih untuk berdiri dan meninggalkan rapat. Karena bagi dia hanya membuang-buang waktu saja. Untuk peredakan emosi Pak Dong, Chuyun menawarkan diri untuk menyelesaikan proyek yang nyangkut ini sendirian. Pak Dong sangat suka dengan keberanian Chuyun. Akhirnya dia membentuk tim untuk menyelesaikan proyek ini. Tim ini terdiri dari Chuyun, Zhao Thang, dan Li Shun. Chuyun pun menjadi ketua proyek tersebut. Zhao Thang cukup kaget dengan keberanian Chuyun. Karena menurut dia, Chuyun tidak tahu detail permasalahan game mereka. Zhao Thang merasa ini susah akan berhasil. Namun Chuyun merasa dia berbuat demikian untuk menyelamatkan mereka semua dari omelan Pak Dong. Bagi Zhao Thang, Chuyun seperti itu takut Pak Dong dan Li Shun bertengkar. Karena Chuyun menjadi ketua proyek, dia pun memberikan tugas kepada Zhao Thang dan Li Shun. Dia meminta Li Shun merakitkan komputernya. Li Shun pun harus menurut. Namun Li Shun terlihat tersenyum-senyum tipis. Dia melihat gaya Chuyun yang menjadi ketua dan sok-sokan memerintahnya. Kesokannya Chuyun merasa senang kini dia bisa melihat Li Shun di posisi di bawahnya. Dia pun dengan semangat berangkat kerja, dia menyapa semuanya. Chuyun mengajak Li Shun dan Zhao Thang untuk rapat. Mereka pun membahas tentang game sebelumnya yang dibuat oleh perusahaan ini. Chuyun meminta Li Shun melihat kesalahan-kesalahan dari game ini. Li Shun merasa kesalahan dari game ini sudah sangat jelas. Mulai dari zamannya, propertinya, bahkan sama hewan yang digunakan tidak sesuai pada konsep game. Intinya game yang dibuat ini sangat banyak sekali minusnya dan ketidaksesuaiannya dengan konsep sejarahnya. Menurut Li Shun pengguna sekarang sangat pintar dan sangat sensitif, jika kerjanya asal-asalan akan mempengaruhi pada prestasi game tersebut. Li Shun pun menyarankan untuk pembuatan ulang game ini. Zhao Thang merasa minat orang-orang juga tidak berekspetasi tinggi pada game ini. Dia meminta saran Chuyun. Chuyun juga setuju untuk membuat ulang game ini. Dia ingin Zhao Thang menghasilkan karya yang berhasil. Zhao Thang awalnya protes dan merasa tidak sanggup. Namun Chuyun mengeluarkan kata-kata mutiara yang pernah diucapkan temannya sebelumnya. Li Shun pun sadar jika kata-kata itu pernah dia lontarkan kepada Chuyun. Chuyun pun memesankan sarapan untuk semuanya. Dia memberikan sarapan itu pada Li Shun dan yang lainnya. Saat Chuyun menyerahkan sebuah buku untuk dibaca oleh Li Shun, Li Shun malah menyingkirkan buku itu dan membuang sarapan yang diberikan Chuyun. Chuyun pun mengejar Li Shun dan bertanya, Apakah kau masih menyukaiku? Li Shun merasa Chuyun terlalu narsis. Chuyun meminta Li Shun untuk bekerja sama dengannya. Jika tidak mau silakan mengundurkan diri. Karena dia ketua di Feiyang. Jadi Li Shun harus menurun. Dia tidak akan mundur sebelum mendapatkan perusahaan NNP ini. Di sisi lain, Gao dan Fang mencari tahu tentang perusahaan Feiyang. Menurut Fang, di sana isinya bobrok semua. Tidak ada orang berbakat. Nana yang berada di sana mendengar pembicaraan mereka. Apalagi Fang benar-benar sangat meremehkan perusahaan itu. Dia merasa perusahaan itu tidak akan bertahan lama. Mereka juga bingung apa yang ada di otak Li Shun dan Chuyun. Nana pun masuk ke ruangan. Fang pergi meninggalkan. Nana bertanya kenapa juru bicara diganti. Nana pun ngotot tetap mau menjadi juru bicara di game itu. Karena dia suka. Nana terus merayu Gao. Gao pun luluh. Gao melihat ada yang aneh dengan Nana. Akhirnya Gao membahas soal Li Shun yang kini bekerja di Feiyang. Nana berusaha terlihat pro kepada Gao. Namun Gao tidak yakin Nana akan pro kepadanya. Ucapan yang dilontarkan Gao pun banyak sekali berisikan sindiran. Di sini Chuyun dan yang lainnya bersiap pulang. Saat Chuyun berjalan keluar, Li Shun bergumam soal teman biasa. Dia mengambil kembali makanan yang sudah dibuang. Zhao Tong merasa sangat jorok. Makanan yang sudah dibuang malah dipukut kembali. Li Shun merasa dia tidak membuangnya. Li Shun pun membahas soal teman kerja biasa. Ya teman kerja biasa. Terngiang-ngiang dia dengan ucapan Chuyun. Kesokannya Chuyun meminta Zhao Tong melihat kembali jadwal kerja yang sudah dia bagi. Namun Zhao Tong tidak terima. Kenapa Li Shun tidak ada tugas? Akhirnya Li Shun meminta musyawarah biar adil. Chuyun dan Li Shun setuju dengan jadwal itu. Zhao Tong pun kalah telak. Di sini Chuyun dan Zhao Tong berusaha keras mengerjakan proyek mereka. Li Shun diam-diam tersenyum melihat perdebatan Chuyun dan Zhao Tong. Chuyun benar-benar seberupaya yang terbaik untuk proyek ini. Li Shun terus memperhatikan mereka. Setelah bekerja beberapa hari, Zhao Tong pun mengobrol dengan Li Shun. Dimana meskipun dia sudah mati-matian bekerja sesuai jadwal, tapi dia tidak merasa lelah sama sekali. Li Shun pun memperjelaskan alasannya. Zhao Tong penasaran apa hubungan Li Shun dan Chuyun. Chuyun pun menguping pembicaraan ini. Li Shun merasa mereka tidak ada hubungan apapun. Tapi Zhao Tong tidak percaya. Karena menurut dia Chuyun terlalu mati-matian melindungi Li Shun. Bahkan Chuyun rela membayar gaji Li Shun supaya bekerja di perusahaan ini. Li Shun dengan simpel menjawab, mungkin karena aku tampan. Saat pulang kerja, hujan deras. Li Shun melihat Chuyun tidak membawa payung. Dia mengambil payung Zhang Teng. Saat Li Shun jalan keluar menggunakan payung, Chuyun langsung meminjam payung itu dengan alasan kerjaan. Dia mengajak Li Shun jalan bersama. Namun Li Shun mengeluarkan payung lainnya. Li Shun berjalan pergi sambil tersenyum. Saat di rumah, Chuyun mencoba menghubungi Li Shun. Li Shun awalnya tidak mengangkat. Keduanya malah dimatikan. Saat bertemu Li Shun, dia bertanya, kenapa Li Shun tidak menjawab panggilannya. Li Shun merasa kerja itu ada jamnya. Akhirnya Chuyun berkata, dulu kamu menjadi bos, konsepnya tidak begitu. Akhirnya Chuyun pun meminjam ponsel Li Shun. Dia pun menyimpan kontaknya di ponsel Li Shun. Jika Li Shun tidak mengangkat telponnya, dia akan memotong gaji Li Shun. Saat Chuyun masuk ke ruangan, Zhao Teng aneh kenapa payungnya bisa sama Chuyun. Zhao Teng pun menceritakan kronologi soal payung itu. Akhirnya Chuyun tahu rupanya Li Shun sengaja memberikan payung itu untuknya. Chuyun menghampiri Li Shun. Dia meminta Li Shun mengembalikan payung itu pada Zhao Teng. Li Shun pun tidak menghilangkan perintah Chuyun. Dia izin pergi karena urusan pribadi. Chuyun tersenyum karena Li Shun masih begitu peduli padanya. Li Shun rupanya pergi ke toko komputer untuk membeli perangkat tambahan supaya meningkatkan kualitas komputer di kantornya. Rupanya Chuyun juga membeli perangkat yang sama. Saat Li Shun kembali, dia melihat Chuyun sedang sibuk merakit. Li Shun pun membantu Chuyun menyelesaikannya. Saat Li Shun pergi ke kamar mandi, dia melihat kotak yang dibawa Li Shun. Rupanya isinya perangkat yang sama. Chuyun pun bertanya, apa yang dibeli Li Shun? Di sini akhirnya Li Shun berinisiatif mengajak Chuyun pergi makan. Chuyun tentu saja tidak akan menawak tawaran itu. Li Shun membawa Chuyun makan di restoran lama. Chuyun merasa tempat ini tidak berubah. Bagi Li Shun, Chuyun masih mengingat masa lalu mereka dengan sangat jelas. Li Shun pun menyerahkan flash disk yang berisikan data-data sejarah untuk mendukung pembuatan game mereka. Dia meminta Chuyun untuk tidak lembur dan lain-lain. Dia berkata Chuyun itu begitu impulsif, tidak melihat kemampuan. Chuyun merasa Li Shun itu apakah begitu susah untuk memuji-nya. Dia juga sempat bertanya soal game terakhir yang dimainkan Chuyun. Chuyun pun jadi sedikit flashback deh. Chuyun bertanya soal tekad Li Shun untuk mengalahkan Gao. Li Shun sangat bertekad. Invisible General adalah amunisi pertama mereka. Jadi Li Shun berharap Chuyun akan mengerjakannya dengan sepenuh hati. Chuyun mendadak pesan sebuah alkohol. Li Shun auto melarang disajikan. Chuyun tetap ngotot pelayan harus menegarkan dirinya karena dia ketua di tim ini. Dia pun mengajak Li Shun untuk merayakan hal ini. Li Shun pun mengantar Chuyun pulang. Chuyun merasa minuman sedikit ini tidak ada apa-apanya untuk dirinya. Setelah dipikir-pikir, Chuyun merasa Li Shun yang pertama kali mengajarkan dia minum, pertama kali mengajarkan dirinya main game, dan pertama kali juga punya rasa ingin berjuang mati-matian. Li Shun pun penasaran kehidupan Chuyun di luar negeri. Chuyun berkata dia baik-baik saja saat di sana, bahkan dia merasa melakukan kerjaan yang dia sukai. Sangat menyenangkan. Chuyun sudah memutuskan tujuan hidupnya. Dia tidak akan menyesal akan pilihannya kali ini. Selanjutnya terlihat Nana mengunjungi rumah seseorang, rupanya itu rumah Li Shun. Li Shun tidak begitu menyambutnya, karena dia dengan tegas berkata dia tidak ada waktu. Namun Nana masih ngotot, sampai Nana menyiapkan makan siang untuk Li Shun dan Haoning. Nana yang berkunjung, rupanya dia kepo soal Li Shun dan Fei Yang. Haoning merasa Nana harus bertanya dengan suaminya karena Gao selalu mengawasi mereka. Nana menyerahkan kunci mobil dan meminta Li Shun pindah ke apartemen ayahnya. Li Shun merasa Nana ingin merawatnya. Nana berkata jika dulu dia bersamanya, pasti Li Shun tidak akan seperti ini nasibnya. Li Shun pun kembali bertanya, Apakah hubungan kita masih bisa diperbaiki? Nana pun tidak bisa menjawab. Nana bertanya apakah kau pernah menyesal sebelumnya? Li Shun pun tersenyum. Dia tidak pernah menyesal, malahan dia merasa jijik. Ada satu hal yang tidak pernah Li Shun sesali adalah menolak Nana. Nana tidak sebanding sama sekali dengan Chuyun. Dia pun mengembalikan kunci mobil itu dan meminta Nana untuk pergi. Rupanya Fang merekam kedatangan Nana ke tempat Li Shun. Nana merasa menjijikan sekali trik Fang yang terus mengawasi gerak-gerik Li Shun seperti ini. Namun Fang merasa semua ini adalah perintah suaminya. Fang pun yakin dari ekspresi Nana pasti Nana barusan ditolak sama Li Shun. Nana kesal dengan setiap ucapan Fang, dia pun pergi. Fang mengirim video itu kepada Gao. Gao sudah tidak kaget. Dia memang sudah yakin kalau Nana pasti akan secara diam-diam pergi menemui Li Shun. Selanjutnya terlihat ibu Chuyun datang menemui Xiu Chuyun dan Chuyun. Dia ingin melihat kerjaan mereka. Tidak lama Xiu Chuyun berkata akan memulangkan Chuyun dua hari lagi. Chuyun dengan cepat menyinggol kaki Xiu Chuyun dan berkata kerjaan mereka belum beres. Apalagi mereka berdua saat ditanya tidak sinkron sama sekali jawabannya. Maklum kurang briefing. Chuyun pura-pura mengangkat telpon. Ibu Chuyun meminta Xiu Chuyun terus mengawasi Chuyun. Jangan sampai Chuyun menemui Li Shun. Chuyun pun menelpon Xiu Chuyun. Xiu Chuyun melancarkan aktingnya. Chuyun pun mengarahkan nanti Xiu Chuyun harus bagaimana saja. Xiu Chuyun yang iseng menyerahkan telponnya kepada ibu Chuyun. Chuyun dengan cepat mematikan dan langsung masuk ke ruangan kembali. Xiu Chuyun memang rese dan suka ngerjain Chuyun juga. Chuyun pun meminta Xiu Chuyun melancarkan aksinya. Ibu Chuyun sangat mempercayai setiap ucapan Xiu Chuyun. Selanjutnya Xiu Chuyun mengantar Chuyun pergi kerja. Dia merasa Chuyun kini sudah berubah. Saat di luar negeri dan di sini dia sangat berbeda. Di mana kini dia terlihat bersemangat dan matanya berbinar saat membahas soal game yang dia buat. Xiu Chuyun pun ikut naik ke kantor Chuyun. Di sini Xiu Chuyun berkenalan dengan rekan kerja Chuyun. Xiao Qian sangat bahagia ketika bertemu Xiu Chuyun di mana dia sangat ngefans berat sama Xiu Chuyun. Xiu Chuyun sangat disambut kedatangannya. Li Xion pun muncul. Chang Fang meminta Li Xion berkenalan. Li Xion cuek dan berkata dia sudah kenal. Li Xion agak sedikit terlihat kesal melihat kedekatan Chuyun dan Xiu Chuyun. Apalagi dia mendengar Xiu Chuyun akan menjemput Chuyun nantinya. Saat pulang kerja Chuyun mendapatkan sebuah kejutan di mana ibunya menyewa sebuah rumah tanpa persetujuan Chuyun. Apalagi rumahnya berdekatan dengan studio Xiu Chuyun. Chuyun merasa semua ini sudah sangat direncanakan mereka berdua. Chuyun merasa mereka berdua sangatlah cocok. Selanjutnya Li Xion mengunjungi rumah Yi Chou. Li Xion rupanya sedang galau karena melihat Chuyun dan Xiu Chuyun bersama. Dia sebenarnya penasaran apa hubungan Xiu Chuyun dan Chuyun. Yi Chou pun menyarankan Li Xion bertanya langsung kepada Chuyun saja. Dan jika tidak ada rasa lagi jangan gantungin Chuyun. Jangan tidak bisa melepaskan begini. Li Xion merasa dia bisa melepaskan Chuyun. Li Xion sekamat banget di sini. Li Xion merasa untuk saat-saat ini dia tidak mau memikirkan hal ini dulu. Tapi bagi Yi Chou Li Xion masih sedang cemburu. Di sisi lain trio sahabat ini kembali bergosip soal hubungan Chuyun dan Li Xion. Bagi Chuyun mereka hanya rekan kerja biasa. Namun keduanya tidak merasa demikian. Apalagi renti merasa Chuyun sangat bersemangat dan implosif ketika bersama Li Xion. Intinya kalau Chuyun sudah bersama Li Xion, Chuyun tidak takut apapun deh. Di sini terlihat game yang mereka buat sudah siap rilis. Chuyun tidak berubah sama sekali masih terlihat ragu-ragu. Semuanya mendesak Chuyun untuk segera mempublishkannya. Chuyun masih merasa harus diuji ulang. Akhirnya Li Xion pun harus turun tangan. Chuyun pun menghampiri Li Xion. Dia mengucapkan terima kasih. Li Xion pun meminta Chuyun untuk harus lebih percaya diri pada diri sendiri mulai sekarang. Karena Chuyun punya kemampuan. Jadi tidak membutuhkan pengakuan siapapun. Jangfang datang dan ikut nyeletuk juga. Selanjutnya mereka mendapatkan kabar gembira. Rupanya versi beta mereka dinilai sangat bagus oleh klien. Direktur Dong meminta Jangfang harus melakukan promosi. Jangfang bingung. Uang dari mana untuk melakukan promosi? Semuanya merasa bukankah ada investasi awal? Harusnya ada uang promosi dong? Semuanya menyerahkan tanggung jawab soal biaya ini kepada Jangfang. Li Xion pun meminta mereka buat poster saja dulu. Nanti promosi baru dipikirkan lagi. Mereka pun berdiskusi poster buatan Xiao Qian. Namun Li Xion merasa ini kurang pas. Alhasil Li Xion meminta buat ulang. Tapi Xiao Qian merasa dia sudah tidak bisa mengejar waktu untuk pembuatan ulang lagi. Saat di rumah Qiyun melihat referensi-referensi yang cocok untuk gamenya. Begitu juga Li Xion yang melihat gambar-gambar referensi. Namun tidak merasa ada yang pas. Sampai di titik Li Xion menemukan sebuah referensi yang sesuai dengan keinginannya. Dia pun dengan cepat ingin memperlihatkan hal ini kepada Qiyun. Dia mengunjungi tempat Qiyun menginap. Rupanya Qiyun sudah pindah. Dia meminta Haoning mencari tahu keberadaan Qiyun. Tadamaksa gitu deh. Akhirnya dia meminta Yi Chou bertanya kepada nanti untuk mencari tahu Qiyun pindah kemana. Maklum Li Xion gengsi buat bertanya langsung. Si Ucu sadar Qiyun mendapatkan sebuah kesulitan dan membutuhkan bantuannya. Si Ucu pun setuju membantu Qiyun tanpa menerima bayaran apapun. Li Xion pun tiba di tempat tinggal baru Qiyun. Saat dia menekan bel, dia mendengar suara Si Ucu. Si Ucu membuka pintu. Setelah melihat Si Ucu berada di rumah Qiyun, Li Xion yang kesal meletakkan gambarnya di mobil Si Ucu. Si Ucu dan Qiyun terlihat sibuk membuat gambar yang cocok. Qiyun sibuk recokin Si Ucu. Qiyun yang menunggu pun sampai tertidur. Kesokan paginya, Si Ucu menyerahkan tugasnya yang sudah diselesaikan. Qiyun masuk kantor. Dia sangat bersemangat berkata kalau dia sudah mendapatkan bantuan. Dia mengajak semuanya untuk rapat. Saat dia membuka filenya dan memperlihatkan hasil gambarnya, semuanya kaget kok malah muka Qiyun yang muncul di sana. Qiyun pun memperlihatkan gambar yang sebenarnya. Semua kagum melihat gambar itu, apalagi Xiao Qian yang tahu itu adalah buatan Si Ucu. Tapi berbeda dengan Li Xion, dia kesal dan meninggalkan rapat. Jangfang aneh berapa uang yang dihabiskan Qiyun untuk meminta Si Ucu menggambarnya. Qiyun berkata, ini dibantu cuma-cuma kok. Xiao Qian merasa mereka begitu diberkati semenjak kemunculan Qiyun. Jangfang meminta Li Xion melihat hasil gambar ini. Li Xion tidak menghiraukan mereka. Mereka aneh, sebenarnya ada apa dengan Li Xion ya? Qiyun pun menemui Direktur Dong untuk meminta dana promosi. Qiyun pun protes kenapa perusahaan ini bisa tidak cukup dana untuk publitas. Namun Jangfang berkata dana mereka cukup bahkan lebih dari cukup. Tidak lama, Jangfang menarik Qiyun dan mengajaknya berbicara. Dia berkata dia sangat hafal dengan Direktur Dong yang sangat gengsian. Dia sangat tahu situasi keuangan perusahaan ini seperti apa. Apalagi sejak awal perusahaan ini didirikan, perusahaan ini terus merugi. Dia meminta Qiyun menjaga muka Direktur Dong. Apalagi Direktur Dong berkata kalau perusahaan hidup menggunakan potongan gaji karyawan, untuk apa perusahaan itu berjalan lagi? Saat Qiyun dan Jangfang menyusun rencana, Li Xion merasa solusi itu tidak berguna. Tidak lama, Qiyun ditelepon oleh Xiu-Ciu. Dia menemui Xiu-Ciu. Kebetulan Li Xion berada di sana. Dia pun cemburu melihat kedekatan Qiyun dan Xiu-Ciu. Apalagi Xiu-Ciu memegang pudak Qiyun. Dan Qiyun terlihat terus tersenyum. Mendidih deh hatinya. Apalagi Xiu-Ciu menyapanya. Qiyun aneh kenapa Xiu-Ciu mengucapkan terima kasih. Rupanya Xiu-Ciu bisa menggambar sebagus itu karena mendapatkan inspirasi dari gambar yang diberikan oleh Li Xion. Qiyun pun mengejar Li Xion. Dia mengajak Li Xion terus berbicara. Namun Li Xion terlihat sangat cuek dan tidak peduli. Bahkan Qiyun bertanya soal Li Xion datang ke rumahnya dan lain-lain. Li Xion mengeluarkan ekspresi yang sangat sinis. Qiyun masih mengajak Li Xion untuk berbicara. Li Xion menjawabnya dengan beberapa sindiran. Qiyun sudah tidak tahan. Dia merasa kalau memang mereka berpacaran kenapa. Dulu aku memang menyukaimu. Tapi semua sudah berlalu bagi Qiyun. Li Xion pun kesal. Dia menyindir Qiyun yang dari dulu sudah menyukainya. Kamu memainkan trik untuk mendekatiku. Pokoknya banyak kata-kata Li Xion yang sangat menyakiti Qiyun. Bahkan Li Xion sampai mengucapkan. Pilihlah aku. Aku tidak akan mengkhianatimu. Qiyun. Qiyun pun tidak bisa membalas kata-kata ini. Dia pun pergi meninggalkan Li Xion. Semua merasa Li Xion sangat keterlaluan. Padahal Qiyun sudah mati-matian membela Li Xion bahkan mengerjakan kerjaan Li Xion. Li Xion yang sudah tersulut emosi pun membentak mereka semua. Li Xion pun pergi menemui Yi Chou. Yi Chou tahu kalau Li Xion sedang emosi dan tidak terkontrol. Sebenarnya Li Xion itu masih menyukai Qiyun tapi tidak mau mengaku. Kalau dia tidak suka kenapa masih peduli dengan hubungan Qiyun dan Li Xion. Li Xion masih menyangkal semua kebenaran dan merasa dia demikian karena tidak mau Qiyun punya perasaan padanya. Jadi dia sengaja menyakiti Qiyun. Di sisi lain Qiyun yang sedih pergi ke kelabing dan minum saat dia pulang dia dalam keadaan mabuk. Namun dia mendadak merasa kesakitan. Dia pun menghubungi Siu Qiyun dan Pingsan. Li Xion mendapatkan sebuah panggilan di mana dia mendapat kabar jika Qiyun mendapatkan sebuah musibah. Li Xion pun dengan cepat berlari dia sudah tidak bisa menunggu lift. Dia pun naik menggunakan tangga darurat. Dia menemukan Qiyun. Siu Qiu pun datang. Siu Qiu menceritakan apa yang terjadi pada Qiyun selama ini. Selama 3 tahun dia terus mengkonsumsi obat depresi itu. Qiyun pun depresi parah. Bahkan Qiyun pernah mencoba untuk bunuh diri. Siu Qiu tidak akan membiarkan Li Xion menyakitinya lagi. Li Xion sedih mengapa dia bisa percaya begitu saja kalau Qiyun menjalani hidupnya dengan baik di luar negeri. Dia tidak menyangka apa yang dia lakukan selama ini malah membuat Qiyun begitu menderita. Saat Qiyun siuman, Siu Qiu bertanya apakah Qiyun ingin menemui Li Xion. Qiyun berkata tidak perlu. Li Xion pun hanya bisa pasrah dan pergi meninggalkan rumah sakit. Li Xion melihat sebuah papan promosi. Li Xion jadi teringat kenangannya bersama Qiyun. Di sisi lain, Gao dibuat ketakutan karena Invisible General akan segera dirilis. Gao memerintahkan Fang untuk menghentikan kerjaan lain dan fokus meluncurkan game yang hampir persis dengan Invisible General. Bagi Fang ini tidak bagus. Dia meminta Gao untuk berhenti memberoskan dana dan tenaga untuk mengawasi Li Xion. Mereka juga akan segera IPO. Kalau sudah demikian, Li Xion tidak akan bisa mengejar mereka. Namun Gao masih tidak mau kalah. Dia tetap mengotak memerintahkan Fang untuk ikut omongannya. Qiyun pun sudah keluar dari rumah sakit. Li Xion terus mengawasi. Akhirnya Li Xion membuat janji untuk bertemu dengan Pak Lin. Li Xion pun mengajak Qiyun untuk bertemu Pak Lin. Kini mereka sudah bisa ngomong dan tidak saling menyerang lagi. Mereka pun sudah bisa berbicara santai dan sedikit flashback tentang masalah mereka. Ya, kebetulan keduanya sama-sama murid kesayangan Pak Lin. Mereka tiba di rumah Pak Lin. Pak Lin pun menyambut kedatangan mereka. Li Xion pun juga terlihat bercerita dengan santai bagaimana dirinya saat di penjara. Suasana sangat bahagia saat mereka saling bercerita. Kedatangan mereka kali ini ingin meminta bantuan istri Pak Lin. Tentu saja permintaan mereka langsung disetujui. Pak Lin pun memberikan beberapa masukan untuk Li Xion. Supaya Li Xion tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti dulu. Qiyun merasa mereka menemukan sejarawan yang sangat tepat. Apalagi mereka memiliki keuntungan untuk mempromosikan game ini secara gratis. Saat Qiyun hendak pergi, tiba-tiba Li Xion meminta maaf. Bagi Qiyun sakit dia tidak parah, jadi dia tidak mau Li Xion merasa bersalah. Tapi Li Xion meminta maaf untuk kejadian masa lalu juga. Dia juga tidak menyangka ternyata Qiyun selama ini sangat menderita. Bahagian Li Xion percaya ucapan Qiyun yang merasa baik-baik saja saat di luar negeri. Qiyun pun sudah melupakan masa lalu itu. Dia merasa ucapan Gou memang ada benarnya. Kamu tidak akan bisa mendaki gunung sendirian. Kamu tidak boleh merendah. Aku tidak mengizinkan hal itu. Intinya Qiyun merasa Li Xion membutuhkan mereka. Dia stay di Faye yang juga bukan karena Li Xion. Dia suka perjuangan orang-orang yang berada di perusahaan itu. Dia juga sempat mengejak kini kemampuan Li Xion yang sudah berkurang. Li Xion pun mengajak Qiyun untuk berjabat tangan sebagai rekan kerja biasa. Setelah itu Li Xion berjalan pergi. Qiyun benar-benar salut kepada Li Xion yang tidak pernah sedikitpun menoleh ke belakang. Qiyun tidak menyesal. Bagi dia Li Xion layak untuk dikejar. Karena Li Xion sangat spesial. Li Xion orangnya tidak pernah meragukan diri sendiri. Hal ini Li yang memotivasi Qiyun untuk tidak takut apapun jika dia sudah bersama Li Xion. Di sini mereka melihat hasil dari pembuatan game mereka. Rupanya peminat game Invisible General meningkat drastis. Bahkan mereka masuk ke daftar 3 tertinggi dalam pengunduhan. Semua senang akan pencapaian ini. Li Xion yang cuek juga diam-diam memperhatikan rating game pembuatan mereka. Kebahagiaan bertambah di mana game mereka ada yang melakukan top up. Pemasukan pertama perusahaan ini pun sudah terlihat. Direktur Dong sangat bersemangat. Dia ingin menyampaikan beberapa kata. Tidak lama dia meminta Qiyun untuk menyampaikan beberapa kata-kata kepada yang lainnya. Qiyun pun berterima kasih atas kerja keras mereka semua. Dia juga tidak lupa menyampaikan kata-kata buat Li Xion. Direktur Dong mengeluarkan uang untuk mentraktir mereka. Namun kini tugas Zhang Fang yang harus bisa memuaskan mereka dengan jumlah uang yang sangat kecil itu. Yang diberikan oleh Direktur Dong. Keduanya terlihat curi-curi pandan. Zhang Fang pun menyediakan cemilan sore untuk mereka semua. Dia membelikan es krim untuk semua karyawan. Dia sedikit mengejek Li Xion dan Qiyun yang terlihat rebutan es krim tadi. Tidak lama Direktur Dong kepikiran untuk foto bersama. Mereka pun foto bersama untuk merayakan kesuksesan mereka. Gao melihat keberhasilan mereka. Dia terlihat tidak senang. Dia juga terlihat minum-minum di sebuah bar. Saat dia pulang, dia melihat Nana sudah tertidur. Dia pun melihat Nana yang terus mengawasi perkembangan Li Xion dan perusahaan Fei Yang. Saat keesokan paginya, Gao meminta Nana untuk menjadi jurubicara game LNP selanjutnya. Nana sempat bertanya game itu game apa karena dia tidak pernah mendengar hal itu. Gao berkata game itu persis sama dengan Invisible General. Nana pun menolak tawaran Gao. Gao agak kesal. Dia pun memaksa Nana sampai-sampai dia menyuapi Nana makan telur dengan sedikit paksaan. Nana pun mau tidak mau harus menurut dan menjadi jurubicara pada game ini. Gao pun datang berkunjung. Dia berkata Nana sudah bekerja keras. Dia memuji Nana. Nana mendadak berkata ingin melanjutkan pendidikannya di luar negeri. Gao memperbolehkan, tapi meminta tunggu beberapa tahun lagi. Tunggu dia pensiun, dia akan menemani Nana. Nana merasa itu terlalu lama. Gao pun masih ngotor dan berkata jika perusahaan masih membutuhkan Nana. Di sini terlihat Fei Yang bersiap-siap untuk melakukan pameran. Mereka melihat keramaian. Awalnya Xiao Qian mengira Chang Fang salah membuat nama. Namun setelah dilihat, ada yang salah. Rupanya ini merupakan pameran dari LNP. Sedangkan punya Fei Yang berada di depannya. Dan tidak ada pengunjung sama sekali. Li Xun pun datang melihat apa yang dilakukan Gao. Li Xun sudah menebak Gao pasti akan melakukan itu. Jadi dia hanya menghadapi Gao dengan senyuman saja. Xiao Qian terlihat ngomel-ngomel. Zhao Tung merasa hergemony ini plek-ketiplek menjiplak Invisible General mereka. Li Xun meminta mereka untuk mengabarkan kepada Chuyun supaya tidak perlu datang. Karena menurutnya mereka saja mau melaporkan LNP. Apalagi kalau Chuyun yang mengetahui hal ini. Zhao Tung tahu kalau pihak LNP memang suka menjiplak karya orang lain. Namun yang kacau, si Zhang Fang tidak terima. Dia membuat keributan di pameran LNP. Sampai-sampai membuat patung promosinya jatuh dan hancur. Bei Yang pun harus bertanggung jawab dengan masalah ini. Gao menghampiri mereka dan menjelek-jelekan game mereka. Bahkan dia juga berkata Li Xun bekerja dengan orang-orang idiot. Tapi menurut Li Xun, kalau idiot kok masih dijiplak juga? Mereka juga tidak diam saja dijelek-jelekan. Mereka akan terus berusaha mengembangkan game Invisible General. Selanjutnya terlihat Houning sibuk masak. Li Xun pun sibuk memperbaiki game mereka. Namun Houning dengan pede berkata kalau besok saat perilisan game Hergemony mereka akan bermasalah. Li Xun menangkap basah. Rupanya Houning meretas Hergemony. Hal ini membuat tim LNP menyelidiki siapa peretas itu. Gao langsung menyerahkan Li Xun. Dia pun yakin Li Xun akan kembali masuk penjara. Saat Houning kembali, Li Xun sangat marah dengan tindakan yang dilakukan Houning. Dia marah karena Houning bertindak tanpa izinnya. Karena berlisun mereka pasti akan melacak siapa yang melakukan hal itu. Namun Houning tidak takut sama sekali. Li Xun sangat marah. Dia pun sampai meminta Houning untuk pergi jika tidak mau mendengar omongannya. Mendengar perkataan Li Xun, Houning juga terselur emosi. Dia merasa dia melakukan semua ini demi Li Xun. Karena bagi dia, dengan kemampuan mereka tidak layak mereka tinggal di tempat seperti ini. Tidak lama rumah mereka dikunjungi oleh polisi, Houning pun mulai panik. Li Xun memintanya tenang. Dia akan melindungi Houning. Mereka pun dibawa untuk diselidiki. Fang berkata Li Xun telah menghapus virus itu. Gao pun memikirkan cara licik. Saat di tempat penyelidikan, Gao sengaja memfitnah Li Xun. Dia bahkan berkata memiliki data atas kecurangan Li Xun. Dimana dia berkata jika Li Xun menghapus data tetap penting tentang seven herjemony mereka. Pengacara Li Xun pun menyerahkan buktinya yang mereka miliki. Gao masih dengan jahat mendorong semua kesalahan pada Li Xun. Dan meminta Li Xun untuk dihukum dengan sangat tegas. Li Xun masih terlihat sangat santai. Dia pun menenangkan Houning. Cuyun datang. Cuyun pun memberikan pernyataan jika bukan Li Xun pelakunya. Gao masih ngotot kalau Li Xun yang melakukannya. Cuyun pun menjelaskan jam kejadian. Gao pun terdiam. Sedikit demi sedikit omongan Gao berhasil dipatahkan oleh Cuyun dan Li Xun. Cuyun pun memperlihatkan bukti lainnya. Dimana dia meminta polisi mengecek nomor portal ini. Karena nomor ini berhasil dari perusahaan LNP. Jadi orang dalamlah yang menghapus data inti mereka. Gao pun kalah telak. Namun pengacara Gao merasa Cuyun melakukan sebuah tindakan ilegal karena masuk ke server perusahaan mereka. Dan harus dijatuhkan hukuman penjara. Namun Cuyun merasa dia tidak melakukan kesalahan karena dia masuk ke server perusahaan Pei Yang. Dia melakukan ini supaya ada contoh demonstrasi kejadian. Karena bagi Cuyun, Gao pasti tahu bagaimana kesamaan sistem dari game mereka. Dia pun mempersilahkan Gao untuk melihat dan memeriksa dengan sangat jelas. Keduanya pun berhasil bebas. Cuyun kesal dengan apa yang dilakukan Hao Ning. Hao Ning tidak terima dimarahi oleh Cuyun. Karena menurut dia Li Xun masuk penjara karena Cuyun. Mereka pun berjalan pulang. Namun mereka melihat barang-barang Li Xun dan Hao Ning sudah dibuang keluar. Hao Ning sangat kesal. Dia pun kehilangan kesabaran. Dia mengeluarkan semua unuk-unuk di hatinya. Dia merasa Li Xun terlalu mementingkan Cuyun. Tapi Li Xun merasa dia sangat peduli sama mereka semua. Termaksud Hao Ning. Hao Ning tidak percaya. Dia berkata Li Xun akan menyesal nantinya. Li Xun akhirnya memutuskan untuk tinggal di kantor sementara. Dia meminta Cuyun berganti pakaiannya supaya tidak masuk angin. Cuyun pun meminjam celana Li Xun. Namun tidak jadi karena kebesaran. Li Xun pun meminta Cuyun untuk beristirahat di tempat yang sudah dia sediakan. Li Xun akan tidur di luar ruangan. Li Xun sudah semakin menunjukkan kepeduliannya terhadap Cuyun. Cuyun yang telah bangun mencari keberadaan Li Xun. Rupanya Li Xun tertidur di ruangan Pak Dong. Cuyun memperhatikan Li Xun dengan sangat seksama. Dia merasa flashback kembali ke masa lalu. Namun Li Xun kaget melihat Cuyun terus memperhatikannya sampai-sampai punggungnya kesakitan. Cuyun ingin membantunya. Namun Zhao Feng dan Xiao Qian masuk karena ruangan tidak dikunci. Mereka mendengar keributan di ruangan Pak Dong. Mereka menghampiri dan terdiam melihat pemandangan ini. Keduanya pun ikut mengejek mereka berdua dan meminta mereka melanjutkan kegiatan mereka. Alhasil ruangan kantor jadi sangat canggung. Keduanya masih mengejek Cuyun yang dianggap tidur berduaan di kantor bersama Li Xun. Cuyun berusaha menjelaskan keadaan sebenarnya. Namun mereka tidak percaya dan terus mencencengin Cuyun. Cuyun pun menghampiri Li Xun. Dia meminta Li Xun membantunya untuk menjelaskan. Menurut Li Xun apa yang dikatakan mereka memang benar adanya. Jika mereka memang tidur di kantor. Jadi tidak perlu menjelaskan. Cuyun pun hanya bisa pasrah dengan kelakuan mereka. Li Xun pun tersenyum melihat keadaan yang canggung ini. Saat di rumah Cuyun ingin mengirim pesan kepada Li Xun. Dia pun terlihat agak kasmaran kembali. Dia tidur sambil memeluk kemeja yang dipinjamkan oleh Li Xun. Selanjutnya Cuyun mengunjungi sebuah tempat yang memajang poster mereka dengan sangat besar. Namun Cuyun dibuat aneh mengapa poster mereka malah digeser. Rupanya ini adalah kerjaannya Fang dari LNV. Dia pun masih sempat menjelek-jelekkan game yang dibuat Pei Yang. Cuyun malas meladeni para pelagian ini. Namun Fang merasa dia sudah sering mendengar kata-kata itu. Bagi dia, pemenang ditentukan dari hasil akhir. Menurut dia, game yang dibuat Cuyun akan tenggelam karena minimnya penggemar. Dan kesamaan dalam pembuatan game itu sangat wajar bagi mereka. Fang merasa dia berhasil membalaskan dendamnya kepada Cuyun dan Li Xun. Cuyun tidak meladeni dan berjalan pergi saja. Saat Cuyun berjalan ke kantor, dia melihat Pak Dong sedang menjual mobilnya. Zao Tong merasa ini dilakukan untuk menyelamatkan krisis perusahaan. Zao Tong meminta Cuyun bersiap-siap kalau perusahaan akan segera gulung tikar. Menurut Cuyun, game mereka lebih smooth kinerjanya dibandingkan LNV. Tapi LNV menang dalam hal promosi. Apalagi Nana sangat terkenal di mana-mana. Pengguna LNV juga sangat luas. Jadi dapat dipastikan Fei Yang kini akan susah untuk bangkit. LNV tidak terlihat ingin mengembangkan game ini. Mereka hanya mencari keuntungan sementara dan memang ingin menekan Fei Yang. Apalagi pekerja lain tidak datang. Hal ini membuat Zao Tong merasa mereka sudah tidak bersemangat lagi. Cuyun masih tidak menyerah dan merasa semua itu masih ada harapan. Dia meminta Zao Tong fokus pada pembaruan Invisible General ini. Cuyun pun mencari keberadaan Li Xun. Dia menemukan Li Xun sedang berbicara dengan beberapa wanita di kafe. Cuyun bertanya soal kelanjutan game mereka. Bagi Li Xun, mereka hanya perlu ikutin arus. Tetap melakukan pembaruan karena sudah tidak mungkin mundur. Tidak perlu melakukan promosi lagi karena harus mengurangi kerugian. Namun game itu tetap harus berjalan seperti biasa. Cuyun kesal Li Xun malah minum-minum kopi di sini. Menurut Li Xun ini adalah privasinya. Soal Cuyun tidak ada hak untuk melarangnya. Cuyun melemparkan ke meja Li Xun karena dia sangat kesal. Li Xun bertanya soal kemejanya yang tidak dicuci. Saat kembali ke perusahaan, Cuyun melihat semua sedang beres-beres. Mereka merasa kini akan menjadi hari akhir mereka. Direktur Dong Ane kenapa semuanya lesu dan mengira perusahaan akan segera berakhir. Dia meletakkan setas uang dan mengajak semuanya pergi berekreasi. Karena kedepannya mereka akan mengerjakan proyek besar. Mereka pun melakukan rekreasi pertama mereka. Cuyun sempat protes karena cuaca sedang dingin. Mereka meminta Cuyun untuk ikut saja dan jangan banyak protes. Cuyun sempat menyindir soal Li Xun yang semalaman pergi minum kopi. Tapi menurut Xiao Qian, Li Xun sedang bekerja keras lembur di kantor. Cuyun pun menutup jendela mobil. Namun ada yang menyangkut. Dia menghalangi menggunakan badannya. Supaya Li Xun tidak terkena dinginnya angin. Li Xun diam-diam tersenyum melihat tindakan Cuyun. Mereka pun dibawa ke sebuah penginapan pemandian air panas. Cuyun merasa dia tidak ada persiapan. Semuanya nge kalau Cuyun membutuhkan alat make up. Bagi mereka Cuyun gak perlu make up sudah cantik kok. Direktur Dong mengajak mereka semua untuk makan bersama. Mereka pun menikmati makan-makan mereka sambil minum alkohol. Seperti biasa, Li Xun tidak mengizinkan Cuyun minum alkohol. Namun Cuyun tetap ngotot dan tidak mau terlihat lemah. Mereka pun bersenang-senang menikmati liburan mereka kali ini. Tidak lama Li Xun bertanya soal Direktur Dong yang baru memulai bisnis. Direktur Dong menceritakan kisah dia dan bagaimana dia memutuskan untuk membuka perusahaan IT. Karena suasana semakin senduh, Jiao Tong mengeluarkan unuk-unuknya. Xiao Qian juga sudah frustasi dan mereka tidak bersemangat untuk melanjutkan kerjaan. Karena perusahaan mereka sedang bermasalah soal keuangan. Apalagi LNP terus-terusan menyerang mereka. Li Xun yang mendengar semua itu pun langsung meninggalkan mereka. Cuyun pun menceritakan sebuah kisah sebenarnya tentang masalah mereka dan LNP. Dan mengapa LNP menyerang mereka. Cuyun juga berkata inilah kenapa dia bisa mengikuti Li Xun ke Fei Yang. Karena dia merasa dia harus mendukung Li Xun sepenuhnya. Mendengar semua itu, semua pasukan Fei Yang menjadi termotivasi dan ingin terus maju untuk mensukseskan proyek mereka. Mereka seperti mengumpulkan kembali semangat juang mereka. Rupanya Direktur Dong sudah mengetahui semua kisah sebenarnya antara mereka dan LNP. Serta kisah masa lalu Li Xun. Cuyun kembali ke kamar. Dia mendapati dirinya sekamar dengan Li Xun. Dia awalnya mengira kalau dia salah kamar. Dia ingin menyewa kamar lain. Li Xun membebaskan pilihan Cuyun. Saat Li Xun pergi, Cuyun menemukan sebuah foto. Dia pun akhirnya tahu kalau pada saat dia membuang foto itu, Li Xun memungut dan menyimpannya. Di sisi lain, Cuyun juga tahu apa pendapat Li Xun tentang Cuyun selama ini. Dia menceritakan semuanya kepada Direktur Dong. Li Xun rupanya banyak memuji Cuyun. Li Xun terlihat mandi di pemandian air panas. Cuyun pun datang. Keduanya berendam bersama. Tidak lama, Cuyun mengungkit masa lalu mereka. Dia dan Li Xun kini saling mengabaikan satu sama lain. Dia bertanya apakah ada kesempatan untuk memulai lagi. Li Xun merasa dia sudah melupakan segalanya. Dia meminta Cuyun untuk tidak terlalu jujur. Karena akan menjadi orang yang dirugikan. Semuanya sudah menjadi masa lalu bagi dia. Dia pun naik. Dia meminta Cuyun jangan berendam kelamaan. Jika tenggelam tidak ada yang menyelamatkan. Cuyun merasa semua omongan Li Xun tidak ada yang waras. Kesokan paginya, Cuyun membawakan sarapan. Dia bertanya apakah Li Xun ada cara untuk membalas LNP. Karena Cuyun sedikit kesal dengan beberapa omongan Fang. Dia begitu membenci Fang yang terlalu percaya diri untuk menghancurkan Fei Yang. Dia sangat marah Fang memperlakukan dia seperti itu. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Li Xun merasa Cuyun bukannya takut terhadap Fang. Tapi dia takut tidak bisa mengalahkan Fang. Cuyun masih merasa bersalah dengan semua yang terjadi. Karena menurut dia masalah ini semua bisa terjadi karena dirinya. Sehingga Li Xun pun ikut terhibat masalah. Li Xun meminta Cuyun tenang. Karena bagi dia Cuyun terus mengalasi mereka karena takut pada mereka. Sedangkan mereka takut padaku. Jadi mereka mengamatiku. Karena menurut Li Xun juga, jika mereka terus-terusan mencari cara untuk menjatuhkanku, akan kupergunakan kesempatan ini untuk menyerang mereka. Jadi ini akan adil. Jadi kamu takut pada siapa? Aku tidak takut pada siapapun. Li Xun bertanya, apakah kau masih percaya padaku? Cuyun akan terus percaya pada Li Xun. Selanjutnya, Direktur Dong menjelaskan jika ada yang ingin disampaikan oleh Li Xun. Li Xun pun mengumumkan akan memulai proyek baru pada hari ini. Li Xun mengajak semuanya rapat dan menyerahkan proposal proyek mereka. Zhang Fang ragu apakah hal ini akan berhasil. Apalagi perusahaan mereka sedang dalam keadaan kritis. Zhao Tong juga bingung. Perasaan uang di penghasilan penjualan mobil Direktur Dong juga tidak banyak. Mereka mau dapat dana dari mana untuk membuat proyek ini. Direktur Dong mengumumkan jika Li Xun yang akan membiayai proyek kali ini. Dia pun menjadi pemegang saham terbesar di perusahaan ini. Zhang Fang ingin berpindah, namun mereka semua tetap dibawah ke pemimpinan Direktur Dong. Zhang Fang mundur lagi. Dia memang deril penjelas sejati. Li Xun pun memperlihatkan rencana pembuatan game terbarunya. Dia menampilkan beberapa karakter wanita. Semua pria merasa tertarik dengan tampilan ini. Akhirnya Cuyun tahu jika Li Xun beberapa hari ini mengumpulkan material. Zhao Tong merasa tertarik dengan game ini. Cuyun salah satu orang yang protes, dia merasa aneh dan bertanya game apaan ini. Li Xun pun menjelaskan maksud dan tujuan landasan game ini. Dan trik dia supaya membuat para pemain terus tertarik dan mencari tahu pasangan sejati mereka. Jadi sekali dayung dua pulau terlampau. Dengan adanya alur cerita game seperti ini, bisa memancing pemain untuk terus melakukan pengisian ulang. Supaya bisa membuka kotak misterius itu. Zhao Tong merasa game ini sangat berpotensi dan akan meledak. Semuanya setuju. Apalagi Zhang Fang sudah tidak sabar untuk memainkan game ini. Tapi lagi-lagi Cuyun protes karena tampilan game ini begitu vulgar. Wanita-wanita yang diciptakan Li Xun juga menurutnya terlalu vulgar untuk dilihat. Menurut Li Xun, kamu terlalu sensitif karena ini hanya draft contoh. Karena nanti akan ada banyak karakter wanita lainnya yang akan muncul. Dengan berbagai alasan, Cuyun berusaha memprotes game ini. Li Xun mampu membalas semua kata-kata Cuyun dan memberikan penjelasan yang maksud akal. Cuyun protes keras dan merasa Li Xun malah fokus mengejar gadis. Li Xun pun malas berdebat. Dia pun meminta pengumutan suara. Cuyun kalah telak. Alhasil Cuyun malas melanjutkan rapat. Mau tidak mau, Li Xun harus memujuk Cuyun. Dia meminta Cuyun jangan marah. Nanti dia akan menjelaskan detail semuanya setelah selesai rapat. Cuyun pun senang diperlakukan demikian. Cuyun terus menunggu penjelasan. Tapi Li Xun tak kunjung membicarakan hal itu dengannya. Alhasil dia pura-pura ingin mengambil barang. Namun dia tidak sampai. Li Xun pun membantunya. Namun keduanya berada di posisi terlalu dekat. Kecanggungan terjadi. Cuyun yang hendak pergi terjatuh. Keduanya masih diam dan saling memandangi. Tiba-tiba ranjangnya jatuh. Membuat Jangfang dan Jowteng terkejut. Mereka pun masuk ke ruangan itu. Mereka pun pura-pura tidak melihat kejadian itu. Dan langsung mengambil payung itu pergi. Ya ampun adegan ini buat Cici sakit perut saat menontonnya berulang-ulang loh gengs. Li Xun memperbaiki ranjang itu. Cuyun berkata harusnya Li Xun menyediakan bom atom. Bukan proyek ketapel kayak begini. Namun Li Xun tidak mau mengambil pusing. Dia hanya melakukan yang dia sukai saja. Karena Li Xun tidak berniat mengalahkan mereka. Begini saja mereka sudah ketakutan. Li Xun pun tidak berubah sama sekali. Namun Cuyun tidak akan membantu Li Xun dalam proyek kali. Itu memang niat Li Xun. Dia ingin Cuyun terus fokus pada game Invisible General mereka. Kini Cuyun paham maksud Li Xun. Li Xun meminta Cuyun mengosongkan waktunya. Dia ingin meminta Cuyun bertanggung jawab karena telah merusak ranjangnya. Cuyun mencarikan rumah sewaan buat Li Xun. Kini Li Xun tidak perlu tinggal di kantor lagi. Li Xun melihat-lihat keadaan kamar. Li Xun meminta menyisakan sebuah kamar untuk Houning. Karena dia yakin Houning akan kembali. Keduanya pun pergi berbelanja keperluan rumah dan merapikan ruangan. Saat Cuyun asyik merapikan ruangan, dia melihat kemeja putih. Dia bertanya kepada Li Xun mengapa tidak merapikan kemeja ini. Li Xun sudah menjadikannya sebuah piyama. Namun belum dicuci. Bagi Li Xun belum kotor, jadi tidak perlu dicuci. Cuyun pun jadi malu-malu melihat Li Xun segampang itu menjawabnya. Keduanya pun membahas soal Gao yang berencana mengakui sisir LNP. Menurut Li Xun, Gao tidak akan mudah melakukan itu. Karena kalau itu terjadi, Li Xun akan mengubah margenya. Cuyun kali ini bertanya apakah Li Xun sudah punya rencana untuk mengalahkan Gao. Li Xun belum ada cara sama sekali. Dia ingin Cuyun fokus saja pada proyek yang ada. Cuyun tidak ingin Li Xun berbuat gegabah seperti itu. Dia ingin Li Xun mengkomunikasikan semua rencananya. Li Xun pun jadi teringat masa lalu. Cuyun pun merasa kata-kata yang muncul dari mulutnya tidak pernah berubah. Ren T di sini lagi sedikit galau. Dikarenakan Jin Xun kini berubah semenjak dia sudah sangat terkenal. Bahkan Ren T merasa Jin Xun selalu fokus pada uang dan uang. Tidak mementingkan kualitas musik. Karena hal itu Ren T memutuskan untuk putus dan keluar dari band. Gossip ini pun tersebar di sosial media. Ren T merasa Jin Xun sekarang berubah drastis. Bahkan terus menghabiskan uang. Dan menjadi orang yang berbeda. Ren T mahbuk di sini. Dia pun tidak mau terlalu memusingkan apa yang terjadi. Dia mengajak yang lainnya untuk menghilangkan stres dengan bersenang-senang memainkan alat musik. Di sini Fang mencari tahu soal Houning. Fang berkata Houning memiliki sebuah riwayat yaitu dia pernah meretas perusahaan internet. Dia selama ini terus mengikuti Li Xun. Gao merasa kemampuan Houning sangat hebat. Namun Fang tahu kini Houning tak bersama Li Xun karena pertengkaran hebat. Gao memerintahkan Fang untuk mencari keberadaan Houning. Nana pun merasa aneh dengan gerak-gerik Fang dan Gao. Selanjutnya Xiu Jiu datang berkunjung. Cuyun aneh kenapa Xiu Jiu datang. Rupanya Xiu Jiu merasa dia memiliki kesibukan juga di sini. Zhao Teng yang melihat hal itu. Dia dengan cepat meminta Li Xun untuk menghalangi kedekatan Xiu Jiu dan Cuyun. Atau tidak nanti Cuyun direbut Xiu Jiu. Xiao Jin mendengar Xiu Jiu sudah datang. Dia dengan cepat menyambutnya. Xiu Jiu pun datang karena permintaan Li Xun untuk melakukan kerjasama. Cuyun dan yang lainnya tidak tahu akan rencana ini. Mereka pun mewawancarai Xiao Qian. Kini mereka mendapatkan jawaban dari Xiao Qian. Cuyun juga teringat bagaimana Li Xun bisa mendapatkan alamat email Xiu Jiu. Cuyun sudah yakin kalau Li Xun tidak akan melepaskan sumber daya seni yang begitu berbakat. Kini Cuyun berani bertaruh. Jika perusahaan ini tidak sukses dalam dua tahun ini, dia akan mencungkil matanya. Rapat berlangsung lama. Cuyun makin kepo sebenarnya apa yang mereka bicarakan ya. Cuyun pun menawarkan diri untuk ikut Xiu Jiu pulang. Dia pun menanyakan apa yang mereka bicarakan. Bagi Xiu Jiu, game yang akan mereka buat ini sangatlah bagus. Cuyun pun aneh kenapa seniman seperti Xiu Jiu juga suka game seperti ini. Aku seniman lho, bukan biarawan. Xiu Jiu memuji konsep game ini. Namun Xiu Jiu tetap saja tidak tertarik. Xiu Jiu takut mengganggu kesibukan Xiu Jiu. Dia meminta Xiu Jiu untuk menarik ucapannya jika dia tidak punya waktu. Xiu Jiu tergantung ucapan Xiu Jiu. Jika dia memerintahkan untuk mundur, Xiu Jiu akan mundur. Namun Cuyun sebenarnya senang jika Xiu Jiu mau membantu mereka. Tapi dia tidak mengerti batasan Lee Shun. Dia tidak ingin Xiu Jiu terlibat dengan masalah mereka. Namun bagi Xiu Jiu ini pekerjaan mudah. Kalau ini semua cepat selesai, dia akan dengan cepat membawa Cuyun untuk pergi. Karena dia di sini membantu Cuyun, bukan membantu Lee Shun. Xiu Jiu juga mengatakan rencana dia bulan depan yang akan melakukan pameran di Prancis. Dia meminta Cuyun menemani dia. Dia meminta Cuyun tidak buru-buru menjawabnya. Karena kita tidak tahu masa depan. The real sad boy yang super santai ya. Selanjutnya terlihat Gao mengunjungi sebuah tempat untuk bertemu. Rupanya di sini dia bertemu Hauning. Apakah Hauning akan berkhianat? Cuyun kembali ke rumah orang tuanya. Cuyun dibuat kaget tiba-tiba ada acara makan keluarga. Dan terdapat orang tua dan keluarga Xiu Jiu juga. Ibu Cuyun meminta Cuyun untuk ikut Xiu Jiu ke luar negeri. Xiu Jiu dengan polos berkata dia sudah mengajak Cuyun. Cuyun pun menerima panggilan. Akhirnya dia dengan cepat meninggalkan ruangan supaya gak banyak ditanya-tanya. Saat Cuyun menerima panggilan, rupanya Invisible General terkena masalah. Dimana game mereka diretas oleh orang lain. Cuyun pun menelpon Lee Shun. Lee Shun meminta Cuyun untuk tenang dan berada di rumah saja. Dia akan mengatasinya. Cuyun tidak bisa tinggal diam. Dia dengan cepat berkendara dan menuju ke Feiyang. Cuyun melihat dupanya Lee Shun sudah siap bergadang untuk memperbaiki masalah yang terjadi. Lee Shun sudah tahu siapa pelaku dari yang bertes Invisible General ini. Bahkan Lee Shun berkata Cuyun mengenal orang itu. Cuyun ingin melaporkan. Lee Shun menahan dan meminta Cuyun untuk tidak melakukan itu. Akhirnya Lee Shun menceritakan kisah hidup Haoning yang sesungguhnya. Haoning memang anak yang memiliki kemampuan pemograman yang luar biasa. Namun dia terus-menerus dimanfaatkan oleh orang lain. Sehingga dia masuk penjara sebanyak dua kali. Sedangkan Cuyun membenci orang-orang yang memanfaatkan IT untuk membuat kecurangan. Maka dari itu, Cuyun merasa Lee Shun terus-terusan membelah Haoning yang notabene memang bermasalah. Menurut Lee Shun, Haoning itu kurang keseorang yang berada di sampingnya untuk menolongnya. Keduanya pun kembali menginap lagi di kantor. Cuyun bangun dan menyelimuti Lee Shun. Lee Shun pun terbangun. Cuyun awalnya ingin pergi membeli sarapan yang sehat untuk Lee Shun. Namun Lee Shun bangkit dan mengajak Cuyun untuk pergi sarapan. Saat pulang ke rumah Lee Shun, Cuyun melihat tidak ada apapun di lemari es Lee Shun. Alhasil mie instan lah yang disarankan Lee Shun. Bagi Cuyun itu tidak sehat. Lee Shun meminta Cuyun untuk masak. Kurir pun datang membawa pesanan sayur mereka. Cuyun dan Lee Shun beraksi di lapur. Di mana nampak sekali bahwa Cuyun tidak bisa memasak. Keduanya pun heboh banget di dapur dan terlihat sedang mengeksekusi ikan tersebut. Masakan mereka pun selesai. Namun masakan ini kurang mengundang selera. Karena bentuknya yang aneh. Lee Shun mencoba mengeksekusi. Awalnya Lee Shun terdiam namun dia berkata enak. Cuyun pun mencobanya. Dan dia dengan segera membuangnya. Alhasil mie instan lah jalan ninja mereka. Keduanya masih sempat-sempatan rebutan makanan. Mereka berdua mencoba memperbaiki hasil retas Houning. Houning sadar kalau Cuyun sedang melacaknya. Dia pun mengirim kata idiot kepada Cuyun. Cuyun kesal Lee Shun bukannya membantunya malah fokus membuat gamenya. Dia merasa dia tidak takut jika Houning menyerang lagi. Toh bukan proyeknya. Cuyun pun memandangi Lee Shun. Cuyun pun ingin usaha sendiri. Alhasil dia putar balik lagi. Lee Shun masih sempat mengejeknya. Rupanya Cuyun masih bisa mengalah. Cuyun merasa Lee Shun lah yang mendesaknya. Lee Shun pun akhirnya mengeluarkan muka memelas. Kalau selama ini Cuyun bersikap baik kepada orang lain. Namun kasar padanya. Cuyun merasa dia selama ini sudah baik terhadap Lee Shun. Aku memasak, membersihkan rumah, dan lain-lain. Keduanya ini benar-benar suka menggaguh satu sama lain. Cuyun bersiap pulang, namun keduanya melihat salju turun. Seperti biasa, Cuyun selalu bahagia jika melihat salju turun. Dia pun menangkapnya. Dan Lee Shun pun menangkap salju itu juga. Membuat Cuyun teringat kembali akan masa lalu mereka. Cuyun pun ingin pergi. Tidak lama Lee Shun kembali memanggilnya dengan sebutan Tuan Putri. Membuat Cuyun kaget. Flashback-flashback dikit deh. Selanjutnya terlihat Direktur Dong mengajak Lee Shun berdiskusi. Cuyun penasaran apa yang mereka bahas. Jangfang disini juga melebih-lebihkan. Dia merasa Direktur Dong bukan orang biasa. Jika ada yang mengganggunya, akan... Hal ini membuat Cuyun khawatir dan langsung bertanya kepada Lee Shun apa solusi mereka. Lee Shun meminta Cuyun untuk tenang. Tapi Cuyun juga merasa semua ini terjadi pada Fei Yang karena Gao dan Fang mengincar mereka berdua. Lee Shun tidak panik sama sekali. Dia merasa Direktur Dong tidak akan tinggal diam. Karena semua usahanya sudah dia limpahkan ke sini. Jadi dia tidak akan membiarkan siapapun menginjak-ginjak mereka. Lee Shun berusaha meyakinkan Cuyun. Jika Direktur Dong pasti punya solusi. Mendengar hal itu Cuyun semakin khawatir sama cara mereka untuk menaklukkan Hao Ning. Apalagi tadi Cuyun mendengar kata-kata Jangfang jika Direktur Dong tidak segan membunuh orang. Cuyun memang sepolos itu. Di sini terlihat Hao Ning. Hao Ning dibuntuti oleh dua orang pria. Dia dengan cepat menghindar dan melarikan diri. Cuyun masih merasa tidak tenang. Dia pun kembali bertanya. Alhasil Lee Shun merasa risih. Dia pun membentak Cuyun dengan nada cukup tinggi. Cuyun tidak tinggal diam. Dia pun membalas kata-kata Lee Shun. Dia merasa Lee Shun tidak berubah dari dulu. Cuyun pun pergi. Lee Shun akhirnya menyusul. Cuyun mengeluarkan semua unek-uneknya. Dia tidak mau semuanya terlambat. Bagi dia proyek bisa dikerjakan hari lain. Namun masa depan tidak boleh terbuang sia-sia karena melakukan sesuatu yang merugikan diri sendiri. Cuyun pun ngomel-ngomel gitu deh. Alhasil Lee Shun tidak bisa melawan. Dia pun menuruti kata-kata Cuyun untuk menghubungi Direktur Dong. Mereka pun menyusul karena Haoning sudah ditemukan. Cuyun masih terlihat khawatir. Namun Lee Shun pergi menghampiri mereka. Tidak lama Lee Shun meminta Cuyun mengunci pintu mobil dan tidak membuka jendela. Cuyun melihat bayangan Lee Shun yang sedang mencekik Haoning. Dia dibuat semakin panik karena orang-orang Surhan Dong juga ikut masuk ke dalam. Cuyun tidak ingin kejadian tiga tahun lalu terulang. Dia dengan cepat berlari namun terlambat karena Lee Shun telah menjatuhkan Haoning ke bawah. Yang Cuyun lihat adalah Lee Shun tersenyum saat melakukan itu. Saat Lee Shun keluar dan menghampiri Cuyun, mata Cuyun terlihat ingin menangis. Lee Shun meminta Cuyun untuk tenang karena Haoning baik-baik saja. Rupanya Lee Shun hanya memberi Haoning pelajaran. Cuyun pun menampar Lee Shun. Dia merasa menyesal akan tiga tahun lalu. Karena tidak bisa menahan Lee Shun dan bahkan dia jadi orang pertama yang meninggalkan Lee Shun. Dia tidak ingin itu terjadi lagi. Lee Shun pun memeluknya. Dia berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Cuyun merasa Haoning seperti itu karena tidak ada orang di sampingnya. Bahkan Cuyun yang berada di samping Lee Shun juga tidak berhasil menolong Lee Shun. Hal itulah yang membuat Cuyun menyesalinya selama ini. Lee Shun berkata dia tidak pernah menyerahkan Cuyun sama sekali. Dia pun berjanji tidak akan menghancurkan dirinya lagi. Selanjutnya Cuyun sedikit curhat dengan Renti. Renti meminta Cuyun untuk tenang. Karena selama ada Cuyun tidak akan terjadi apapun kepada Lee Shun. Kesokannya Cuyun melihat keramaian di depan kantornya. Dia langsung masuk. Direktur Dong aneh melihat Cuyun datang. Cuyun bertanya keberadaan Haoning. Dia takut kalau mereka melakukan penyekapan ilegal. Menurut Direktur Dong malah mereka melayani Haoning dengan baik. Namun mereka gagal membujuk Haoning. Dia pun meminta Cuyun untuk membujuk Haoning. Di sini Cuyun mencoba berbicara dengan Haoning. Dia tahu apa yang Haoning rasakan saat ini. Dia juga berkata mereka memang perusahaan kecil. Jika tertangkap Haoning tidak akan mendapatkan masalah besar. Namun game ini bukan kerja keras satu orang. Melainkan kerja keras mereka semua yang bekerja di Feiyang. Cuyun ingin Haoning ikut dia untuk melihat sesuatu. Haoning bingung ini di mana ya? Cuyun pun memperlihatkan sebuah ruangan kepada Haoning. Di mana ruangan itu sengaja disiapkan Lee Shun untuknya. Bahkan Lee Shun menyimpan dan menyusun barang-barang Haoning. Cuyun tahu sebenarnya Haoning sengaja tidak pergi ke luar negeri. Karena berharap Lee Shun akan kembali mencarinya. Bagi Haoning hanya Lee Shun lah yang menganggapnya benar-benar seorang manusia. Cuyun menjelaskan bahwa Lee Shun masih belum bisa pergi. Karena masih ada masalah yang harus mereka selesaikan. Dia meminta Haoning datang sendiri kepada Lee Shun. Dia pun menempelkan password pintu rumah Lee Shun. Lee Shun dan Direktur Dong menunggu hasil dari bujukan Cuyun. Ya Cuyun memang berhasil membujuk Haoning. Dia pun bertanya soal kelanjutannya. Kalau maunya Direktur Dong mah ditenggelamkan saja. Bagi Cuyun itu bukan sebuah solusi. Dia meminta Haoning tetap di dekat mereka dan bekerja pada perusahaan Pei yang saja. Karena kata Lee Shun kemampuan Haoning sangat hebat. Kebetulan perusahaan mereka juga butuh orang hebat. Jadi daripada nanti Haoning berbuat masalah. Mending Haoning harus berada di dekat mereka saja deh. Cuyun yang masih sedikit kesal minta cuti. Bagi Lee Shun sikap Cuyun seperti ini sangat mengemaskan. Kalau kata Direktur Dong mah kalau sudah cantik ya mau gimana pun tetap terlihat imut. Haoning pun kembali menyiapkan makanan untuk Lee Shun. Awalnya suasana sangat hening. Akhirnya Lee Shun berkata, Aku tidak akan melarangmu untuk pergi. Tapi jika kau memutuskan untuk ikut denganku, aku akan membuatmu hidup dengan baik. Haoning pun menger. Lee Shun menceritakan satu kelemahan Cuyun. Akhirnya Haoning merasa ada hal yang Cuyun tidak bisa juga rupanya. Cuyun menggantung sebuah spanduk. Bagi Lee Shun sebenarnya spanduk itu ditujukan untuk dirinya. Cuyun tidak peduli. Semuanya sekarang harus menurut dengan arahannya. Karena dia tidak bisa percaya dengan penyelesaian mereka. Apalagi Pak Dong. Cuyun merasa Zhang Fang kurang menyukai Haoning. Namun bagi dia Zhang Fang hanya kasar di mulut saja. Tapi hatinya tidak demikian. Lee Shun malah merasa Zhang Fang lah yang harus hati-hati. Haoning terlihat terus mengawasi Zhang Fang. Zhang Fang pun merasa risih. Dia diperhatikan terus-menerus. Zhang Fang pun merasa dia bisa dengan gampang menghabisi Haoning yang krempeng. Akhirnya Haoning beraksi. Dia meretas komputer Zhang Fang dan memutarnya. Kehebohan terjadi. Cuyun pun meminta mereka kembali bekerja. Zhang Fang emosi. Lee Shun pun menghampiri dia berkata jika dirinya lah yang menyuruh Haoning melakukannya. Dia pun memberikan peringatan untuk Haoning supaya tidak melakukan lagi. Direktur Dong melihat keramaian itu pun akhirnya keluar dan bertanya apa yang terjadi. Seperti biasa Zhang Fang selalu menjadi korban sasarannya. Selanjutnya versi beta kotak misterius telah dirilis. Namun penggunanya tidak mengalami peningkatan. Rupanya Zhang Fang tidak melakukan promosi karena menurut dia biaya promosi itu terlalu tinggi. Dia takut hal ini tidak sukses lagi. Lee Shun masih terlihat sangat santai. Namun Lee Shun meminta bantuan renti. Selanjutnya terlihat Fang dan Gao mengejek tentang pengguna kotak misterius. Apalagi Fang yang memang merasa kini Fei yang semakin susah untuk bang. Apalagi Lee Shun sampai mendanai game ini sendiri. Menurut mereka game ini tidak memperoleh kesuksesan. Gao pun meminta Fang untuk mencuri isi kotak misterius. Bagi dia mereka harus punya maha karya. Karena karya-karya LNP ini tidak bertahan lama dan banyak mengalami penurunan. Memang LNP mempunyai banyak uang sedangkan Fei yang lemah di promosi dan publitas. Tapi LNP tidak bisa menciptakan karya yang wow. Sehingga mereka akan kesulitan untuk melakukan IPO. Fang mulai tidak setuju dengan ide Gao. Bagi dia ini bukan demi perusahaan lagi tapi demi dendam pribadi Gao kepada Lee Shun. Bagi Fang Lee Shun tidak sebodoh itu. Dia pasti akan menyerang balik jika Gao membajak gamenya. Gao merasa dia tidak takut. Dia malah balik memprovokator Fang. Dia juga berkata Fang tidak perlu takut karena dia tahu cara bagaimana mengatasinya. Sedikit selipan kisah Ren Di ya gengs. Ren Di ingin membantu Lee Shun dan Chuyun untuk melakukan promosi. Namun tanggapan Jin Chen membuat dia sangat malas meladirinya. Jin Chen meminta Ren Di menjelaskannya. Saat Ren Di berusaha menjelaskan, Jin Chen malah menerima panggilan dan pergi meninggalkan Ren Di. Rupanya di sini Ren Di baru sadar selama ini apa yang dilakukan Jin Chen demi Ren Di. Dia berusaha menemani produser Zhao minum-minum supaya Ren Di tidak di blacklist dari label manapun. Dia harus melayani produser Zhao. Ren Di pun kini sudah tahu kebenarannya. Saat Jin Chen malah parah di toilet, Ren Di ingin pergi. Jin Chen pun memohon kepada Ren Di untuk tidak meninggalkan dirinya. Kesokannya, Ren Di pergi menemani Jin Chen melakukan kegiatan. Kini dia merasa dimanfaatkan oleh Lee Shun dan Chuyun. Namun dia sangat iri dengan hubungan Lee Shun dan Chuyun yang tidak pernah berubah. Di sini Chuyun meminta promosi yang dilakukan tidak boleh mengarah kepada game mereka. Lee Shun ingin para penggemar yang menggali sendiri informasinya. Ren Di merasa ide mereka ini benar-benar luar biasa. Jin Chen pun melakukan pemotretan. Dia memposting di Weibo-nya. Hal ini pun menjadi sangat trending. Sehingga game kotak misterius juga mengalami penaikan soal pencariannya. Serta unduhan terus bertambah dan bertambah. Untuk meraihkan keberhasilan mereka, mereka pun melakukan foto bersama di studio. Mulai dari foto beramai-ramai dan hasil mereka pun memaksa Lee Shun dan Chuyun foto berdua. Apalagi Direktur Dong mendorong keduanya supaya fotonya terlihat lebih so sweet. Mereka pun melihat hasilnya dan mengejek Lee Shun dan Chuyun yang berfoto seperti foto pengantin. Lee Shun juga diam-diam terus memperhatikan Chuyun. Mereka adalah sekumpulan orang-orang yang suka mendesak keduanya untuk segera bersama. Mereka melihat hasil keuntungan dari game kotak misterius ini. Jangfang heboh dan merasa dia sukses melakukan promosi. Semua memandang sinis ke arah Jangfang. Jangfang kali ini berjanji akan menuruti dan tidak akan pelit dalam hal promosi lagi. Chuyun pun melihat Lee Shun yang tertidur karena lelah bergadang semalaman. Saat Chuyun ingin mematikan lampu, Houning berkata dia sudah terbiasa tidur dengan lampu yang menyala. Lee Shun pun terbangun. Sebagai orang yang peduli dengan Lee Shun, dia meminta Lee Shun untuk pulang dan istirahat. Selanjutnya terlihat Lee Shun sedang berpikir soal bagaimana Gao akan menjiplak karya kotak misterius ini. Lee Shun tahu kalau LNP akan berbuat curang. Makanya dia membuat banyak sekali kode unik. Jika LNP menyalin, dia akan segera melaporkannya. Bagaimanapun caranya dia akan membuat LNP menjiplak hasil karyanya. Fang terlihat membujuk Gao untuk tidak terpancing oleh Lee Shun. Tapi Gao semakin tersuluh emosi setelah mendengar tayangan Lee Shun yang mengatakan LNP sebagai perusahaan penjiplak. Gao pun meminta Fang untuk tidak mengaturnya. Houning dan Lee Shun tahu kini Gao masuk perangkap mereka. Kini Gao berusaha meretas kotak misterius. Nana yang melihat hal itu memberikan saran kepada Gao. Gao merasa otak Nana dan Fang sama saja. Nana merasa kini Gao sudah tidak tertolong. Houning pun berusaha menyerang balik Gao. Dia berhasil menyerang mereka dan mengirimkan kata loser. Auto pusing dah kepala Gao. Hahaha. Di sini Gao membelikan Nana sebuah kalung dan membawanya pergi makan ke sebuah restoran tempat di mana mereka pertama kali makan bersama. Nana mengajukan cerai kepada Gao. Gao meminta Nana untuk tidak memikirkan itu. Dia akan memenuhi permintaan Nana untuk tinggal di luar negeri dan melanjutkan studinya. Dia akan menemani Nana. Dia pun meminta maaf kepada Nana atas perlakuannya selama ini. Hati Nana pun tersentuh. Setelah kissing dengan sangat hot, Gao mengungkapkan keinginan dia untuk meminta Nana mengambil kode sumber kotak misterius. Nana merasa dia dimanfaatkan. Padahal menurut Nana, Gao tidak perlu demikian. Tapi ambisi Gao terlalu tinggi. Dia merasa dia akan kalah dengan Lee Shun jika dia tidak melakukan demikian. Apalagi kini kotak misterius banyak diminati para investor. Dia ingin Nana mendekati Lee Shun dan mengambil kode itu. Dia pun berkata kalau Nana memang masih suka pada Lee Shun. Dan memang itu yang Nana harapkan. Dia berkata dia akan mendorong dan membantu Nana untuk berada di samping Lee Shun. Nana pun kecewa berat. Padahal dia benaran terus kepada Gao. Dia menikahi Gao karena dia mengira Gao masih orang yang sama seperti dulu. Nana pun mengeluarkan kata-kata cerai. Gao makin tersulut emosi dan menamparnya. Nana pun kaget dia meminta Gao untuk tidak menyentuhnya. Kesokannya Nana masih sangat syok. Gao pun berkata dia akan menyetujui permintaan perceraian Nana dengan syarat Nana harus melakukan apa yang dia minta. Di sini terlihat Chuyun mendatangi sebuah tempat. Rupanya di sana dia pergi menemui Nana. Nana membahas kerjasama kotak misterius dengan Chuyun. Chuyun pun menerima panggilan Lee Shun. Lee Shun bertanya kenapa Chuyun pergi menemui Nana. Chuyun juga tidak tahu apa yang mereka rencanakan. Namun bagi Chuyun ada yang aneh dengan hal ini. Saat kembali ke perusahaan, Chuyun mendapatkan kabar gembira. Di mana Invisible General kini mendapatkan sebuah undangan penghargaan. Awalnya mereka mengira ini penipuan. Namun setelah diselidiki, rupanya ini adalah kenyataan. Dan mereka satu-satunya mobile game yang memperoleh penghargaan itu. Dan Chuyun juga tahu siapa yang merekomendasikan game mereka. Saat Zhao Thang membacakan nama-nama tanggung undangan, Chuyun pun bertanya apakah mereka harus pergi. Lee Shun merasa mereka wajib banget untuk pergi. Bahkan mereka harus datang dengan penuh gaya. Hari H pun tiba, Chuyun aneh kenapa ruangan saat sepi. Rupanya yang lainnya sudah menuju ke TKP. Chuyun pun mengajak Lee Shun untuk pergi. Bagi Lee Shun, Chuyun tidak boleh berpenampilan demikian. Apalagi dia satu-satunya wanita. Harus menaikkan mood feiyang. Lee Shun menyiapkan sesuatu. Chuyun pun tersenyum setelah membuka box itu. Lee Shun dan Chuyun pun telah hadir di TKP. Karyawan feiyang kagum melihat kecantikan Chuyun. Sebagai tamu undangan, mereka sangat disambut kehadirannya. Namun mereka bertemu dengan tim LNP. Gao terus memandangi Lee Shun. Lee Shun dengan muka resehnya tidak takut dan terus memandangi mereka. Siapa takut ya? Penghargaan pun sudah diterima oleh feiyang. Direktur Dong meminta Lee Shun untuk mewakili feiyang berpidato. Lee Shun berkata penghargaan ini didapatkan dari semua kerja keras karyawan feiyang. Dia pun tidak lupa berterima kasih kepada Gao. Karena sebelumnya dia pernah datang ke sini untuk melihat penghargaan. Kali ini dialah yang mendapatkan penghargaan ini. Dia juga sedikit menyindir soal nasib Seven Kingdom-nya Gao. Dimana pelagia tetaplah tidak akan bisa mengalahkan yang sesungguhnya. Gao hanya bisa diam dan tersenyum mendengar sendirannya Lee Shun. Rupanya Lee Shun banyak menolak para investor. Karena para investor hanya tertarik pada game mereka. Lee Shun mempunyai rencana berbeda terhadap feiyang. Dia akan tetap pada tekadnya. Membuat pengobatan dari. Jadi dia hanya akan mengandalkan diri sendiri. Karena menurut dia orang yang dari awal percaya pada dirinya. Akan terus percaya pada dirinya. Bukan karena barang yang mereka buat. Di sini nampak sekali Lee Shun menginsaratkan Chuyun yang tidak pernah gentar untuk terus berada di sisinya. Lee Shun dan Haoning terlihat sedang menunggu kedatangan Nana. Saat Nana muncul, Haoning segera pergi. Di sisi lain, Chuyun mencari keberadaan Lee Shun. Dia melihat Lee Shun bersama Nana. Haoning dengan cepat menarik Chuyun. Nana membahas masa lalu dan apa yang terjadi dengan Gao dan LNP. Dia merasa semua orang berubah kecuali Lee Shun. Gao melihat keduanya sedang berbicara. Chuyun akhirnya mengetahui rupanya ini memang rencana Lee Shun dan Haoning. Mereka berencana memberikan kode sumbernya kepada LNP. Tapi tidak mau terlihat belak-belakan. Chuyun kesal kenapa dia satu-satunya orang yang tidak tahu hal ini. Haoning pun aneh. Padahal Chuyun dan Lee Shun tidak ada hubungan apapun. Kenapa dia harus selalu memikirkan perasaan Chuyun? Kamu cemburu ya? Akhirnya Chuyun meminta Haoning memberitahukannya jika keduanya bertemu. Haoning merasa Lee Shun jadi tidak bebas bergerak karena Chuyun. Chuyun pun mengancam Haoning. Haoning tidak bisa berkutik deh. Setelah itu, Gao tetap terlihat mendesak Nana untuk mengambil kode sumber kotak misteri. Selanjutnya, Haoning tertangkap basah oleh Chuyun karena Chuyun mengetahui jika Haoning ingin menginap di kantor. Dan kebetulan Chuyun sedang lembur. Chuyun pun mengetahui kalau Lee Shun dan Nana akan berada di rumah Lee Shun. Makanya Haoning menghindar. Sedangkan di sisi lain, Lee Shun dan Nana pergi ke sebuah bar minum-minum. Nana terlihat mabuk berat dan terus berbicara sendirian. Nana mabuk dan tertidur di rumah Lee Shun. Dia melihat laptop Lee Shun. Dia pun mencuri kode sumber itu. Lee Shun sudah menunggu di depan. Dia berkata, Apa kau akan memberitahukan Gao dan meminta aku bertanggung jawab soal dirimu? Nana merasa Lee Shun tahu rencana mereka. Nana juga tahu ternyata ini jebakan Lee Shun untuk Gao. Tapi Nana akan tetap menyerahkan kode ini. Bagi Nana, dia melakukan ini bukan demi Lee Shun, tapi demi dirinya sendiri. Nana bertanya, Apa kau pernah memikirkanku? Lee Shun berkata, Dia berhutang permintaan maaf. Dia pun mengucapkan maaf. Dan kini dia sudah tidak berhutang lagi dengan Nana. Nana merasa iri dengan Lee Shun dan Chuyun yang tidak pernah berubah sedikitpun. Lee Shun pun mengantar Nana turun. Chuyun melihat hal tersebut langsung auto bersembunyi. Saat Lee Shun mengirim pesan bertanya keberadaan Chuyun, Lee Shun mendengar bunyi ponsel. Dia yakin Chuyun di sekitar rumahnya. Chuyun masih sempat berbohong. Namun akhirnya dia ketangkap basah. Rupanya Chuyun kepo apa yang dilakukan Lee Shun dan Nana. Lee Shun berkata, Dia sudah memberikan kode itu. Dan dia memberikan saran yang terbaik untuk Nana. Namun pilihan ada di tangan Nana. Lee Shun meminta Chuyun bersiap-siap untuk segera menyewa seorang pengacara. Di sini Nana memberikan kodenya kepada Gao. Gao pun memenuhi janjinya dengan menyerahkan surat cerai. Namun Gao tahu kalau Nana tidak mencurinya, melainkan Lee Shun lah yang memberikan kode itu. Dia juga tahu rencana Lee Shun. Dia berjanji bahwa Nana tidak akan terlibat dalam hal ini. Dia pun menyerahkan semua harta pernikahan mereka kepada Nana. Dia akan dengan cepat mengirim Nana ke luar negeri. Nana bertanya, Bagaimana nasib Gao selanjutnya? Bagi Gao, hidup dia cukup unik. Lee Shun masuk penjara, mereka menikah. Lee Shun keluar, mereka bercerai. Dia pun meminta Nana untuk tidak ikut campur dengan urusannya lagi. Rupanya, usut punya usut, Gao terkena kanker otak stadium 1. Dokter pun menyarankannya untuk melakukan sebuah operasi kecil. Jika dia melakukan operasi dengan cepat, resikonya akan sangat kecil. Namun Gao menolak, karena dia tidak mau resiko apapun. Bagi dia, masih banyak urusan yang harus dia selesaikan, jadi dia tidak boleh terbaring di rumah sakit. Banyak hal penting yang harus dia selesaikan. Gao terlihat kembali ke Universitas Nanhu, dia pun masuk ke ruangan klub, di mana dia sedikit mengingat kenangan-kenangan mereka saat bersama. Dan di sana banyak sekali kenangannya bersama Lee Shun dan Chuyo. Di sini Gao dibuat pusing karena para staffnya merasa kode sumber misterius cinta sangat rumit. Karena jika diubah, maka fungsi dari kode ini akan berubah total juga. Semua pun memutar otak gimana cara mereka bisa menggunakan kode ini tanpa terkena tuntutan. Semua dibuat bingung akan penyelesaiannya. Gao merasa mereka tidak perlu mencari cara lagi, karena Gao sadar ini adalah jebakan Lee Shun. Karena bagaimanapun kode ini digunakan dan diubah, semua tetap dalam pengendalian Lee Shun. Gao mengeluarkan ide gila, yaitu langsung salin saja kodenya. Staff lain tidak setuju, Fang juga merasa ini ide yang tidak masuk akal. Dia juga menyatakan tidak setuju. Gao berdiskusi dengan Fang, Fang merasa ide Gao bisa menjeruskan mereka ke penjara. Gao pun berkata bahwa mereka memiliki cara untuk mengatasi jika Fei yang menuntut. Fang merasa ini game pure buatan Lee Shun. Kau ingin bilang jika kode ini dapat internet? Memang mau dapat kodenya dari internet yang mana? Ini bukan game kaleng-kaleng loh. Apalagi di belakang Lee Shun bukan hanya modal pribadi. Banyak investor yang berada di belakang mereka, selain itu ada renti yang juga menjadi modal terbesar mereka. Jadi mereka tidak bisa sembarangan menyerang Lee Shun. Keduanya pun berdebat hebat, alhasil Gao memutuskan untuk memecat Fang. Fang juga dengan senang hati menjual sahamnya, dia ingin memperlihatkan kepada Gao, bahwa pengaruh dia sangat besar di perusahaan LNP. Karena dia selama ini yang membuat LNP sampai di posisi sekarang. Dia dapat memastikan jika dia keluar, maka akan banyak yang ikut mengundurkan diri juga. Dia juga meminta Gao untuk mati sendirian saja. Gao merasa dia tidak peduli dengan perusahaan yang terjun atau tidak di bursa saham. Gao memang terlalu terobsesi untuk mengalahkan Lee Shun. Selanjutnya terlihat Lee Shun bergadang untuk menyelesaikan permasalahan yang akan mereka hadapi kelak. Chuyun pun meminta Lee Shun untuk beristirahat. Bagi Lee Shun, mereka tidak boleh lengah sama sekali. Karena dia yakin setelah mendapatkan kode sumber, Gao akan mengubah dan memperbarui desain yang mereka punya. Chuyun tidak yakin mereka bisa mengalahkan Gao jika Gao sudah memiliki kode sumber. Lee Shun bertanya lagi, Apa kau mempercayai ku? Bagi Lee Shun setelah masalah ini selesai akan banyak waktu untuk mereka istirahat. Chuyun pun hanya bisa menemani Lee Shun saja. LNP melakukan perilisan pacar sempurna. Gao dengan berani melakukan promosi besar-besaran. Padahal baru versi beta. Ho Ning dan yang lainnya memeriksa kode mereka. Setelah dibandingkan, rupanya kode sumber yang digunakan pacar sempurna persis dengan kotak misterius. Mereka tidak melakukan perubahan sama sekali. Hal ini mempermudah mereka melakukan gugatan. Namun aneh, kenapa mereka dengan terang-terangan menjiplak tanpa mengubah ya? Menurut Miao Miao, pasti Gao sudah menyiapkan hal-hal lain supaya mereka tidak bisa dituntut. Lee Shun pun berkata mereka akan tetap melakukan gugatan. Dia meminta Miao Miao mengumpulkan perusahaan-perusahaan yang pernah ada kasus hak cipta dengan LNP. Semua biaya akan ditanggung Fei Yang. Dan dia juga meminta dikumpulkan bukti-bukti yang lebih lengkap. Chuyun terlihat khawatir. Lee Shun meminta Chuyun tidak usah terlalu banyak pikir. Tidak lama, punggung Lee Shun terasa sakit. Dia pun pingsan. Chuyun dengan cepat membawanya menggunakan ambulans. Lee Shun terus menggenggam tangan Chuyun. Bahkan mau dibawa masuk juga tidak mau lepas lho. Malah makin erat. Sampai-sampai suster bilang, Hanya sebentar, mereka tidak akan berpisah selamanya. Chuyun pun membujuk Lee Shun dan akhirnya Lee Shun menurun. Chuyun mendengar hasil pemeriksaan Lee Shun. Untungnya Lee Shun tidak ada terkenal hal yang fatal. Dia hanya butuh istirahat dan olahraga saja. Biasa deh, terlalu banyak bergadang. Selanjutnya di sini terlihat Siucu pergi menemui Chuyun. Dia bertanya soal kabar Lee Shun. Siucu bertanya soal keputusan Chuyun akan ajakannya. Chuyun tetap memutuskan untuk tidak pergi. Akhirnya Siucu pun berkata dia datang untuk berpamitan. Dia juga menyerah akan peresahannya kepada Chuyun. Keduanya pun berpelukan. Siucu terlihat mendukung hubungan Lee Shun dan Chuyun. Dia meminta Chuyun untuk tetap terus menjaga kondisi mereka. Siucu banyak sekali memberikan masukan-masukan kepada Chuyun. The real sad boy yang bahagia ya. Lee Shun pun sudah pulang, namun dia panik ketika mendengar suara Chuyun. Chuyun langsung menuju kamar Lee Shun. Lee Shun pura-pura istirahat. Chuyun merasa ada yang aneh nih. Dia pun meminta Lee Shun menyerahkan laptopnya. Lee Shun akhirnya pasrah menyerahkan laptopnya. Tapi Chuyun masih yakin ada yang lainnya. Lee Shun tidak bisa menipu Chuyun. Chuyun pun menyita kedua laptop Lee Shun. Lee Shun ngambek tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lee Shun pun merasa kesakitan. Chuyun membantunya memijat. Akhirnya dia pun diomelin Chuyun deh. Chuyun berkata Lee Shun harus istirahat selama seminggu. Karena dia sudah meminta cuti. Lee Shun merasa Chuyun kini sudah semakin berani. Chuyun berkata dia bisa melakukan lebih dari ini loh. Lee Shun pun penasaran. Makanya harus cepat sembuh biar cepat Lee Shun membalas dendam kepadanya. Uh 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 so sweet amat sih. Kesokannya di kantor sudah diterapkan peraturan baru yaitu olahraga bersama. Semua harus menurut akan peraturan Chuyun. Kebetulan Miao Miao datang membawa kabar soal kasus yang akan mereka gugat. Miao Miao menceritakan permintaan Lee Shun. Dia juga yakin saat ini adalah waktu yang tepat untuk menggugat LNP. Surat gugatan dibawa ke LNP. Pengacara LNP masih sempat meremehkan dan ingin pergi liburan. Namun dia bertanya siapa yang menggugat. Saat dia membaca dokumen itu, dia memutuskan membatalkan tiket liburannya. Dia pun dengan segera pergi menemui Gao dan membahas soal gugatan Fei Yang. Dia merasa hal ini akan berpengaruh pada perusahaan LNP dalam terjun ke bursa saham. Gao merasa itu bukan sebuah masalah. Dia berani mengambil keputusan ini berarti dia sudah memiliki cara untuk mengatasinya. Dia meminta pengacara untuk tenang dan ikuti permintaannya saja. Pengacara tidak mampu berdebat dengan keegoisan Gao. Nana bersiap untuk pergi ke luar negeri. Fang pergi menemui Nana. Dia pun menceritakan apa yang terjadi pada Gao. Gao menutupi penyakitnya selama ini. Menurut Fang, Gao sudah memperlakukan Nana dengan baik. Dia berharap Nana dapat menyelamatkan Gao dari ide gilanya ini. Dia meminta Nana menggunakan hati nuraninya. Dia pun menyarankan Nana pergi menemui Lishun dan Chuyun. Serta membawa hasil pemeriksaan Gao. Dia yakin Lishun akan lulu karena Lishun terlihat dingin di luar saja. Tapi hatinya sangat peduli. Nana pergi ke perusahaan menemui Gao. Dia melihat Gao begitu bertekad mengalahkan Lishun meski dalam keadaan sakit parah. Akhirnya Nana pergi menemui Lishun dan Chuyun. Chuyun to the point bertanya mengapa mereka harus mencabut gugatan. Nana memperlihatkan hasil CT scan Gao. Gao tidak akan melakukan operasi jika masalah gugatan ini belum selesai. Nana juga menjelaskan dia datang ke sini tanpa diketahui Gao. Dan tanpa pengaruh siapapun. Lishun yakin ini ulah Fang. Chuyun mengantar Nana. Nana memohon kepada Chuyun untuk membujuk Lishun. Lishun terlihat sangat kesal. Chuyun berkata ini tumor ganas. Lishun masih tidak terima. Dia yakin ini ulah Fang. Dia bertanya apakah mereka begitu gampang untuk ditindas. Lishun yakin Fang dalang dari semua ini. Dia ingin mereka menyerah pada LNP. Dan melakukan hal licik ini. Karena Lishun tahu Gao sampai mati pun tidak akan menyerah pada mereka. Chuyun tidak mau berdebat. Dia pun menurut saja pada keputusan Lishun. Akhirnya Gao mengajak pengacara pihak Fei yang untuk berdiskusi. Gao dibuat kaget rupanya miau-miau pengacara Lishun. Pengacara pihak Lishun dan Gao melakukan negoisasi. Keduanya saling menyindir satu sama lain. Miau-miau juga tidak bisa ditindas. Dia membalas semua kata-kata pengacara Gao. Akhirnya Gao meminta pengacaranya untuk membiarkan mereka berdua berbicara. Gao bertanya kenapa tiba-tiba Lishun meminta miau-miau menemui mereka. Miau-miau berkata Nana menemui Lishun dan Chuyun. Mereka sudah tahu soal penyakit Gao. Namun Gao yakin Lishun adalah orang yang sangat tegas saat mengambil keputusan. Namun dia sudah tergerak karena mengetahui penyakit Gao. Namun Gao tidak peduli. Dia juga menjelaskan jika dia dengan terang-terangan menyalin kotak misterius karena dia memiliki hal yang menarik. Dia pun memperlihatkan sesuatu kepada miau-miau. Miau-miau kembali dan memperlihatkan ancaman Gao terhadap Lishun. Akhirnya miau-miau pun menelpon Chuyun dan berkata jika Lishun mencabut gugatannya. Miau-miau pun mengirimkan sebuah video kepada Chuyun. Lishun telah melihat hasil video itu. Di mana isi video itu memperlihatkan Gao dan Chuyun masuk ke kamar yang sama seolah-olah keduanya melakukan perselingkuhan. Gao yang licik bahkan sudah memikirkan bagaimana dia bermain trik menggunakan video ini. Jika pihak Lishun tidak mencabut gugatan. Chuyun pun melihat video tersebut. Chuyun yang mengetahui kejadian yang sebenarnya merasa semua isi video ini sangat memfitnah dirinya. Semuanya benar-benar permainan yang sudah disiapkan oleh Gao. Lishun frustasi dia terlihat kembali curhat dengan Ico. Dia bingung harus bagaimana. Karena kalau hal ini terkena pada dirinya dia pasti bisa melewatinya. Dia sudah melakukan yang terbaik. Dia yakin Chuyun tidak akan bisa tahan dengan julitan para netizen. Dia takut mental Chuyun akan terganggu. Dia kelihatan banget bingung harus bagaimana. Di sisi lain Gao dibuat pusing karena banyak sekali karyawan yang melakukan pengunduran massal. Namun dia bukan tenang malah semakin emosi. Dia merasa semua sengaja meninggalkan dia dengan alasan dia melakukan hal ekstrim. Padahal semua meninggalkannya karena kini LNV sudah tidak mencetak keuntungan besar bagi mereka. Dia pun merenakan semua staff yang ingin mengundurkan diri untuk pergi. Chuyun pun pergi menemui Gao. Gao memperlihatkan video itu. Chuyun yakin video itu hasil editan. Gao dengan percaya diri berkata bahwa video itu real. Dan dia bisa dengan gampang menyebarkan hal ini menggunakan akun TikTok Nana. Karena Nana adalah seorang selebritis terkenal. Maka hal ini akan dengan mudah tersebar luas. Chuyun pun meminta Gao mengirimkan video itu padanya. Chuyun merasa Gao melakukan hal yang sangat licik. Chuyun sempat bertanya. Apa kau tidak menyesali perbuatanmu? Kau sudah menarik aku, Nana dan dirimu sendiri untuk terjerumus ke dalam lubang yang jahat. Gao merasa sebelum dia mati dia akan tetap harus menang melawan Lee Shun. Tanpa ragu Chuyun memposting video itu, dia memperlihatkannya kepada Gao. Chuyun tidak takut sama sekali akan ancaman Gao. Gao terdiam akan tindakan yang dilakukan Chuyun. Gao melihat foto mereka dan dia menangis. Video tersebar dan menjadi trending. Zhao Teng dan yang lainnya heboh melihat berita itu menjadi trending di Weibo. Mereka juga akhirnya tahu apa yang diceritakan Chuyun sebenarnya adalah fakta. Lee Shun masih tertidur. Dia membuka ponselnya. Dia dibuat kaget akan video yang tersebar. Dia pun dengan cepat pergi menemui Chuyun. Chuyun mencium bau alkohol di badan Lee Shun. Namun Lee Shun dengan brutal mencium Chuyun. Dia bertanya apa yang Chuyun lakukan. Padahal dia sudah siap melakukan damai. Chuyun tidak terima. Dia tidak suka diperas. Dia tidak ingin usaha dia selama ini sia-sia. Dia tidak peduli dengan omongan orang tentangnya. Apalagi dia tidak bisa terima jika Lee Shun merendah. Dia tidak akan mengizinkan hal itu. Bagi Lee Shun tidak ada usaha yang sia-sia. Adegan 18++ ya. Yang masih kecil ayo segera tutup matanya. Selesai bercumbu mesra, keduanya pun terlihat tertidur. Chuyun mengucapkan selamat pagi dan ingin segera bangkit. Namun Lee Shun menahan Chuyun. Namun Chuyun menciumnya dan tetap memilih bangun. Chuyun terlihat bahagia sekali. Saat dia menggosok gigi, dia bertanya-tanya. Apakah kini mereka sudah balikannya? Banyak yang menjadi pertanyaan bagi Chuyun. Tapi semalam Lee Shun mabuk berat. Dia takut Lee Shun sudah melupakan apa yang dia ucapkan semalaman. Ya Chuyun hanya bisa pasrah deh. Saat Chuyun keluar, dia melihat Lee Shun sudah terbangun. Lee Shun meminta Chuyun untuk duduk di sampingnya. Lee Shun mengucapkan kalau dia selama ini tidak pernah menyatakan cinta pada siapapun. Dulu dia pernah mencintai seseorang. Namun dia menggunakan seluruh cara supaya wanita itu berinisiatif duluan. Namun dia sudah tidak punya energi untuk itu. Dia pun mengajak Chuyun untuk balikan. Dia tidak memaksa Chuyun untuk menjawabnya sekarang. Karena Lee Shun tahu saat ini bukanlah waktu yang tepat. Tanpa basa-basi, Chuyun dengan cepat menjawab. Chuyun memang tidak pandai menahan diri kalau sudah soal Lee Shun. Sebenarnya sejak awal Lee Shun sudah tahu kalau Chuyun masih berharap akan hubungan mereka. Dia juga tahu Chuyun yang sok-sok kuat soal sebagai rekan kerja saja. Lee Shun juga tahu Chuyun tidak berani mengungkapkannya karena takut ditolak Lee Shun. Dan mereka tidak bisa menjadi rekan kerja. Padahal menurut Lee Shun, Chuyun tidak perlu takut. Sedikit saja Chuyun buka mulut, dia pasti akan langsung mengiakan. Karena sebesar itu pula cinta Lee Shun kepada Chuyun. Di sini terlihat pihak pengacara Gao berbicara dengan Miao Miao soal negosiasi damai. Namun dengan tegas Miao Miao berkata Lee Shun menolak untuk berdamai. Sebesar apapun ganti ruginya, Lee Shun sudah tegas menolak. Selanjutnya Lee Shun dan Chuyun pergi ke perusahaan LMP untuk menemui Gao. Gao menyerahkan dokumen perdamaian. Lee Shun pun menutup dokumen itu. Dia bertanya, apakah kau sudah mengaku kalah? Dari awal kita kenal, kamu tidak pernah menang melawanku. Mau dari segi peringkat, proyek sekolah dan proyek-proyek lainnya, kamu tidak pernah menang sedikitpun. Dan kamu tidak bisa mengalahkanku. Aku bisa saja mencabut gugatan ini, tapi aku hanya ingin bertanya. Apa kamu sudah menyesal? Gao dengan tegas berkata, tidak. Lee Shun menghargai tekat Gao. Dia juga berkata, kamu masih ingat perkataanmu. Orang tidak akan bisa mendaki gunung sendirian. Dan aku tidak sendirian. Tiba-tiba dari hidung Gao mengeluarkan sebuah darah. Gao pun pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Sebenarnya, Lee Shun sedih sekali. Dia heran kenapa Gao tidak menyesal. Apakah sebenci itu dia padaku? Mengapa dia memaksakan diri sampai seperti itu? Mengapa dia ingin menang dariku? Padahal dia orang yang paling tahu kemampuan aku seperti apa. Jun meminta Lee Shun untuk tidak menyalahkan diri sendiri. Jun sebenarnya tahu apa yang dirasakan Gao. Karena saat Lee Shun di penjara, keduanya di luar. Yang satu melarikan diri. Dan yang satu terus maju dan tersesat. Lee Shun pun mulai kesal. Dia tidak mau menebak-nebak. Dia meminta Cuyun menjelaskannya. Lee Shun merasa kini Cuyun memihak pada Gao. Apa pandanganmu terhadapku jika aku mendorong Gao sampai mati? Di sisi lain Gao berada di rumah sakit. Dia merasa kini sudah cukup tenang. Dia kaget melihat Nana merawatnya. Nana memutuskan untuk menemani Gao operasi. Gao menolak. Dia tidak mau Nana mengasihani dirinya. Nana merasa dia tidak mengasihani Gao sama sekali. Dia melakukan ini karena perjanjian mereka saat menikah. Nana benar-benar mencintai Gao dalam keadaan apapun. Dia bahkan menyematkan kembali cincin pernikahan mereka. Nana mendengarkan penjelasan dokter mengenai kemungkinan operasi Gao. Nana sangat sedih Gao harus mengalami nasib yang seperti ini. Di sini Lee Shun bertanya, apakah Cuyun tidak mau menjatuhkan Gao? Dulu bagi Cuyun, targetnya memang demikian. Namun bagi dia ada hal yang lebih penting. Dia juga tidak mau Lee Shun terus-terusan hidup dalam kebencian. Membuat Lee Shun tidak fokus melakukan hal yang menjadi tujuan utamanya. Hal yang paling ditakuti Cuyun adalah ketika Lee Shun masuk jebakan Fang dan Gao. Ada benarnya katana tidak layak mereka hidup dalam kebencian yang berkepanjangan. Gao pun telah memangkas rambutnya. Dia sudah bersiap untuk melakukan operasi. Dia dan Nana memplanningkan kehidupan mereka setelah selesai operasi nanti. Hari H operasi tiba, Gao meminta untuk bertemu seseorang. Nana memanggil Cuyun. Dia berkata Gao ingin menemui Lee Shun. Jika tidak, dia tidak akan melakukan operasi. Awalnya Gao mengira Lee Shun yang datang. Cuyun meminta Gao fokus pada kesembuhan dan operasi saja. Setelah itu baru dibicarakan hal selanjutnya. Gao merasa sampai dia mati pun Lee Shun tidak akan mau menemuinya. Setelah Cuyun meminta Gao untuk fokus pada operasinya, Gao menceritakan masa lalu dia. Dimana dia mengaku bahwa dialah yang memberitahukan Fang soal kakak Lee Shun. Dia hanya ingin memberi pelajaran, namun malah terjadi hal yang tak terduga. Gao ketakutan. Dia sengaja membuat Lee Shun semakin membenci Fang. Gao merasa dia pernah memohon pada Lee Shun untuk tidak mendekati Fang. Karena dia sedikit lagi akan mencapai impiannya. Namun Lee Shun malah pergi menemui Fang. Cuyun berkata, Lee Shun melakukan demikian demi dirimu. Gao yang memang sudah terlanjur membenci Lee Shun terus-terusan mendorong semua kesalahan pada Fang. Dia takut Lee Shun tahu bahwa dialah dalang sebenarnya. Selama masa-masa ini, Gao selalu memimpikan kebersamaan mereka. Tentang mereka yang bersama di puncak gunung membahas proyek Lan Guan. Tentang mereka yang membahas mimpi-mimpi mereka. Kebahagiaan itu selalu membayangi otak Gao. Gao ingin sekali mendengar Lee Shun mengucapkan penyesalan. Gao pun memberontak. Dia tidak mau operasi jika Lee Shun tidak datang menemuinya. Nana pun datang berkata jika waktunya sudah tiba. Gao semakin tidak mau melakukan operasi dan dia malah ingin istirahat. Akhirnya Cuyun menerima panggilan dari Lee Shun. Lee Shun meminta telpon itu dispikirkan. Dia berkata, Kau tidak puas kan? Jika kau tidak puas maka pertahankan hidupmu. Hal ini membuat Gao tersadar bahwa Lee Shun telah memaafkan kesalahannya. Sebenarnya Lee Shun sangat dendam. Namun dia juga sebenarnya sangat peduli dengan persahabatan mereka. Akhirnya Gao pun mau dibawa ke ruangan operasi. Dia meminta Cuyun menyampaikan permintaan maafnya kepada Lee Shun. Sebenarnya di sini Lee Shun ada datang ke rumah sakit. Dan Gao pun melihat sosok Lee Shun. Sejujurnya Cuyun sudah tahu jawaban dari pertanyaan Gao. Lee Shun sudah pernah menjalani hidup tersiksa sendirian. Lee Shun adalah orang yang keras bagai batu. Jadi tidak mungkin seorang Lee Shun akan mengatakan menyesal dengan apa yang sudah dia perbuat. Cuyun pun pulang dan terlihat Lee Shun menunggu jawaban dari hasil operasi. Cuyun berkata operasi berjalan lancar. Lee Shun meminta Cuyun melakukan damai dengan mereka. Dia meminta Cuyun mengatur semuanya. Dan dia ingin mengambil kembali nama LNP. Cuyun menurut dengan semua permintaan Lee Shun. Bagi Cuyun, Lee Shun adalah seorang yang berhati lembut. Dia selalu mempercayai Lee Shun sepenuh hatinya. Selanjutnya terlihat pertemuan kedua pengacara dari pihak Fei Yang dan LNP. Mereka melakukan perjanjian perdamaian. Dengan membayar kerugian yang terjadi. Serta pengalihan nama LNP kepada Fei Yang. Kesepakatan untuk damai dari kedua belah pihak pun berjalan dengan lancar. Cuyun merasa nama LNP ini sangat memiliki makna yang besar bagi dia dan Lee Shun. Maka dari itu wajib mereka perjuangkan. Miao Miao merasa iri akan kegihan mereka. Miao Miao juga masih sempat memuji Lee Shun. Cuyun yang resep pun memberitahukan hal itu kepada Lee Shun. Staff Fei Yang terlihat sibuk beres-beres karena mereka akan segera melakukan renovasi. Biasa, Zhang Fang yang pelit selalu mengoceh-ngoceh. Mereka merasa kepelitan Zhang Fang tidak ada yang bisa kalahkan lagi. Namun saat Lee Shun datang, dia membawa sebuah kabar. Lee Shun dan Cuyun kini tidak akan membuat game. Dia menyerahkan pada Zhao Tong. Kini perusahaan mereka akan berubah nama menjadi LNP. Mereka semua menjadi pemegang saham resmi. Dan perusahaan masih dipimpin oleh Direktur Dong. Zhang Fang mendengar dia menjadi pemegang saham, dia langsung kegirangan. Dan dia bersiap menjadi orang yang tidak pelit lagi. Semua tertawa dan bahagia mendengar kabar ini. Mereka pun melakukan rapat kecil-kecilan serta membicarakan keinginan mereka ke depannya. Xiao Jin ingin segera menikah. Zhang Fang ingin keluar negeri dan bertemu jodoh. Pak Adong ingin membeli pesawat. Lee Shun malah dengan slow berkata itu semua mudah diwujudkan. Cuyun merasa Lee Shun mulai ngelantur. Mereka pun bertanya apa keinginan Cuyun. Cuyun berkata dia cukup terhalangi oleh orang ekspedisi yang ada di luar kantor mereka. Lee Shun dengan pede berkata lantai ini akan segera menjadi milik mereka. Wah, semuanya pun semakin bersemangat. Namun Cuyun dan Lee Shun mendapatkan surprise akan kehadiran orang tua Cuyun. Masih tidak berubah, ibu Cuyun sangat kesal karena Cuyun tidak jujur kepada mereka. Setiba di rumah Cuyun menjelaskan semua yang sebenarnya terjadi. Dan dia berkata kalau mereka kini kembali pacaran. Ibunya marah dan kesal. Dia mengungkapkan dari dulu sampai sekarang mereka tidak akan pernah menyetujui hubungan mereka. Cuyun tidak mau kalah dan masih bertekad pada pilihannya. Dulu mereka memang membuat kesalahan, namun mereka kini sudah berubah. Bagi ibu Cuyun, Lee Shun adalah sebuah aib. Apalagi Lee Shun memiliki riwayat di penjara. Karena ibunya yakin sifat Lee Shun tidak akan berubah. Cuyun tetap membela Lee Shun mati-matian. Di sisi lain, Pak Dong pergi menemui ayah Cuyun. Keduanya pun berbicara. Pak Dong berbicara mewakili Lee Shun. Ayah Cuyun merasa mereka justru menyelamatkan Cuyun supaya tidak salah jalan. Pak Dong tidak terima kenapa Cuyun bersama Lee Shun bisa dikatakan salah jalan. Ayah Cuyun bertanya memang apa yang spesial dari Lee Shun. Bagi Pak Dong, Lee Shun sudah menyelamatkan Fe yang itu adalah sesuatu yang spesial dari Lee Shun. Pak Dong banyak memberikan masukan dan pandangan kepada ayah Cuyun. Ayah Cuyun merasa apa yang dikatakan Pak Dong ada benarnya dan dia sangat setuju. Namun bagi ayah Cuyun semua keputusan dia serahkan pada mereka. Dia tidak mau terlibat. Eh, keduanya malah makin akab dan fokus pergi makan. Di sisi lain, Lee Shun pergi menemui mereka. Ibu Cuyun dengan tegas mengucapkan kata tidak setuju. Cuyun masih kekeh tetap di pihak Lee Shun. Lee Shun meminta ibunya memberikan persyaratan. Ibunya ingin Lee Shun menjauh dari Cuyun. Karena bagi dia, dulu Cuyun selalu menurun. Semenjak bersama Lee Shun, Cuyun menjadi melawan orang tuanya. Cuyun merasa percakapan mereka sudah tidak kondusif. Ibu Cuyun semakin keras, dia sampai kapanpun tidak akan menyetujui mereka. Lee Shun pun stay kalem. Dia berusaha menghargai dan mendengarkan ucapan ibu Cuyun. Namun dia meminta kembali ibu Cuyun menyebutkan persyaratannya. Persyaratan yang diucapkan ibu Cuyun adalah bagi dia Cuyun adalah anak satu-satunya. Permintaannya tidak muluk-muluk. Dia tidak butuh pasangan Cuyun yang kaya dan lain-lain. Dia hanya ingin Lee Shun menghilangkan daftar namanya dari nama kriminal dan melakukan pertemuan orang tua. Lee Shun hanya tersenyum. Bagi Lee Shun, Cuyun bisa lebih hebat dari itu. Ibunya pun sekakmat deh. Alhasil ibunya pergi dengan muka yang penuh kekesalan. Ayahnya pun akan berusaha membujuk ibu Cuyun. Saat Cuyun kembali, dia melihat Lee Shun belum pergi sama sekali. Lee Shun berkata ibu Cuyun begitu luar biasa dan belak-belakan. Mengapa Cuyun sangat pengecut? Bagi Cuyun, dia tidak takut sama sekali. Cuyun meminta maaf atas perilaku ibunya. Lee Shun tidak mempermasalahkan hal itu. Mereka masih memiliki waktu seumur hidup untuk membujuk ibunya. Saat malam hari Cuyun menghampiri Lee Shun, Lee Shun pergi memintanya untuk pemijat. Keduanya pun bercanda dengan bahagia. Tiba-tiba Cuyun berkata untuk melahirkan anak. Karena dia ingin anak itu menemani Lee Shun. Namun dipikir-pikir lagi mereka belum menikah dan belum mempunyai surat izin melahirkan anak. Dia pun ingin membatalkannya. Lee Shun tidak mau. Dia setuju untuk punya anak. Kesepakatan pun dibuat. Keesokannya Lee Shun membawa Cuyun ke sebuah rumah yang cukup luas. Lee Shun membeli rumah itu untuk mereka kelak. Biasalah Lee Shun punya backingan yang sangat hebat, yaitu renti. Keduanya terlihat melakukan deep talk. Lee Shun ingin melakukan hal yang berarti bagi mereka. Rupanya keesokannya Lee Shun membawa Cuyun ke kantor catatan sipil untuk mendaftar pernikahan. Lee Shun membawa banyak pengawal setianya. Keduanya pun menyerahkan dokumen mereka. Cuyun masih diisengin sama Pak Dong. Lee Shun masih menggunakan kemeja yang belum dicuci itu juga. Jang Fang merasa ibu Cuyun datang juga sudah terlambat karena dokumen sudah disahkan. Mereka pun melakukan foto untuk buku nikah. Akhirnya semua berwakil bahagia. Di mana renti sudah bertunangan. Nana dan Gao menikmati hidup mereka di luar negeri. Fang pun ditangkap karena melakukan penggelapan. Mereka merayakan kebersamaan mereka di rumah baru Cuyun dan Lee Shun. Lee Shun jadi teringat saat pertama kali dia bertemu Cuyun. Kita dibawa sedikit flashback dengan kisah mereka ya gengs. Perjalanan mereka yang penuh dikaliku tetap membawa kedua orang itu untuk bersatu kembali. Sebenarnya pertemuan kedua orang ini memang sudah ditakdirkan. Keduanya memang adalah pasangan serasi yang dilahirkan oleh takdir cinta. Oke gengs itu dia drama terakhir dari Lighter and Princess episode 35 sampai 36. Terima kasih yang sudah terus ikutin review dari CC ya. Jangan lupa untuk terus support channel CC dengan mengklik tombol subscribe dan like-nya. Kita berjumpa lagi di review-review selanjutnya ya. See you in the next video. Bye-bye love you much.